Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 13. Melihat mereka berdua tidak mau berhenti, luleng menjadi besar, dan seketika membentak berbagaikan suara geledek. Hanya karena memandang muka majikan kalian, maka aku tidak mau turun tangan. Tapi kalau kalian masih tidak mau berhenti, jangan menyalahkan diriku. Tangan kanan luleng langsung bergerak, ternyata dia tiah mengeluarkan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, ke arah kedua wanita itu, dan seketika terdengar suara menderu-deru. Kedua wanita itu kelihatan seperti tidak tahu akan kelihayan serangan luleng. Ketika melihat luleng menggerakkan kedua jari tangannya, mereka berdua tertawa geli dan berhenti. Itu adalah ilmu Kim Kong Sin Chi yang amat lihai dan cepat. Di saat mereka berdua tertawa geli, angin serangan itu sudah sampai di bahu mereka. Luleng masih berbelas kasihan pada mereka. Maka ketika menyerang, dia hanya menggunakan empat bagian tenaganya, dan serangannya hanya diarahkan ke bahu mereka. Hah kedua wanita itu menjerit kaget, kemudian terpental dan jatuh telentang. Luleng segera melesat ke sana dan langsung mengikat mereka dengan tali pancingan. Wajah kedua wanita itu tampak tercengang, seakan merasa heran kenapa mereka berdua bisa jatuh mendadak. Luleng tertawa seraya bertanya. Kalian berdua tunduk padaku. Kedua wanita itu terperangah. Kau bisa ilmu siluman? Luleng langsung membentak. Jangan omong yang bukan-bukan. Kalau kau tidak bisa ilmu siluman, bagaimana mungkin kedua jari tanganmu dapat merobohkan kami? Itu adalah ilmu tingkat tinggi, tentunya kalian berdua tidak tahu dan tidak mengerti kata Luleng sambil mengerutkan kening. Usai berkata begitu, Luleng langsung menunjuk sebuah teko yang berada di situ. Terdengar suara boom, teko itu hancur berantakan. Kalian berdua sudah lihat, kalau aku tadi berniat jahat terhadap kalian, nyawa kalian pasti sudah melayang. Kedua wanita itu terkejut, sehingga tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kalian sudah tahu akan kelihaianku, tapi masih tidak mau membawaku pergi melihat gadis yang terkurung di dalam formasi itu. Kedua wanita itu saling memandang, lalu mendadak menangis gerung-gerungan. Luleng terbelalak menyaksikannya. Kenapa kalian menangis tanyanya? Kedua wanita itu menyahut dengan air matu bercucuran. Kami tidak kuat melawanmu, tapi juga tidak berani melanggar pesan majikan. Luleng melihat kedua wanita itu berhati jujur dan amat setia kepada seng majikan, akhirnya dia menghela nafas panjang. Kalau begitu, kalian berdua tidak usah mempedulikanku, biar aku pergi mencari sendiri, maka kalian berdua tidak melanggar pesan majikan kalian. Bukankah itu baik sekali? Mendengar kata-kata luleng itu, mereka langsung berhenti menangis, lalu tertawa seraya berkata, Baik, baik sekali. Hei, maukah kau makan daging makhluk itu? Begitu teringat akan bentuk makhluk aneh itu, seketika perut luleng merasa mual. Tidak mau, tidak mau. Tapi perutku sudah lapar, tolong ambilkan makanan lain untukku. Kedua wanita itu mengangguk, lalu segera berjalan pergi setelah luleng membuka tali pancingan yang mengikat mereka. Tak seberapa lama kemudian, mereka berdua sudah kembali dengan membawa berbagai macam buah-buahan, Dua ekor ikan besar dan semangkuk nasi yang masih mengepulkan asap. Tanpa sungkan-sungkan lagi, luleng langsung bersantap dengan lahapnya hingga kenyang. Kedua wanita itu berdiri di hadapan luleng dengan sikap hormat. Seusai luleng makan, mereka berdua cepat-cepat membereskan semua itu. Setelah kenyang, luleng justru merasa telapak tangannya sakit sekali, dan lima jari tangannya tidak bisa bergerak. Seketika dia berpikir, majikan istana ini bukan orang biasa, pasti menyimpan berbagai macam obat, Maka dia segera berkata, Tanganku terluka, apakah kalian berdua punya obat? Kedua wanita itu saling memandang sejenak. Ada. Luka di tanganmu amat parah. Coba kami lihat. Kata wanita yang lebih tua. Luleng membuka pembalut telapak tangannya. Dia menahan rasa sakit sambil memperlihatkan lukanya kepada kedua wanita itu. Saat ini luleng merasa heran karena luka di telapak tangannya masih begitu sakit. Padahal sudah lewat sekian lama, seharusnya sudah tidak terasa sakit lagi. Akan tetapi kini rasa sakitnya bukannya berkurang, malahan bertambah. Ketika membuka pembalut itu, luleng amat herhati-hati sekali. Begitu pembalut itu terbuka, langsung tercium bau busuk. Haa seru kedua wanita itu lalu memandang telapak tangan luleng. Luleng pun terbelalak, bahkan tampak terkejut sekali. Ternyata telapak tangannya sudah berlobang. Daging di pinggiran lobang itu sudah mulai membusuk dan mengeluarkan darah berwarna ungu. Aneh. Luka itu seperti terkena racun Siao Go An San kata wanita yang lebih muda. Betul. Telapak tangannya terluka oleh senjata rahasia berupa jarum beracun, sahut wanita yang lebih tua. Ketika mendengar perkataan kedua wanita itu, luleng tertegun dan membungkam seketika. Karena kedua wanita itu kelihatannya tidak pernah berkecimpung dalam rimba persilatan. Lagi pula tutur bahasa maupun gerak-gerik mereka berdua, tampak agak ketolol-tololan, jelas bukan wanita pintar. Akan tetapi, ketika melihat luka di telapak tangan luleng, mereka berdua justru tahu senjata apa yang melukai telapak tangannya dan tahu pula racun apa itu. Setelah tertegun, hatinya menduga bahwa mereka berdua adalah komplotan heksinkun, hanya berpura tolol untuk menipunya. Karena menduga begitu, wajah luleng langsung berubah. Dia mendadak bangkit berdiri seraya membentak. Bagaimana kalian bisa tahu itu? Wajah kedua wanita itu tampak biasa. Kemudian yang lebih tua menyaut. Jarum beracun itu adalah senjata peninggalan majikan kami yang kami gunakan untuk membunuh sapi hutan. Maka ketika melihat luka di tanganmu, tentunya kami tahu. Kalau bukan terkena racun Siao Go An San, apakah terkena racun lain? Sementara luleng terus memperhatikan mereka berdua, namun tidak tampak sikap yang dibuat-buat. Mereka berdua kelihatan wajar-wajar saja. Namun kecurigaan luleng tidak sirna begitu saja, karena kaum merimba persilatan tahu bahwa jarum beracun itu merupakan senjata rahasia andalan heksinkun dan tidak pernah terdengar tokoh lain menggunakan senjata rahasia tersebut. Oleh karena itu, luleng segera bertanya. Lalu siapa majikan kalian? Cepat bilang. Kedua wanita itu saling memandang, lama sekali barulah yang lebih muda menyaut. Tidak bisa bilang. Majikan kami pernah berpesan. Setelah dia pergi, kalau ada orang kemari, pasti adalah majikan muda atau dona. Kau kemari melalui tebing belakang, sudah bagus kami mau mengajakmu kemari. Kenapa kau masih mendesak kami untuk memberitahukan tentang majikan kami? Luleng menghela nafas panjang, kemudian menaruh tangannya di atas meja batu. Kalian tahu tentang racun ini? Tentunya punya obat penawarnya, kan tanyanya. Kedua wanita itu tertawa. Tentu punya. Kau tunggu sebentar, sahut wanita yang lebih muda. Kedua wanita itu berlari ke dalam sambil tertawa-tawa. Sedangkan Luleng tidak habis pikir dan terheran-heran, kenapa kedua wanita itu kelihatan tidak berniat jahat terhadap dirinya, malah sebaliknya tampak gembira sekali. Luleng menengok ke sana kemari. Dia ingin menemukan sesuatu untuk dapat mengetahui identitas Seng Majikan, tetapi sama sekali tidak melihat sesuatu yang diinginkannya. Luleng terus menunggu, tapi kedua wanita itu belum muncul juga. Tiba-tiba dia teringat akan mutiara Soat Hun Chu, kenapa tidak dikeluarkan untuk dicoba? Di saat dia baru mau mengeluarkan Soat Hun Chu, terdengarlah suara tawa kedua wanita itu. Ternyata mereka berdua sudah kembali dan wanita yang lebih muda tampak membawa sebuah kotak giok. Sampai di hadapan Luleng, wanita tersebut segera menaruh kotak giok itu ke atas meja batu. Majikan bilang, barang yang di dalam kotak ini dapat memunahkan segala macam racun. Cobalah kau buka, entah barang itu dapat dimakan tidak katanya. Yang dapat memunahkan segala macam racun, hanya ginseng salju yang ribuan tahun dan citsa lingce, bagaimana mungkin mereka memilikinya? Luleng tidak menyangka, kalau kedua wanita itu pandai membual pula. Sembari berpikir Luleng membuka kotak giok itu. Ketika baru terbuka sedikit, sudah tercium aroma yang amat wangi. Begitu mencium aroma tersebut semangat Luleng langsung bertambah, sehingga membuatnya mengeluarkan suara is sambil membuka kotak giok itu. Setelah kotak giok itu terbuka, seketika juga Luleng tertegun. Ternyata kotak giok itu berisi lingce tuju warna dan itu sungguh di luar dugaan Luleng, sebab lingce tersebut merupakan rumput dewa yang diimpi-impikan setiap kaum rimba persilatan. Apabila lingce tersebut jatuh ke dalam merimba persilatan, sudah pasti akan menimbulkan banjir darah. Setiap kaum merimba persilatan akan saling membunuh karena memperebutkan citsa lingce tersebut. Akan tetapi kedua wanita itu justru menaruhnya begitu saja, bahkan diberikan kepada Luleng seakan merupakan obat biasa. Padahal lingce tuju warna itu, selain dapat memunahkan segala macam racun, juga dapat menambah luakang di atas 10 tahun latihan. Maka tidak mengherankan kalau Luleng tertegun seketika sehingga mulutnya ternganga lebar. Dia tidak berhati tamat. Kalau orang lain pasti sudah menjulurkan tangannya untuk mengambilnya. Namun Luleng berhati jujur dan gagah, tidak tergiru oleh barang tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia menutup kembali kotak giyok itu. Kedua wanita itu tampak kecewa sekali. Bagaimana? Tidak ada gunanya tanya wanita yang lebih tua. Luleng menggeleng gelengkan kepala lalu balik bertanya. Tahukah kalian berdua, rumput apa itu kedua wanita itu saling memandang, kemudian menggeleng kepala? Entahlah. Paling juga akar rumput sahut wanita yang lebih tua. Luleng tertawa. Rumput ini disebut citsa lingce, yakni semacam rumput dewa yang sulit diketemukan. Siapa yang makan rumput citsa lingce, luakangnya pasti bertambah. Kenapa kalian berdua sembarangan memberikan kepada orang? Kedua wanita itu tertegun. Sesungguhnya kami sudah melupakan rumput ini. Padahal majikan kami sudah berpesan, siapa yang lebih dulu kemari, itulah yang harus diberi. Majikan kami juga menjelaskan tentang rumput itu, tapi kami sudah lupa. Kalau kau bisa membaca majikan kami meninggalkan tulisan di dalam kotak itu, kau boleh membacanya. Mendengar itu, luleng tertarik. Dibukanya lagi kotak giyok tersebut, kemudian diangkatnya rumput lingce tuju warna itu. Di dasar kotak giyok memang terdapat tulisan yang amat kecil. Luleng segera membacanya. Setelah aku berusia di atas 70, kepandaianku sudah hampir mencapai kesempurnaan, dengan ilmu iblis, tergolong ilmu silat antara sesat dan lurus, maka ku ciptakan ilmu lain. Membaca sampai di sini, tanpa sadar luleng berseru. Sungguh bermulut besar. Usai berseru, luleng membaca lagi. Tanpa sengaja ku peroleh citsa lingce, yakni semacam rumput dewa. Kalau aku memakannya luleng, ku pasti akan bertambah. Namun ku pikir hampir semalam, dalam hal ilmu silat tiada batasnya, lagi pula usia manusia amat terbatas, percuma aku makan citsa lingce tersebut. Membaca sampai di sini, luleng manggut, kemudian melanjutkan membaca. Citsa lingce ku simpan di dalam kotak giyok, itu agar tidak rusak. Kedua putra ku yang tak berbakti, setelah meninggalkan istana ini, tidak pernah pulang. Siapa di antara mereka berdua pulang lebih dulu, akan memperoleh citsa lingce ini. Kalau putri ku juga tidak juga datang, maka citsa lingce akan ku berikan kepada orang yang datang duluan. Setelah makan lingce ini, lu akan pasti maju, jangan mencelakai kedua putra ku. Di bawah tulisan itu tidak terdapat tanda tangan, kecuali terukir gambar seekor naga kecil. Luleng segera menutup kembali kotak giyok itu, kemudian langsung berlutut. Melihat apa yang dikerjakan luleng kedua wanita itu terkejut keheranan. Heil apa yang kau perbuat? Tanya mereka dengan kening berkerut. Luleng tidak menghiraukan mereka. Dia malah mengangkat kotak giyok itu, lalu menyembah tiga kali. Terima kasih atas pemberian lociam poe. Aku. Tanda petik. Berkata sampai di situ, luleng tertegun karena kalimat yang terakhirnya ingin menyatakan bahwa luakangnya pasti maju setelah makan citsa lingce itu. Sehingga kedua putranya saja tidak dapat melawan. Maka kalau bertemu kedua putranya, tidak akan menjatuhkan tangan jahat terhadap mereka. Karena luleng menerima pemberian citsa lingce itu, tentunya dia harus mendengar perkataannya. Tetapi siapa kedua putra tokoh tua rimba persilatan itu? Beliau menyebut mereka sebagai anak yang tak berbakti. Berarti kedua putranya sering melakukan kejahatan. Berpikir sampai di sini, luleng jadi ragu menerima pemberian citsa lingce itu. Namun tokoh tua rimba persilatan itu berniat memberikannya. Jadi tidak salah menerimanya. Bukankah ini merupakan kesempatan baginya? Kedua putranya yang tak berferbakti itu, kini kemungkinan besar sudah tiada. Kalaupun masih hidup, belum tentu dia akan bertemu keduanya. Kenapa harus banyak berpikir? Setelah berpikir demikian, hati luleng kembali tenang. Aku berjanji, apabila bertemu kedua putra ciampoe. Tidak akan sembarangan menurunkan tangan kejam terhadap mereka, ujar luleng kemudian. Berjanji di depan kota itu. Usai berkata begitu, luleng bangkit berdiri, lalu makan citsa lingce itu. Kedua wanita di dekatnya tampak tertawa, merasa geli. Melihat yang diperbuat pemuda itu. Namun luleng tidak menggubris mereka. Setelah makan citsa lingce dia segera duduk sambil memejamkan mata. Lama sekali luleng tidak bergerak. Tentu saja ini mengejutkan kedua wanita tersebut. Eh, apakah itu rumput beracun? Kok setelah memakannya dia tak bergerak sama sekali seperti mati gumam salah seorang mereka dengan mata menatap luleng yang sedang memusatkan diri. Jangan omong yang bukan-bukan. Bagaimana mungkin majikan berdusta? Lagipula majikan juga sering duduk tak bergerak, kau lupa, ya sahut yang lain memperingatkan kawannya. Saat ini, luleng sudah dalam keadaan kosong. Apabila ada musuh datang menyerang, sudah pasti dia tidak dapat melawan. Karena saat ini dia sedang menghimpun hawa murni agar menyatu dengan citsa lingce yang dimakannya. Karena tidak mengetahui hal yang sebenarnya, kedua wanita itu tertawa-tawa, merasa lucu. Bahkan mereka anggap tindak tanduk luleng sebagai permainan anak-anak. Salah seorang wanita itu mencolok pipinya, yang satu menjewer telinganya. Luleng tetap diam saja. Akhirnya kedua wanita itu bosan juga. Kakak bagaimana kalau kita pergi melihat gadis yang terkurung di dalam formasi itu? Baik, tapi kau tidak boleh menolongnya. Wanita yang lebih muda itu manggut-manggut. Kemudian keduanya segera beranjak dari ruang besar. Tersebut, mereka menuju ke sebuah goa, sampai di goa itu terdapat sebuah lembah, yang hanya ditumbuhi rumputan menghampar hijau. Tampak di tengah-tengah lembah terdapat sebidang tanah. Dan di tengah tanah itu ada jala besar. Keempat penjuru dipagari dengan trali besi. Setelah keluar dari goa kedua wanita itu saling memberi isyarat agar tidak mengeluarkan suara. Di dalam jala besar itu terdapat semacam formasi, yang menghalangi mulut lembah. Siapapun yang memasuki mulut lembah itu, pasti terperangkap ke dalam formasi tersebut. Di dalamnya terdapat batu-batu berbentuk aneh, golok-golok tajam berdiri tegak di atas tanah dan berbagai senjata. Bahkan tampak ada pula banyak tengkorak dan tulang belulang yang berserak tak karuhan. Saat itu di dalam formasi itu tampak tiga sosok bayangan. Sesosok bayangan berada di dekat mulut lembah, berlari ke sana kemari seperti sedang mencari-cari sesuatu. Sedangkan dua sosok bayangan lain, sudah berada di tengah-tengah formasi tersebut, memindah-mindahkan batu-batu berbentuk aneh itu. Menyaksikan itu, kedua wanita tersebut tertegun. Wanita yang lebih muda berkata dengan suara rendah. Kakak, tadi aku bilang kau tidak percaya. Sekarang lihatlah sendiri, orang berpakaian hitam dan gadis itu sudah menerobos setengah formasi. Tentu dua hari lagi mereka memasuki tempat ini. Majikan pernah bilang, dia membuat formasi ini dengan susah payah. Kecuali tuan muda dan nona, siapapun tidak akan mengerti tentang formasi itu. Apakah orang berpakaian hitam itu adalah tuan muda? Wanita yang lebih muda berpikir, setelah itu berkata, tidak mungkin. Kalau dia tuan muda, pasti sudah menerobos keluar dari kemarin. Gadis itu, matanya amat mirip nyonya majikan, jangan-jangan dia adalah nona. Jangan asal berbicara. Ketika nyonya majikan meninggal, kita masih kecil, bagaimana mungkin nona masih begitu muda? Wanita yang lebih muda itu diam, memandang lagi ke arah gadis yang berada di mulut lembah. Setelah berlari-lari sejenak, gadis itu berhenti dengan wajah lesu. Nafasnya tampak terengah-engah. Ah-ah-ah-ah. Lu siau hiap, tak kusangka kita tidak akan berjumpa lagi. Sungguh aku akan mati penasaran jika harus mati di tempat ini. Suara gadis itu menyedihkan, membuat kedua wanita tua ikut bersedih mendengarnya. Dia amat rindul pada lu siau hiap. Kenapa setan kecil itu tidak datang bersamanya? Urusan orang, kenapa kau turut campur? Walau berkata begitu, tapi air matanya terus meleleh. Hal itu membuktikan mereka berdua berhati baik dan berperasaan halus. Gadis yang terkurung di mulut lembah mendongakan kepala, kemudian menghela nafas beberapa kali. Setelah itu berlari lagi. Namun karena tempat itu cukup luas tampak dia seperti hanya berputar-putar di sana. Tidak lama dia jatuh terduduk dan menangis sedih. Kedua wanita itu tidak tega menyaksikannya, lalu masuk kembali ke goa. Hari mulai gelap, pertanda malam hampir turun meningkup bumi. Namun gadis itu terus menangis. Dasar cengeng. Yang terkurung di dalam jebakan ini bukankah seorang, untuk apa kau terus-menerus menangis? Gurumu amat terkenal, kalau begitu kau telah mempermalukan gurumu seru seorang yang dikurung di dalam formasi perangkap dengan suara membentak keras. Gadis itu langsung berhenti dari tangisnya. Dan tak lama kemudian terdengar pula suara gadis lain. Kau jangan mencacinya, kasihan dia suara yang parau itu terdengar lagi. Kasihan apa? Dia selalu menyebut lu siau hiap. Kalau terdengar oleh gurunya, pasti mampus dipukul. Terdengar suara hlaan nafas gadis itu. Yang lain diam. Sesaat suasana jadi hening. Hanya terdengar bunyi-bunyi jangkrik yang menyambut datangnya hawa malam. Oode, wo-wo. Keesokan paginya kedua orang wanita tua keluar lagi dari dalam goa. Mads mereka tampak memengkak, sepertinya menangis semalaman. Mereka berdiri di atas sebuah batu sambil memandang ke depan. Tampak dua orang sedang berlari, di lembah sana. Sedangkan gadis yang di mulut lembah, masih duduk juga di tanah. Dia berusaha bangkit berdiri, tapi terkulai lagi. Kedua wanita itu saling memandang. Yang muda memberi isyarat, kemudian mereka masuk ke goa langsung menuju ke istana. Di ruang besar itu, tampak luleng masih duduk bersilah. Wajahnya segar dan luka di tangannya sudah sembuh. Kelima jari tangannya sudah bisa bergerak seperti biasa. Sampai di ruang besar itu, kedua wanita memandang luleng sejenak, kemudian yang muda membanting kaki. Seria berkata, kakak, gadis itu sudah terkurung empat hari, kelihatannya dia sudah hampir mati. Meskipun majikan mempersalahkan, aku harus tetap menolongnya keluar dari perangkap itu. Kau ingin cari mati tukas kawannya dengan kening berkernyit, heran. Kakak, menolong orang adalah perbuatan baik. Kenapa malah mau cari mati? Aku tidak peduli. Majikan berpesan begitu, tidak boleh melepaskan siapapun yang di dalam jebakan. Kalau yang masuk itu orang jahat, bagaimana? Wanita yang lebih muda tertawa. Haha, kalau gadis itu orang jahat, kau penggal kepalaku. Wanita yang lebih tua itu mengernyitkan kening, menatap kawannya yang notot ingin menolong orang dalam perangkap di lembah sana. Kau bilang gadis itu bukan orang jahat, tanyanya setengah mendengus. Wanita yang lebih muda langsung mengangguk. Tentu. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi menolongnya? Wanita yang lebih muda terperangah, seakan tak percaya jawaban temannya. Boleh aku menolongnya? Kita harus pergi menolongnya sahut yang satu sambil mengangguk. Kedua wanita itu tertawa, lalu berlari pergi menuju ke lembah. Sementara itu luleng yang masih dalam keadaan duduk bersila, sama sekali tidak mendengar atau melihat gerak-gerik kedua wanita itu. Sebab kini hawa murninya sedang berjalan di bagian jintok, jalan darah yang sangat berbahaya. Kalau sampai terganggu bisa-bisa tersesat. Kedua wanita itu sudah sampai di mulut lembah. Serentak mereka berseru dengan suara keras. Nona jangan takut. Asalkan kau orang baik, kami akan menolongmu keluar. Kedua wanita itu langsung berusaha masuk ke dalam perangkap. Namun mendadak terdengar suara bentakan parau di dalam formasi gerakan itu. Toasah, jisah. Betulkah itu kalian berdua? Betapa kagetnya kedua wanita itu ketika mendengar suara bentakan. Wajah mereka langsung berubah dan mendadak pula keduanya langsung berlutut. Mereka menyembah tiga kali dengan wajah seperti ketakutan. Siapa kau? Bagaimana bisa mengenal kami? Tanya mereka dengan menggeragap. Terdengar suara tawa amat keras yang disusul kemudian oleh bentakan sengit. Masih tidak mau menuntun aku keluar dari jebakan ini? Kedua wanita itu terkejut, lalu berkata dengan tersendat-sendat. Kau, kau adalah. Tanda petik. Bagaimana bisa mengenal kalian kalau bukan majikan kalian? Kenapa kalian berdua masih diam saja? Mau. Digebuk, ya bentak orang bersuara parau itu. Toasah dan jisah saling memandang. Kemudian bangkit berdiri dan langsung melesat ke dalam. Mereka urungkan niat semula untuk menolong gadis itu. Suara parau itu terdengar lagi. Cukup menuntun aku seorang keluar, yang lain biarkan saja. Gadis yang bersama orang itu tertawa panjang menyedihkan, setelah itu berkata. Paman, legakanlah hatimu. Hatiku telah mati. Kau mau berbuat baik atau jahat terhadap diriku, itu terserah. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Terdengar suara tawa dingin. Tampak tiga sosok bayangan melesat keluar dari dalam formasi itu. Kemudian tampak pula seorang berpakaian hitam mengikuti di belakang toasah dan jisah. Orang berpakaian hitam melesat lebih cepat ke hadapan kedua wanita itu, lalu mengayunkan tangannya. Ternyata dia menampar pipi kedua wanita itu. Plak! Plak! Keduanya langsung terpekek kaget dan terpental jatuh ke tanah. Pipi mereka berwarna merah dan membengkak. Orang berpakaian hitam berdiri tegak. Kini baru terlihat jelas wajahnya, kurus tak berwarna darah sedikit pun. Sepasang matanya menyorot tajam, sehingga tampak menakutkan. Orang berpakaian hitam itu tidak lain adalah Haksin Kun. Toasah dan jisah ketika berusia tujuh tahun, diselamatkan Seng Majikan. Sejak itu tidak pernah bermain. Di tempat yang jauh, maupun bergaul dengan orang lain. Maka mereka tidak pernah tahu orang berpakaian hitam yang berdiri di hadapan itu. Mereka berdua masih ingat, ketika Seng Majikan mau meninggalkan istananya, pernah berpesan, bahwa siapapun yang mengenal Toasah dan jisah adalah juga majikan mereka. Karena itu, walau tadi sudah ditampar begitu keras oleh Haksin Kun, kedua wanita tidak berani menjerit marah, sedikit pun kecuali hanya suara kaget. Dasar tolol. Melihat aku terkurung di dalam perangkap sehari semalam, kalian tidak mau menuntun keluar. Apa kalian berdua mau berontak? Kedua wanita merangkak bangun dengan kepala tertunduk, lalu menyahut dengan suara rendah. Kami tidak tahu siapa tuan sebenarnya Haksin Kun membentak lagi. Kini kalian berdua, sudah tahu siapa aku Toasah dan jisah saling memandang. Tuanku majikan kecil tanya jisah. Entahlah. Mengapa engkau tidak mengerti kera memecahkan formasi itu? Haksin Kun membentak sengit. Aku adalah majikan kecil. Sesungguhnya aku bisa memecahkan formasi itu, hanya saja sudah lupa. Toasah dan jisah berdua memberi hormat, kemudian berdiri dengan kepala tertunduk. Sementara Haksin Kun menengok ke sana kemari, lalu bertanya kepada keduanya. Di mana istana ayahku? Kedua wanita itu menunjuk ke arah Goa Wa. Melalui Goa Wa itu akan sampai di istana sahut Toasah memberitahukan. Haksin Kun tertawa dingin. Cepat kalian tunjukkan jalan. Kedua wanita itu mengangguk. Lalu melangkah menuju Goa Wa. Namun Toasah membalikan basian dan berkata, Majikan kecil, kami punya sebuah permintaan-permintaan apa? Jisah segera menjawab. Gadis yang di mulut lembah sudah terkurung empat hari empat malam, kami ingin. Tanda petik. Haksin Kun langsung membentak. Tidak boleh. Kedua wanita itu mengucurkan air mata. Kemudian segera melesat pergi ke dalam Goa. Perlu dijelaskan di sini, istana tempat Luleng sedang duduk bersila adalah milik tokoh aneh rimba persilatan Bemama Moliong Sasi. Kepandayan yang dimilikinya di luar aliran lurus dan sesat. Dia memiliki ilmu kepandayan yang amat aneh, maka perilakunya pun amat aneh. Ketika berusia empat puluhan, dia bertekad terus berlatih ilmu silat. Karena itu mereka suami istri terus berlatih di dalam istana tersebut, bahkan mulai menulis kitab iblis. Pada waktu itu, kedua putranya sudah berkecimpung di dalam rimba persilatan. Nama mereka berdua cukup terkenal yaitu Hexin Kun dan Kim Kut Lo. Seh Chin Hoa, putrinya, juga amat terkenal dalam rimba persilatan. Moliong Sasi pernah menyuruh anak-anaknya hidup menyepi. Namun mereka semua tidak mau, sehingga amat mengusarkan Moliong Sasi. Akhirnya membangun sebuah istana di tempat itu. Kebetulan mereka menyelamatkan dua anak gadis, yang dibawa ke istana dijadikan pelayan. Kedua anak gadis itu adalah Toasah dan Jisah. Moliong Sasi yang menamai mereka demikian. Beberapa tahun kemudian, nyonya Moliong Sasi meninggal, maka Moliong Sasi seorang diri melanjutkan menulis kitab iblis tersebut. Kitab iblis rampung. Ternyata penulisan kitab tersebut menyita waktu hidupnya selama 20 tahun. Moliong Sasi meninggalkan istana dengan membawa kitab iblis. Dia mulai berusaha mencari tahu kabar tentang kedua putranya. Namun nama kedua putranya amat buruk dalam rimba persilatan. Sedangkan putrinya sudah menikah, bermukim di pulau Hwe Chiawatu. Moliong Sasi berangkat ke pulau tersebut. Kitab iblis diberikan Tok Chiulo Satseh Ching Hua putrinya. Padahal Moliong Sasi bermaksud baik, tidak taunya justru membuat rumah tangga putrinya jadi pecah berantakan. Setelah meninggalkan pulau Hwe Chiawatu, Moliong Sasi berangkat ke gunung Taishan menemui kedua putranya. Kedua putranya mengusulkan agar Moliong Sasi mendirikan sebuah partai baru, supaya dapat bersaing. Dengan partai lain, sekaligus mengibarkan nama mereka di tengah rimba persilatan. Akan tetapi, setelah Moliong Sasi terus-menerus menyelami ilmu silat. Semakin tua semakin matang. Namun bersamaan dengan itu timbul kesadaran dalam hatinya, bahwa ilmu silat ternyata tak ada batasnya. Semakin digali, semakin dalam untuk menemukan ilmu-ilmu yang lebih hebat. Maka ketika kedua putranya mengusulkan begitu, dia hanya tertawa. Dalam pembicaraan, kedua putranya tahu tentang kitab iblis tersebut yang telah diberikan kepada Tok Chiulo Satsuh Ching Hua. Hexin Kun dan Kim Kut Loe tahu, apabila mereka berdua bisa memperoleh kitab iblis tersebut, maka dapat menjegoi rimba persilatan. Namun keduanya juga tahu, tidak gampang mendekati Tok Chiulo Satsuh Ching Hua, walau adik mereka sendiri. Sedangkan kepandayan Chexin Kun Tem Senin jauh di atas mereka. Maka Hexin Kun dan Kim Kut Loe tidak berani pergi ke pulau Hwee Chiaotu. Setelah Chexin Kun Tem Senin bersama anak-anaknya menetap di Hau Hyok, tanpa sengaja Tem Go At Hwa bertemu Kim Kut Loe. Karena gadis itu amat mirip Seh Ching Hua ibunya, Kim Kut Loe bisa menduga asal-usulnya. Karena itu, Kim Kut Loe menangkapnya, dibawa ke Saitian Bok dan dirantai di sana. Maksud Kim Kut Loe akan menukarkan Tem Go At Hwa dengan kitab iblis. Gadis itu berada di tangannya, tentu Chexin Kun Tem Senin dan Tok Chiulo Set pasti akan menyerahkan kitab iblis kepadanya. Tapi Kim Kut Loe ternyata tidak tahu, Chexin Kun dan Tok Chiulo Set Seh Ching Hua telah berpisah gara-gara kitab iblis tersebut. Lagi pula, ketika Tem Go At Hwa dirantai di gunung Saitian Bok, kebetulan muncul Lu Sinkong dan Sebun El Tanyu. Mereka melepaskan Tem Go At Hwa, semua itu telah diceritakan di atas. O-O-D, W-O-O. Ketika itu, Moliong Sah Sih sama sekali tidak menghiraukan usul kedua putranya. Hanya dikatakan bahwa kepandaian mereka sudah cukup untuk menjaga diri. Tapi kalau tidak tahu diri dan mau bersaing dalam rimba persilatan, sudah pasti ada yang lebih tangguh. Siapa yang berani menyatakan dirinya nomor wahid di kolong langit? Sedangkan Chexin Kun dan Kim Kut Loe, kalau tidak tahu tentang itu, kelak nama mereka berdua pasti hancur. Namun Moliong Sah Sih juga menjelaskan. Kelak jika keduanya mengalami nasib kekalahan yang hingga mereka harus mendapatkan pertolongan, masih ada tempat bagi mereka untuk berteduh dan berlindung. Tempat itu tak seorang tokoh sehebat dan setinggi apapun ilmunya, yang bisa mencapai ke sana. Kecuali mampu mengatasi rangkaian perintang yang telah dibuat untuk menutup tempat itu. Tempat tersebut berada di lembah gunung Tongku Set. Bahkan dengan sejelas-jelasnya Moliong Sah Sih menerangkan bagaimana memecahkan rangkaian formasi perangkap penghalang tempat itu. Hexin Kun dan Kim Kut Loe cuma mendengar, namun tidak begitu memperhatikan penjelasan-penjelasan tentang formasi tersebut. Karena itu, Moliong Sah Sih menambahkan, apabila mereka berdua terkurung dan tidak dapat memecahkan formasi maka harus berseru memanggil To Asah dan Jisah. Kedua wanita itu akan menuntun mereka keluar. Namun kalau kedua wanita itu sudah mati, mereka berdua akan mati di dalam formasi. Setelah meninggalkan gunung Taisan, sejak itu Moliong Sah Sih entah menghilang kemana, tiada jejaknya sama sekali. Sedangkan Hexin Kun dan Kim Kut Loe sama sekali tidak menaruh hati apa yang dikatakan ayah mereka itu. Mereka berdua hanya menaruh perhatian terhadap kitab iblis. Hexin Kun dan Kim Kut Loe tidak tahu, di dalam istana Moliong Sah Sih, terdapat rumput Citsa Lingce yang jauh berharga ketimbang kitab iblis. Waktu berputar. Kehidupan rimba persilatan semakin gempar dengan munculnya tokoh sesat Liu Chi Himu. Para tokoh persilatan menyembunyikan diri. Pada saat itulah Hexin Kun baru teringat akan pesan ayahnya. Maka dari berangkat ke gunung Teng Kusat. Seperti Lu Leng, dia pun mendengar pembicaraan wanita buruk rupa dengan wangin mengenai panah bulu api yang dapat melawan Pat Leong Tian Im. Hal itu pula yang dapat membuatnya bertarung melawan Lu Leng. Orang berpakaian hitam itu adalah Hexin Kun. Gadis yang bersamanya mengeluarkan tawa panjang yang menyedihkan, ternyata Tem Goatwa. Setelah menerjang keluar dari ruang itu, waktu itu, dia telah kehilangan jejak. Lalu bagaimana bisa bersama Hexin Kun? Ternyata telah terjadi hal-hal yang berliku-liku. Ketika itu, hati Tem Goatwa telah hampa, tidak tahu baiknya harus memikirkan apa. Pikirannya kacau balau, tak mampu memikirkan nasib malang yang telah menimpa dirinya. Padahal sesungguhnya, seorang gadis mencintai seorang lelaki yang layak menjadi ayahnya memang kelihatan tidak masuk akal. Namun benarkah tidak masuk akal, sebab cinta merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Cinta memang aneh. Suatu yang kadang sulit dipikir dengan akal sehat. Tem Goatwa mencintai Giyok Bin Sinkun Tong Hangpek. Ketika pertama kali mencurahkan perasaan hatinya itu, Tong Hangpek menganggapnya masih berpikiran seperti anak-anak, maka dia cuma tertawa. Namun tidak lama, Tong Hangpek tahu Tem Goatwa tidak main-main, melainkan sungguh-sungguh mencintainya. Tentu saja Tong Hangpek tidak kuasa menolak cintanya itu. Dalam keadaan begitu, Giyok Bin Sinkun Tong Hangpek tahu jelas, apabila dia memperistri Tem Goatwa, tentu tidak akan terluput dari pergunjingan kaum rimba persilatan. Namun dia tidak menghiraukan itu. Tak ada salahnya memperistri Tem Goatwa. Kaum rimba persilatan memang tak menduga hal itu. Namun mereka hanya berani mempergunjingkannya secara diam-diam, dan ketika menjelang pernikahan, Tong Hangpek dengan Tem Goatwa gembira sekali. Akan tetapi mendadak saja terjadi hal yang tak diduga-duga. Saat itu Tem Goatwa dan Luleng terpengaruh oleh Pat Leong Tian LM, sehingga menyebabkan mereka berdua melakukan hubungan inting seperti suami-istri. Tem Goatwa merasa sangat malu, pedih dan merasa bersalah terhadap Tong Hangpek. Dia tahu, kejadian itu bukan kesalahan Luleng. Namun anehnya dia benar-benar jadi sangat benci terhadap Luleng, dan bahkan membenci semua orang. Ketika Pat Leong Tian Im berhenti, dia langsung menampar Luleng dua kali dengan sengit sekali. Padahal di saat itu, hati Luleng pun sangat berduka dan penuh penyesalan. Walau dia amat mencintainya, tapi ketika tahu Tem Goatwa mencintai Tong Hangpek, Luleng menahan rasa sakit dalam hati, mengundurkan diri. Setelah itu, Tem Goatwa pun meninggalkan ruang besar. Dia terus melesat pergi bagaikan panah terlepas dari busur. Ketika hari mulai terang, dia terkulai jatuh di tanah. Dia masih ingin bangkit berdiri, namun sudah tiada tenaga sama sekali, tak kuat berdiri lagi. Tem Goatwa tergeletak di tanah dengan nafas terengah-engah. Dia menangis. Ternyata dia berada di tengah-tengah gunung Godisan tak seorang pun dijumpai di sana, yang ada hanya monyet yang tak terhitung banyaknya. Monyet-monyet itu mengelilinginya seperti amat bersimpati padanya. Giyok bin Sin Kun Tong Hangpek menemukan pakaian Tem Goatwa yang berwarna merah itu. Ternyata ketika Tem Goatwa terus berlari, pakaiannya menyangkut di dahan pohon, sehingga terlepas. Akhirnya tertiup angin jatuh dekat jurang. Maka Tong Hangpek mengira Tem Goatwa telah bunuh diri ke dalam jurang. Ketika itu, Tem Goatwa menangis entah berapa lama, akhirnya yang mengucur sudah bukan air mata, melainkan darah. Dia tertawa gelak, kemudian berhenti menangis karena sudah mengambil keputusan untuk mati di tempat itu. Beberapa tahun kemudian, kalau ada orang menemukannya, dia pasti sudah menjadi sosok tengkorak. Siapa akan tahu, sosok tengkorak itu adalah Tem Goatwa, yang pernah menikmati percintaan, tapi juga hancur oleh percintaan pula. Ketika berpikir untuk mati, hati Tem Goatwa justru merasa tenang. Tangisnya berhenti perlahan-lahan. Saat itu sudah tengah hari, sinar matahari menyorot wajahnya. Tercermin kedukaannya yang amat dalam. Dia ingin bangkit berdiri, namun tiada berdaya. Terpaksa diam. Hatinya terus bermohon agar ajal lekas tiba. Ingin dia mengakhiri hidupnya dalam usia muda. Tak seberapa lama, mendadak mendengar suara monyet-monyet itu berbunyi terus-menerus, sehingga jadi berisik sekali. Tem Goatwa menoleh, seketika juga monyet-monyet itu diam, tak berani berbunyi lagi. Saat itu dia merasa heran, semua monyet itu menjatuhkan diri berlutut ke arah Tem Goatwa. Gadis itu menghela nafas panjang dan bertanya dalam hati, apakah monyet-monyet itu tahu aku sudah mau mati, maka dengan kera berlutut mengantarnya. Tem Goatwa tersenyum getir, kemudian menyebut nama Tong Hang Pek dalam hati. Ketika mau memejamkan mata, tiba-tiba di hadapannya bertambah dua sosok bayangan. Tertegun Tem Goatwa, kenapa di saat mau mati masih tidak bisa tenang, harus mengalami suatu gengguan lagi. Karena sudah berkeputusan untuk mati, Tem Goatwa malas mendongakan kepala melihat siapa kedua orang itu. Dia hanya memandang kedua sosok bayangan tergambar di tanah. Begitu memandang, hatinya amat terkejut, karena sepasang lengan mereka amat panjang, hampir menyentuh tanah. Tem Goatwa memandang dengan penuh perhatian, sepertinya itu bukan manusia. Akhirnya Tem Goatwa pun mendongakan kepala. Ternyata dua ekor monyet tua berdiri di sisinya. Kedua monyet tua berbulu ke perak-perakan itu entah sudah berapa lama hidup di dalam rimba ini. Kedua ekor monyet tua memandang Tem Goatwa. Ketika gadis itu mendongakan kepala, langsung mengeluarkan suara, seakan mengatakan sesuatu. Tapi bagaimana mungkin Tem Goatwa mengerti? Setelah mengeluarkan suara, kedua ekor monyet tua itu melesat pergi bagaikan kilat. Tem Goatwa tersenyum getir. Dia merasa makin lama-makin lemah, sepertinya ajal sudah mendekat. Di pejamkan matanya menunggu ajal datang menjemput. Akan tetapi, saat dia merasa sukmanya mulai melayang, mendadak terdengar suara parau seperti keluar dari mulut orang tua. Gadis kecil, jangan mati. Cepat buka matamu melihat cahaya mentari. Suara itu kedengaran lamban dan lirih. Namun setelah mendengar suara itu, dia sama sekali tidak berani membangkang. Karena itu, Tem Goatwa membuka matanya. Kahaya mentari menyorotkan ke arah matanya. Terasa perih sekali, namun juga membuatnya merasa masih hidup di dunia. Tem Goatwa melihat kedua ekor monyet tua berdiri di hadapannya. Tampak pula seorang yang sudah tua sekali berdiri di tengah-tengah kedua ekor monyet tua itu. Sekujur badan orang tua itu berwarna seperti besi, memancarkan cahaya bergemerlapan. Kerutan dikeningnya tidak begitu banyak, sulit mengetahui usianya. Namun Tem Goatwa sama sekali tidak ingin tahu siapa orang tua tersebut. Dia hanya tersenyum getir ke arah orang tua itu, kemudian berkata dengan suara yang amat lemah. Kakek tua, kau hidup begitu lama, tentu sudah mengalami banyak sekali penderitaan. Aku, sudah tidak akan mengalami penderitaan apapun lagi. Wajah orang tua itu tampak berubah, namun sepasang matanya menyorot tajam memancarkan cahaya. Cahaya matanya membuat hati Tem Goatwa tergetar. Seketika itu pula terdengar suara bentakan si orang tua bagaikan geledek. Omong kosong. Manusia hidup selalu tidak terlepas dari penderitaan. Tetapi apakah tiada kebahagiaan sama sekali? Tidak bisa sembarangan menginginkan mati. Mendengar perkataan orang tua itu, Tem Goatwa tertawa. Bahagia? Aku, aku memang pernah merasakan kebahagiaan. Tapi, mulai sekarang sudah tidak ada lagi. Orang tua itu tertawa gelap. Gadis kecil, jangan omong kosong lagi. Kau ingin mati. Tapi jangan harap aku memperbulahkan kau mati. Gadis itu tercenung. Haruskah aku memperpanjang masa penderitaan yang menyakitkan itu? Pikir Tem Goatwa. Kemudian dengan tatapan matu kosong dia memandang orang tua itu. Sepertinya bermohon padanya jangan mempedulikannya, agar dia bisa mati dengan tenang tanpa gangguan. Orang tua itu mundur selangkah, kemudian mengibas-ngibaskan tangannya ke arah kedua ekor monyetua di sampingnya. Kedua ekor monyetua itu mengeluarkan siulan panjang. Mendadak saja mereka menerjang ke arah Tem Goatwa. Yang satu memegang kepala, yang lain memegang kaki. Tau-tau gadis itu sudah diangkat. Orang tua itu mengayunkan kakinya, kelihatan lamban tapi cepat bagaikan kilat. Kedua ekor monyetua yang mengangkat Tem Goatwa juga melesat pergi membawanya. Terdengar suara yang menderu-deru melewati telinga gadis itu. Pepohonan yang berada di sana tampak bergerak ke belakang dengan cepat sekali. Walau kedua ekor monyetua melesat begitu cepat, tapi tetap tidak bisa menyusul orang tua itu. Kini Tem Goatwa baru tahu, orang tua itu pasti tokoh tua rimba persilatan yang hidup menyendiri di tempat itu. Namun tidak tahu siapa dia. Tak seberapa lama kemudian, orang tua dan kedua ekor monyetua yang membawa Tem Goatwa memasuki sebuah lembah. Tem Goatwa memandang lembah itu. Tidak begitu luas, tapi di tengah-tengah terdapat dua buah. Gubuk. Ada tiga buah batu besar teronggok di samping gubuk-gubuk itu. Seperti batu biasa, namun ketika Tem Goatwa memandangnya dengan penuh perhatian. Dia terkejut menyaksikan cekungan pada ketiga batu itu, sebab cekungan itu ternyata bekas punggung orang. Ya, bekas punggung manusia. Tiga orang manusia yang berbeda telah pernah bersandar di batu itu. Sejak bersama Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek, pengetahuan Tem Goatwa bertambah luas. Ketika melihat bekas-bekas punggung di batu-batu itu, terkejutlah dia. Apakah benar ketiga orang duduk bersandar di situ hingga meninggalkan bekas punggungnya? Kalau benar, dapat dibayangkan betapa tingginya luakang mereka bertiga. Tem Goatwa cuma memandang sejenak, sebab kemudian sudah dibawa ke dalam gubuk. Orang tua itu memberi isyarat pada kedua ekor monyetua. Segera kedua ekor monyetua menaruh Tem Goatwa ke atas ranjang bambu. Setelah itu, orang tua tersebut menghampiri ranjang bambu sambil memandang Tem Goatwa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Gadis kecil, kau memandang hambar terhadap urusan. Jangan terlampau dipikirkan. Tem Goatwa tertegun mendengar ucapan si kakek tua. Kau, kau tahu urusanku tanyanya dengan suara. Menggeragap. Orang tua itu menggeleng-geleng kepala. Aku tidak tahu urusanmu, tapi tahu kau punya urusan. Batinmu terpukul berat sehingga nyaris membuat hawa murnimu bubar. Kalau aku terlambat selangkah, nyawamu sudah melayang. Tem Goatwa tertawa getir. Bukankah lebih baik mati orang tua itu membentak? Omong kosong. Tem Goatwa menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak omong kosong. Tangan orang tua itu merogoh ke dalam bajunya. Ketika dikeluarkan lagi, langsung menyentil hingga menimbulkan suara berdesir. Tampak sebuah benda kecil meluncur ke arah mulut Tem Goatwa. Gadis itu ingin merapatkan mulutnya, namun sudah terlambat. Benda kecil itu sudah masuk ke mulutnya. Begitu kenal udah, benda itu langsung mencair dan mengalir ke dalam tenggorokannya. Tak lama kemudian, Tem Goatwa merasa nyaman sekali. Dia tahu benda kecil itu pasti semacam obat mujarab. Kakek tua, kenapa harus menyianyikan obat mujarab ini? Orang tua tercengang. Ditatapnya wajah gadis cantik itu. Gadis kecil, kau punya orang tua, punya saudara, punya kekasih, punya orang yang mencintaimu Tem Goatwa manggut-manggut. Semua punya. Orang tua itu menjulurkan tangannya, perlahan-lahan menepuk bahu Tem Goatwa dua kali. Nona kecil, kalau begitu kau tidak boleh mati. Kau harus tahu hidup di dunia tidak cuma kau seorang. Walau nyawamu milikmu, kau tidak berhak menghabisinya. Tertegun Tem Goatwa mendengar itu. Kemudian dia memejamkan mata. Seketika muncul begitu banyak bayangan orang di benaknya. Ayah, kakak, tong hangpek, juga bayangan luleng. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Gadis kecil, kau sudah mengerti Tem Goatwa mengjeleng kepala. Kakek tua. Meski aku terus berpikir, belum tentu akan mengerti. Orang tua itu masih tertawa. Kalau begitu, jangan berhenti berpikirlah suatu saat kau pasti mengerti. Yang kau makan tadi adalah obat Kiyu Coantai Hoantan. Aku berani mengatakan, di kolong langit hanya tinggal sebutir itu. Begitu dengar obat Kiyu Coantai Hoantan, Tem Goatwa tahu dia tidak akan mati. Karena obat tersebut merupakan obat nomor satu dalam rimba persilatan. Ketika membuat obat tersebut, pembuatnya hanya menghasilkan sembilan butir. Sisa bahannya dibuat jadi obat Kiyu Coantai Hoantan. Jangan kata Kiyu Coantai Hoantan, Kiyu Coantai Hoantan pun sulit diperoleh. Telah diceritakan di atas, ketika Lusinkong dan sebon Ltenio terkena pukulan LMC Chiang, sampai di rumah si pecut emas Han San, Han San memberikan mereka dua. Butir obat Kiyu Coantai Hoantan, yang membuat Lusinkong dan sebonet Nimao terbelalak kaget. Tem Goatwa juga tahu hasiat obat Kiyu Coantai Hoantan. Setelah makan obat itu, dia pasti pulih dan luekangnya akan bertambah pesat. Namun gadis itu sama sekali tidak merasa gembira. Wajahnya masih tampak murung. Karena merasa, meskipun dirinya hidup tetap tak ada artinya. Karena itu, dia tertawa getir. Kakek tua, sungguh kau menyianyakan obat Kiyu Coantai Hoantan ini. Orang tua itu tercenung lagi. Sepasang matanya menyorot tajam ke wajah Tem Goatwa. Gadis kecil, kalau urusan yang mengganjal dalam hati amat menyusahkan, kau boleh pergi ke suatu tempat yang sepi untuk hidup menyendiri. Sepuluh, dua puluh tahun atau tiga puluh tahun kemudian, kau pasti akan menyadari. Tindakanmu ini hal yang amat bodoh. Kalau kau mati sekarang, bukankah kau tidak akan menyadari hal tersebut? Kakek tua, apakah karena ini, kau hidup menyendiri di sini? Sepasang mati orang tua itu menyorot tajam lagi. Omong kosong. Aku hidup di sini karena ada sebab. Lain. Tem Goatwa berpikir. Teringat akan Tek Chiulo Satseh Ching Hwa ibunya, pernah membawanya ke sebuah goa. Di sana ibunya banyak bercerita, mengenai kakeknya yang tinggal di sebuah lembah. Bahwa kelak dirinya akan dibawa ke tempat kakeknya itu. Tanpa ibunya, tak pernah ada. Orang lain bisa ke sana. Teringat akan itu, Tem Goatwa menganggap perkataan orang tua ini memang masuk akal. Kakek tua, aku yakin kakek tua adalah orang aneh dalam rimba persilatan. Entah apa sebenarnya sebutan kakek tua. Orang tua itu tertawa. Haha. Beritahukan dulu siapakah sebenarnya namaku Tem Goatwa. Ayahku Cip Set Sin Kun Tem. Senin dan ibuku Tok Chiulo Satseh Ching Hwa orang tua itu manggut-manggut. Aku pernah mendengar tentang mereka berdua. Ayahmu Cip Set Sin Kun cukup lumayan. Padahal Cip Set Sin Kun Tem Senin memiliki ilmu pukulan Cip Set Sin Chiang yang sangat tersohor di rimba persilatan. Orang tua itu hanya mengatakan cukup lumayan. Kedengarannya menganggap remeh akan ilmu pukulan tersebut. Sudah lama aku tinggal di sini, tidak mencampuri urusan luar lagi. Terserah, setelah aku jelaskan ini, kau mau jemilih atau tidak tinggal di sini. Yang penting, kau jangan mengganggu ketenanganku di sini. Tem Goatwa mengangguk. Kalau begitu, bolahkah aku tahu siapa kakek tua orang tua itu tampak berpikir sejenak. Kau pernah dengar nama Beng Tulojin? Begitu mendengar nama tersebut, Tem Goatwa terkejut bukan main. Beng Tulojin adalah ketua Golbi Pai generasi dulu juga guru Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, Sui Ching Sian Su, Angeng Leng Long yang telah binasa, Lu Sien Kong dan lainnya. Kepandaian Beng Tulojin amat tinggi, boleh dikatakan tiada duanya dalam merimba persilatan. Namun beliau sudah lama meninggal. Kini orang tua itu mengaku sebagai Beng Tulojin. Benarkah dia Beng Tulojin ketua Golbi Pai? Namun bagaimana orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Ketika Tem Goatwa termangu-mangu, orang tua itu berkata lagi. Jangan salah paham, aku hanya bertanya padamu, pernahkah kau dengar nama Beng Tulojin? Tem Goatwa mengangguk. Pernah. Kalau begitu, pernahkah kau dengar nama dua orang lagi, yaitu Tiangpek, San Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po dari daerah Miao? Tem Goatwa langsung menyaut. Pernah. Usai menyahut, hati Tem Goatwa tergetar, ada rasa tak sabar, maka tanpa sadar segera melanjutkan. Kakek tua, yang kakek tua tanyakan itu adalah Tian Ho Silo. Apakah kakek tua adalah? Tanda petik. Mendengar pertanyaan Tem Goatwa yang belum selesai, orang tua itu manggut-manggut. Tidak salah, aku adalah salah satu Tian Ho Silo, Tiat Yee Tochu Tiat Sin Ong. Ketika orang tua itu menyebut namanya, Tem Goatwa, sudah tidak merasa kaget lagi. Sebab, orang tua ini memang memiliki ginkang yang amat tinggi. Yang membuatnya merasa heran, yakni kenapa orang tua itu sudah sekian lama tinggal di tempat ini? Karena setelah Beng Tu Lo Jin meninggal, tiga tahun kemudian Tong Hang Pek diusir dari pintu perguruan. Tong Hang Pek pergi ke Gunung Salju mencari Soat Hun Chu. Dua puluh tahun kemudian baru muncul dalam rimba persilatan lagi. Ketika Beng Tu Lo Jin meninggal, Tian Leong Sian Po, Tian San Sian Jin dan Tiat Sin Ong masih pergi melawat. Namun sejak itu, mereka bertiga menghilang entah kemana, tiada jejak mereka sama sekali. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu teka teki dalam rimba persilatan. Karena Tian San Sian Jin tidak pulang ke Gunung Tiam Pek San, Tian Leong Sian Po juga tidak kembali ke daerah Miao. Begitu pula Tiat Sin Ong, tidak pulang ke Pulau Tiat Ye Tu. Ketiga tokoh ini lenyap begitu saja bagai ditelan bumi. Hingga beberapa hari lalu, Tem Goat Hua baru tahu tentang Tian San Sian Jin dan Tian Leong Sian Po dari Luleng dan Hong Giyok Xia. Kenapa kedua orang itu berada di Pulau Hek Chiok Tu, memang menjadi sebuah teka teki pula. Kini dia bertemu Tiat Sin Ong di Gunung Godisan, tokoh yang pernah dianggap musnah dari muka bumi ini. Bukankah ini suatu yang sangat mengherankan? Terdengar suara tawa Tiat Sin Ong. Gadis kecil, kau pasti merasa heran, kenapa aku bisa berada di tempat ini? Tem Goat Hua manggut-manggut. Ya, karena Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po. Tanda petik. Kenapa mereka berdua Tiat Sin Ong menatap gadis itu? Lebih baik kau tidak usah memberitahukan ujarnya kemudian. Ku beritahukan juga tidak apa-apa. Belum lama ini ada orang menemukan mereka berdua. Karena bertarung akhirnya binasa di sebuah pulau. Tiat Sin Ong terbelalak. Kalau begitu, kini hanya tertinggal aku yang belum juga mampus. Ucapannya itu amat sederhana, namun mengandung kedukaan. Mengenai hilangnya Chiampo E. bertiga dalam merimba persilatan, merupakan suatu teka-teki. Entah bagaimana kakek tua bisa tinggal di dalam gunung Godisan ini? Tiat Sin Ong menyaut. Memangnya aku ingin tinggal di sini? Belasan tahun lalu terpaksa, beberapa tahun belakangan baru merasa tidak mau meninggalkan tempat ini. Maka aku tetap tinggal di sini. Tem Goat Hua tercengang. Berdasarkan kepandayan yang dimiliki Tiat Sin Ong, siapa yang bisa melarangnya meninggalkan tempat ini? Sebelum Tem Goat Hua bertanya, Tiat Sin Ong sudah berkata. Gadis kecil, kau melihat ketiga batu besar itu Tem Goat Hua mengangguk. Baik. Aku akan bercerita sejelas-jelasnya, maukah kau mendengarnya? Tem Goat Hua amat tertarik. Dia mengangguk. Rasa duka dalam hatinya mulai sirna dengan sendirinya. Kakek tua, tuturkanlah. Aku ingin sekali mendengarnya. Tiat Sin Ong menghela nafas panjang. Padahal sesungguhnya, hanya karena nama. Kalau dipikir kembali, itu amat menggelikan. Tem Goat Hua juga ikut menghela nafas panjang. Memang betul apa yang dikatakan kakek tua Tiat Sin Ong tertawa dan berkata. Gadis kecil, usiamu masih muda. Kau tahu apa? Berkata sampai di situ, Tiat Sin Ong menghela nafas panjang lagi seraya melanjutkan. Ketika itu, aku, Tian San Xian Jin, Tian Leong Xian Po dan Beng Tu Lo Jin disebut Tian Ho Si Lo, empat tokoh tua sungai langit. Walau kepandayan yang kami miliki berbeda, namun tiada seorang pun dapat menandingi kami berempat. Kami berempat memang tidak pernah bertanding secara terbuka, namun masing-masing masih memiliki hati yang ingin menang. Maka secara diam-diam kami pun bertanding, kami mengakui kepandayan Beng Tu Lo Jin paling tinggi di antara kami berempat. Berkata sampai di situ, Tiat Sin Ong kelihatan seperti mengenang akan kejadian masa lampau. Wajahnya tampak tersenyum tapi juga seperti meringis. Siapa tahu Beng Tu Lo Jin yang berkepandayan paling tinggi itu, justru meninggal duluan. Kami bertiga pergi melawat. Ujar orang tua itu melanjutkan. Perlahan-lahan Tiat Sin Ong mendongakan kepala memandang ke langit, seakan sedang membayangkan kejadian masa lampau itu. Ketika Beng Tu Lo Jin meninggal, banyak kaum merimba persilatan datang melawat. Pergaulan Beng Tu Lo Jin memang luas. Namun waktu itu golongan hitam muncul mencari urusan. Ketika itu, Tiat Sin Ong, Den San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po juga datang melawat. Namun sudah terlambat dua bulan. Tempat tinggal mereka amat jauh, sehingga lama menerima berita duka itu. Wajar jika kedatangan mereka jadi terlambat dua bulan. Sedangkan jenazah Beng Tu Lo Jin justru dicuri Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek. Mereka bertiga cuma memberi hormat di hadapan meja sembahyangan, lalu berpamit. Setelah meninggalkan Gobi, mereka bertiga ingin pulang ke tempat masing-masing. Akan tetapi, ketika mereka turun dari Ching Yun Ling, muncul tiba-tiba seekor rusa berbintik-bintik tak jauh dari mereka. Karena mereka bertiga berkepandaian amat tinggi, gerak-gerik mereka tidak menimbulkan suara. Namun rusa berbintik-bintik amat peka. Jarak mereka bertiga dengan rusa berbintik-bintik itu berada belasan depa. Namun telinga rusa itu sudah bergerak-gerak dan menoleh ke arah ketiga orang itu. Tian Leong Sian Po memandang rusa tersebut, kemudian berkata pada Tian San Sian Jin dan Tia Sin Ong dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Kini Beng Tu Lo Jin telah meninggal, Tian Ho Si Lo tinggal tiga orang. Kelihatannya kita bertiga harus tahu. Siapa yang lebih unggul? Ada Tian San Sian Jin paling keras. Begitu mendengar Tian Leong Sian Po berkata begitu, langsung menyahut dengan ilmu menyampaikan suara pula. Baik. Tapi bagaimana caranya? Tian Leong Sian Po menunjuk rusa berbintik-bintik itu seraya berkata. Kita bertiga menggunakan ginkang mengejar rusa itu, siapa yang berhasil mengejarnya dan mengambil tanduknya, dialah yang paling unggul. Bagaimana menurut kalian berdua? Saat Tian Leong Sian Po menunjuk, rusa berbintik-bintik itu lari bagaikan kilat. Bersamaan itu, mereka bertiga pun bersiul panjang sambil mengerahkan ginkang mengejar rusa tersebut. Rusa berbintik-bintik itu ketika melihat ada orang mengejarnya, segera mempercepat larinya. Terjadilah kejar-kejaran ketiga tokoh sakti itu terhadap rusa tersebut. Tak terasa sudah sejauh dua tiga puluh mil namun mereka bertiga tidak ada yang lebih cepat atau lambat. Tak seberapa lama kemudian, sampai di sebuah lembah. Jarak mereka dengan rusa berbintik-bintik hanya dua tiga depas saja. Mendadak Pian Leong Sian Po tertawa aneh sambil menjulurkan tangannya, ternyata dia ingin mencengkeram tanduk rusa itu. Rusa berbintik-bintik itu memang sudah lelah sekali. Begitu terkena angin cengkeraman, langsung jatuh berguling-guling. Dan saat itu pula terdengar pula suara berdasir keras. Ternyata Tian San Sian Jain dan Tiat Sien Ong sudah melesat ke arah rusa itu. Pian Leong Sian Po juga tidak mau ketinggalan melesat ke arah rusa itu, namun terlambat selangkah, sehingga membuatnya berteriak sengit. Kalian berdua mau mencurang, ya? Usai berteriak, Pian Leong Sian Po melancarkan pukulan ke arah mereka berdua dengan mengerahkan ilmu pukulan Tai Im Chiang yang sangat dasyat. Pian Leong Sian Po juga mengeluarkan jurus Yong Gou Penggoat. Bidadari mengejar bulan, dan jurus Giyok Ngawiyang Yok, Kelinci Giyok menaburkan obat, bahkan menggunakan tenaga dalam sepenuhnya. Tian San Sian Jain dan Tiat Sien Ong sudah berada di sisi rusa itu, namun pukulan yang dilancarkan Pian Leong Sian Po sudah sampai ke arah mereka pula. Kedua orang itu tahu akan kehebatan ilmu pukulan Tai Im Chiang, maka segera membalikan badan sekaligus melancarkan pukulan. Ketika Pian Leong Sian Po melihat mereka berdua membalikan badan, bahkan melancarkan pukulan, membuatnya jadi terkejut. Berdasarkan kepandayan, hanya akan bertanding seimbang dengan salah seorang di antara mereka berdua. Namun kalau harus menangkis pukulan mereka berdua, sudah pasti dirinya akan celaka. Karena itu, Pian Leong Sian Po cepat-cepat mencelat ke belakang. Namun tenaga pukulannya telah dilancarkan, begitu pula pukulan Tian San Sian Jain dan Tiat Sien Ong. Sehingga tenaga pukulan mereka beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Bahkan kekuatan tenaga sakti yang saling beradu itu sangat menggetarkan. Gedaunan dan ranting pepohonan di sekitar tempat itu pun rontok. Sementara rusa berbintik-bintik yang tadi tergeletak di tanah, ternyata belum mati. Namun akibat tersambar oleh angin pukulan tadi badannya melayang membentur dinding tebing, akhirnya mati seketika. Dan kematian binatang itu menandakan akhir pertandingan mereka. Pian Leong Sian Po teringat akan kejadian tadi. Hatinya jadi gusar sekali. Hektometer. Ginkang kalian berdua cukup lumayan, ya. Ucapan Pian Leong Sian Po bernada sindiran, sehingga wajah Tian San Sian Jin langsung berubah. Kau tidak tunduk sahutnya sinis. Perlu diketahui, walau Tian San Sian Jin berkepandaian amat tinggi, namun sifatnya agak berangasan dan cepat naik darah, kau merimba persilatan mengetahui itu. Tia Tsun Ong melihat kedua kawannya jadi bentruk. Kalau terjadi pertandingan, mungkin sampai ribuan jurus pun akan tetap berimbang. Kemungkinan besar akhirnya akan sama-sama terluka parah. Karenanya Tia Tsun Ong segera berkata, Sudahlah. Kalian tidak usah bertengkar. Tian Leong Sian Po tetap marah-marah, dia menuding Tian San Sian Jin. Tian San Sian Jin, ku dengar kau belum lama ini, terus-menerus berlatih Kim Kong Sian Chi. Bagaimana kalau aku mohon petunjuk dengan halus dia mulai menantang? Tian San Sian Jin tertawa gelak. Hahaha. Tian Leong Sian Po, lebih baik kau jangan mohon petunjuk. Meta Tian Leong Sian Po mendelik. Mengapa? Tian San Sian Jin menyahut dengan dingin. Kim Kong Sian Chi merupakan ilmu yang menandingi ilmu pukulan Taim Chiangmu itu. Maka bagaimana begitu gampang memberi petunjuk? Tian Leong Sian Po memang berhati sombong dan egois. Kalau tadi dia tidak mengusulkan mengejar rusa berbintik-bintik itu, tentunya tidak akan terjadi pertikaian ini. Mendengar ucapan itu, wajah Tian Leong Sian Po langsung berubah gusar. Benarkah begitu? Aku nenek tua yang tidak takut mati. Tia Tsun Ong yang berdiri di situ, melihat pertengkaran mereka berdua semakin jadi. Kalau terjadi pertarungan, mereka berdua pasti sama-sama celaka. Ketika dia hendak menasihati, mendadak melihat tiga buah batu besar berada tak jauh dari tempat mereka bertiga. Begitu melihat batu-batu itu, timbulah suatu ide dalam hatinya. Langsung bersiul panjang menarik perhatian Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po. Kalian berdua. Kita bertiga kalau ingin tahu siapa yang lebih unggul, tidak perlu berantam. Aku punya suatu usul yang amat tepat. Pian Leong Sian Po bertanya dengan dingin. Apa usulmu? Tia Tsun Ong menunjuk ke arah tiga buah batu besar itu. Di sana terdapat tiga buah batu. Kita bertiga duduk bersandar pada batu-batu itu. Sebulan kemudian, bekas punggung siapa yang paling dalam, tentunya tahu siapa yang unggul. Bagaimana menurut kalian berdua? Usul tersebut membuat Tian Leong Sian Po dan Tian San Sian Jin tertegun, karena harus mengerahkan lewekang pada punggung, agar membekas di batu. Itu sungguh tidak gampang. Lagi pula mengadu kepandayan dengan kera begitu, belum pernah terjadi dalam rimba persilatan. Tia Tsun Ong yang mengusulkan begitu pun sebenarnya tidak tahu apakah dirinya sanggup atau tidak berbuat demikian. Namun kalau dia tidak mengusulkan itu, Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po pasti bertarung. Maka ada penyesalan juga dalam hatinya. Tian San Sian Jin, kau berani tanya Pian Leong Sian Po setelah ketiganya sama-sama terdiam beberapa saat lamanya. Tian San Sian Jin tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kenapa tidak? Tian San Sian Jin segera menghampiri salah sebuah batu besar itu, lalu duduk bersilah bersandar. Begitu pula Tia Tsun Ong dan Pian Leong Sian Po, mereka berdua pun duduk bersilah bersandar pada batu yang lain. Itu adalah kejadian belasan tahun lampau. Semula Tia Tsun Ong hanya mengusulkan satu bulan duduk bersandar di batu. Akan tetapi, sebulan kemudian, mereka bertiga melihat masih tiada bekas punggung di batu. Karena itu mereka bertiga melanjutkan lagi. Sebulan lewat sebulan, setahun lewat setahun, maka kaum Rimba Persilatan menganggap mereka bertiga menghilang begitu saja. Bertahun-tahun itu mereka tak pernah muncul lagi di Rimba Persilatan. Tak seorang pun yang tahu bahwa mereka bertiga berada di tengah-tengah gunung Gobi, sedang mengadu luakang dengan ker aneh itu. Tiga tahun kemudian, barulah ada bekas di batu. Akan tetapi, bekas punggung itu sama dalamnya. Mereka bertiga terpaksa melanjutkan lagi. Tujuh tahun kemudian. Malam itu kebetulan bulan purnama, Pian Leong Sian Po bangkit berdiri, kemudian menunjuk batu itu seraya berkata. Tian San Sian Jin, kita melanjutkan lagi. Padahal waktu itu, bekas punggung di batu sudah cukup dalam. Karena Pian Leong Sian Po menantang, Tian San Sian Jin pun mengiakan. Setelah itu dia bangkit berdiri. Tian San Ong melirik batu di belakang, ternyata lebih dalam dibandingkan dengan mereka berdua. Diam-diam dia merasa gembira karena lebih unggul dari yang lain. Seketika Tian San Ong tertawa gelak. Namun rupanya karena rasa gembira dia lupa dalam tujuh tahun ini, terus-menerus mengerahkan luakang. Maka saat tertawa gelak dia lupa menarik kembali luakangnya. Di saat dia baru mau bangkit berdiri, mendadak sekujur badannya terasa seperti tergetar oleh sesuatu, kemudian jadi kesemutan. Ternyata dia telah tersesat, sekujur badannya tak dapat bergerak lagi. Betapa gugup dan paniknya Tian Sin Ong, namun itu telah terjadi, sudah tidak bisa apa-apa. Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po terkejut menyaksikan apa yang dialami Tian Sin Ong akhirnya. Tian Sin Ong, kenapa kau tanya mereka yang keheranan? Sesungguhnya Tian Sin Ong masih bisa menyuruh mereka menggeserkan badannya, melihat bekas punggungnya di batu. Akan tetapi, ketika tahu dirinya telah tersesat, maka hatinya jadi tawar. Walau tahu luakangnya lebih tinggi dari mereka, namun dia tidak ingin memberitahukan. Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po saling memandang dengan mulut membungkam. Tian Sin Ong menatap mereka, lalu berkata, Kalian berdua pergilah. Aku masih punya dua ekor monyet melayaniku, tidak akan mati kelaparan di sini. Kalau kelak aku sudah bisa pulih seperti sedia kalah, kita masih bisa berjumpa kembali. Kedua monyet itu memang setia membantu mereka bertiga. Dahulu ketika tahun-tahun pertama pertandingan adu luakang ini, mereka telah terlebih dulu menundukan monyet, untuk diperintah agar melayani mereka dengan mencari buah-buahan di hutan sekitar tempat itu. Sedangkan Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po tidak menyangka akan kejadian itu menimpa diri Tian Sin Ong, mereka berdua masih menemaninya beberapa hari, setelah itu barulah mereka berdua meninggalkan lembah itu. Sepuluh tahun kemudian, barulah Tia Sin Ong berhasil memulihkan keadaan dirinya dengan hawa murninya. Padahal dia masih ingin meninggalkan lembah itu pergi mencari Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po untuk mengadu kepandayan. Namun setelah sekian tahun hidup seorang diri di dalam lembah itu, maka hatinya sudah tawar terhadap segala macam urusan dunia. Oleh karena itu, dia tetap tinggal di sini ditemani kedua ekor monyet yang amat setia itu. Mengenai urusan di luar, dia tidak tahu sama sekali. Bagaimana keadaan Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po setelah meninggalkan lembah itu, dia pun tidak tahu. Tia Sin Ong memandang Tem Goat Wa. Dia telah usai menutur tentang semua kejadian tersebut, kemudian tertawa gelak seraya berkata, Gadis kecil, menurutmu apakah itu menggelikan padahal Tian San Sian Jin, Pian Leong Sian Po dan Tia? Sin Ong merupakan tiga tokoh tua dalam rimbah persilatan, bahkan amat terkenal dan berkepandayan amat tinggi pula. Akan tetapi, mereka bertiga justru tidak terluput dari nama, akhirnya menjadi seperti itu. Tia Sin Ong dan Tem Goat Wa saling memandang. Kemudian hati Tem Goat Wa tergerak. Kakek tua, kini kepandayan kakek tua pasti tiada duanya di kolong langit. Ya, kan katanya. Tia Sin Ong tertawa. Jangan membicarakan ini. Kakek tua, kini dalam rimbah persilatan telah timbul malapetaka. Tanda petik. Ketika Tem Goat Wa berkata sampai di situ, mendadak Tia Sin Ong menjulurkan tangannya menotok jalan darah gagu gadis itu. Maka, kalau bibir gadis itu tetap bergerak, namun tidak hisa mengeluarkan suara. Tem Goat Wa terperanjat dan langsung bangkit berdiri dengan kening berkerut-kerut. Haha. Gadis kecil, legakanlah hatimu. Bagaimana mungkin aku mencelakaimu? Hanya saja aku telah membulatkan hati, tidak mau tahu dan tidak mau mencampuri urusan rimbah persilatan lagi. Kelihatannya kau ingin menceritakan suatu kejadian dalam rimbah persilatan, maka aku segera menotok jalan darah gagumu itu. Tiga hari kemudian, akan terbuka sendiri. Kau tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang diriku berada di sini, kata Tia Sin Ong. Memang tidak salah. Tem Goat Wa bermaksud menceritakan tentang Liu Chi Himo yang malang melintang dalam rimbah persilatan. Namun belum juga dah menceritakan, Tia Sin Ong telah menotok jalan darah gagunya, sehingga membuatnya tidak bisa bicara. Tem Goat Wa menghela nafas panjang dalam hati. Tia Sin Ong telah membulatkan hatinya, tidak mau mencampuri urusan rimbah persilatan lagi. Maka, kalaupun diceritakan juga tiada gunanya. Gadis kecil, tadi kau mau mati tidak mau hidup, sekarang pikiranmu sudah terbuka kata Tia Sin Ong. Tem Goat Wa mendongakan kepala memandang langit. Dia tertegun tapi tak mengeluarkan suara. Hatinya terasa sudah beku. Entah berapa banyak kau merimbah persilatan tersiksa dan menderita karena Pat Leong Tian Im, namun tiada seorang pun lebih tersiksa dan menderita dari Tem Goat Wa. Tia Sin Ong tertawa. Sebetulnya kau merupakan gadis yang tabah, tapi kenapa jadi mau mati? Kini kau telah makan obat Kiu Cho Antai Ho Antan, otomatis luakangmu bertambah. 2. Hari kemudian, aku akan mengajarmu beberapa jurus ilmu silat, yaitu jurus-jurus sandalanku. Jangan memandang remeh lo. Padahal hati Tem Goat Wa telah beku, namun semua perkataan Tia Sin Ong amat menyentuh hatinya. Daripada mati dicela, lebih baik mati meninggalkan nama. Tia Sin Ong akan mengajarnya beberapa jurus ilmu silat, itu merupakan kesempatannya untuk melawan Liu Chi Himo. Oleh karena itu, dia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tia Sin Ong. Tia Sin Ong mengibaskan lengan bajunya, maka seketika Tem Goat Wa tertahan tak bisa berlutut. Tia Sin Ong tertawa. Hahaha. Tidak perlu memberi hormat karena kau bukan muridku. Namun kelak kalau bertemu para murid pulau Tia Tia Itu, janganlah kau turun tangan berat terhadap mereka. Tem Goat Wa mengangguk. Sesungguhnya gadis itu sudah berkepandayan tinggi. Kini dia makan obat Kiu Cho Antai Ho Antan, maka luakangnya bertambah tinggi pula. Akan tetapi, ketika Tia Sin Ong mengibaskan lengan bajunya, Tem Goat Wa merasa ada serangkum tenaga lunak menahan dirinya. Dia memaksa diri untuk berlutut, tapi sia-sia. Betapa terkejut gadis itu. Dia baru sadar bahwa Tia Sin Ong betul-betul berkepandayan amat tinggi. Tia Sin Ong tersenyum. Baik. Ketiga jurus ilmu silatku itu bukan ilmu pedang juga bukan ilmu pukulan. Tapi dengan tangan kosong atau bersenjata, tetap boleh menggunakan ketiga jurus ilmu silat itu. Ketiga jurus itu amat aneh, lihai dan dasyat. Pihak lawan pasti kebingungan menghadapi salah satu jurus saja. Berkata sampai di situ, Tia Sin Ong berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan wajah serius. Ketiga jurus itu adalah Tian Lo Te Bong, perangkap di langit jebakan di bumi, Paolo Ban Siang, segala-galanya pasti ada, dan jurus Cai Chu Sihmi, menutup biji sawi. Bukan aku omong besar, kalau kau sudah mulai belajar ketiga jurus ilmu silat itu, kau akan tahu kedasyatannya. Tem Goat Hoa tidak bisa bicara, hanya manggut-manggut saja. Tia Sin Ong mulai memberitahukan perubahan-perubahan ketiga jurus ilmu silat berikut teorinya. Tem Goat Hoa memang cerdas. Hanya sekali mendengar dia sudah mengerti. Kemudian Tia Sin Ong memperagakan ketiga jurus ilmu silat tersebut. Tem Goat Hoa memperhatikan dengan cermat sekali. Akan tetapi, justru membuat pandangannya menjadi kabur. Setelah Tia Sin Ong mengulang hingga tujuh kali, barulah Tem Goat Hoa dapat menangkap sedikit gerakan-gerakan itu. Padahal Tia Sin Ong hanya menyiapkan waktu dua hari untuk mengajar Tem Goat Hoa ketiga jurus ilmu silat itu. Namun gadis itu harus menggunakan waktu setengah bulan, baru mulai paham akan keistimewaan ketiga jurus ilmu silat tersebut. Di hari keempat, Tem Goat Hoa sudah bisa bicara, namun dia pun tidak menceritakan tentang Liu Chi Himo. Setengah bulan kemudian, Tia Sin Ong berpesan kepada Tem Goat Hoa harus terus berlatih ketiga jurus ilmu silat yang diajarkannya itu. Setelah itu, dia pun menyuruh Tem Goat Hoa meninggalkan lembah tersebut. Dalam setengah bulan ini, kepandaian Tem Goat Hoa sudah bertambah maju. Gadis itu berpikir, seandainya urusan itu tidak terjadi, kini dia pasti sudah hidup bahagia. Akan tetapi, urusan itu justru terjadi. Hari ini Tem Goat Hoa berpamit kepada Tia Sin Ong, keluar dari lembah tersebut. Dia pun tidak mau memikirkan kejadian yang menyedihkan itu lagi. Setelah meninggalkan gunung Godisan, tiba-tiba dia teringat akan perkataan ibunya, bahwa di lembah gunung Teng Kuset terdapat sebuah istana, yaitu tempat tinggal kakeknya. Teringat akan itu, Tem Goat Hoa mengambil keputusan untuk berangkat ke gunung tersebut. Setelah mengambil keputusan itu, Tem Goat Hoa segera berangkat. Tujuannya adalah gunung Teng Kuset. Dalam perjalanan itu, dia hanya berselisih tiga hari dengan luleng. Mereka berdua sama-sama menuju gunung itu. Ketika memasuki gunung tersebut, Tem Goat Hoa baru menyadari bahwa dirinya amat bodoh. Di gunung yang begitu luas, bagaimana mungkin mencari istana tersebut? Beberapa hari Tem Goat Hoa terus mencari. Hari itu ketika dia berdiri di atas sebuah tebing, melihat beberapa ekor burung elang raksasa sedang menukik ke bawah. Dia yakin pasti ada kaum rimba persilatan berada di situ. Bertarung dengan burung elang raksasa itu. Karena tertarik dan merasa heran, maka dia melesat ke sana. Akan tetapi, dia tidak bertemu luleng, melainkan bertemu Heksinkun. Padahal saat itu, luleng jatuh ke bawah bersama raja burung elang raksasa. Ketika melihat kemunculan Tem Goat Hoa, hati Heksinkun tersentak. Ternyata dia khawatir Tem Senin suami istri akan muncul juga. Setelah bertanya-jawab sejenak dengan Tem Goat Hoa, barulah dia tahu bahwa Tem Goat Hoa datang di tempat itu seorang diri. Tujuannya sama dengan tujuan Heksinkun. Heksinkun tetap tidak bisa melupakan kitab iblis. Oleh karena itu dia menyuruh Tem Goat Hoa pulang ke pulau Hwe Chiao Chu mengambil kitab tersebut untuknya tapi Tem Goat Hoa menolak. Pembicaraan mereka berdua di atas tebing, terhembus angin ke bawah, maka luleng dapat mendengarnya, namun ada beberapa patah kata yang terlewat. Luleng yakin bahwa Heksinkun sedang bercakap-cakap dengan Tem Goat Hoa, karena itu, dia berteriak-teriak memanggil gadis itu. Akan tetapi karena angin gunung berhembus ke bawah, maka Tem Goat Hoa tidak mendengar suara teriakan luleng. Kemudian Heksinkun dan Tem Goat Hoa meninggalkan tebing itu. Akhirnya dia berhasil mencari lembah tersebut, dan langsung masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, justru mereka terperangkap ke dalam formasi itu. Padahal Heksinkun pernah mempelajari formasi tersebut, sebab yang menciptakan. Formasi itu meliyong sah sih, ayahnya. Akan tetapi, Heksinkun telah lupa kata memecahkannya. Ketika mendengar suara orang, barulah dia teringat akan pesan ayahnya. Dia segera berseru memanggil nama kedua wanita itu, akhirnya dapat keluar dari formasi. Nyawa To Asah dan Jisah diselamatkan meliyong sah sih, maka mereka berdua menganggapnya bagaikan seorang dewa. Setelah keluar dari formasi, Heksinkun menampar mereka berdua, namun kedua wanita diam saja, sebab Heksinkun adalah majikannya juga. Sementara To Asah dan Jisah membawa Heksinkun ke istana melalui goa itu. Keluar dari goa, tak lama sudah berada di hadapan istana tersebut. Begitu menyaksikan istana itu, Heksinkun menghala nafas panjang saking takjub akan keindahannya. Dia pun berkata dalam hati, kalau tahu istana ini sedemikian indah dan megah, dari dulu dia sudah kemari, tidak usah menetap di gunung Taisan Heksinkun langsung melesat ke depan. Didorongnya pintu istana itu sekaligus masuk ke dalam. Ketika berada di dalam ruang besar itu, dia terbelalak. Itu bukan karena dia menyaksikan barang-barang berharga, melainkan karena melihat luleng sedang duduk bersila di lantai. Wajah luleng tampak kemerah-merahan dan bercahaya. Namun keberadaan Heksinkun di situ, dia sama sekali tidak tahu. Heksinkun berpengetahuan cukup luas. Ketika menyaksikan itu, dia sudah tidak sempat berpikir lagi, kenapa luleng tidak mati. Saat ini, dia tahu bahwa luleng dalam keadaan genting, karena hawa murninya. Berusaha menembus bagian jintok. Kalau bagian jintok tertembus, luakang luleng pasti bertambah tinggi dan dia pun bukan tandingannya lagi. Semula Heksinkun tertegun, namun kemudian membentak keras. Bocah! Untung aku tidak terlambat datang. Badannya melesat ke depan, sekaligus melancarkan sebuah pukulan ke arah jalan darah Tian Lingke. Ilmu pukulan Heksah Chi yang amat dasyat. Apalagi kini dilancarkannya dengan sepenuh tenaga. Terdengar suara menderu-deru mengarah kepada luleng. Saat ini, hawa murni luleng telah berhasil menembus bagian jin, maka berkumpul di bagian jalan darah Bili Hiat, sedang menerjang ke arah bagian tok. Jangankan luleng tidak tahu serangan itu, kalaupun tahu juga sudah tidak bisa menangkis. Sebab apabila badannya bergerak, hawa murninya tidak dapat menembus bagian tok. Dan apabila hawa murni itu menerjang semelarangan dapat menyebabkan dia menjadi gila atau tersesat. Itu betul-betul merupakan saat yang tidak boleh terganggu. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara seruan kaget dan tampak dua sosok bayangan menerjang ke dalam. Betapa terkejutnya Heksin Kun. Dia langsung menarik kembali serangannya tadi, kemudian memutar badannya sekaligus melancarkan serangan itu ke arah dua sosok bayangan. Boom! Salah seorang sudah terkena pukulannya. Terdengar suara jeritan dan tampak badan orang itu terpental bagaikan layang-layang putus tali. Kini Heksin Kun baru melihat jelas, dua sosok bayangan itu ternyata toasah dan jisah yang sedang menerjang ke arahnya. Dapat dibayangkan, betapa gusarnya Heksin Kun. Kalian berdua mau berontak ya bentaknya. Yang terpental itu adalah jisah. Setelah dia roboh, wajahnya tampak pucat pias dan mulutnya mengeluarkan darah, pertanda sudah terluka parah. Toasah tertegun, kemudian berteriak-teriak. Kau bukan orang baik. Kau bukan orang baik. Toasah langsung menyerang Heksin Kun dengan sengit sekali. Sesungguhnya gampang sekali bagi Heksin Kun melukai toasah. Tapi dia telah melihat dekorasi ruang besar itu, berikut barang-barang yang amat berharga. Tentunya masih banyak barang berharga tersimpan di dalam istana itu. Kalau dia membunuh toasah dan jisah, bukankah dia tidak tahu disimpan di mana barang-barang berharga lain? Oleh karena itu, ketika melihat toasah menyerangnya, dia segera menjulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan toasah. Walau toasah memiliki tenaga yang amat kuat, namun tetap tak sebanding dengan lewekang yang dimiliki Heksin Kun. Seketika lengan toasah sudah tercengkeram, toasah tak dapat melepaskannya, maka menjadi gugup sekali dan berteriak-teriak. Kau bukan orang baik, juga bukan majikan kami. Majikan lama tidak pernah memukul orang, kenapa kau kemari langsung memukul orang? Heksin Kun tertawa dingin sambil mengerahkan lewekang. Wajah toasah berubah pucat piah saking menahan rasa sakit di lengannya. Heksin Kun tertawa dingin lagi. Aku tidak sama dengan majikan lama. Kalau kalian tidak mendengar perintahku, nyawa kalian pasti melayang katanya. Saat ini toasah menderita sekali. Walau kedua wanita itu agak ketolol-tololan, namun berhati keras. Setelah jisah terluka parah, toasah menganggap Heksin Kun sebagai musuh besar. Begitu Heksin Kun usai berkata, toasah langsung meludah. Fui. Sepasang tangan Heksin Kun mencengkeram lengan toasah. Jarak mereka begitu dekat. Lagi pula Heksin Kun mengira, bahwa setelah lengannya tercengkeram, toasah pasti akan menuruti perintahnya. Namun tidak taunya wanita itu malah meludahinya, tak ampun lagi segumpal ludah kental melekat pada pipi Heksin Kun. Betapa gusarnya Heksin Kun. Dia langsung melepaskan cengkeramannya sekaligus menampar Toasah dua kali. Plak. Plak. Setelah itu, dia pun menotok jalan darah Hukeng Hiat di bahu Toasah, sehingga wanita itu tak dapat bergerak. Barulah dia mundur dan lalu menghapus ludah yang di pipinya. Sejak berkecimpung dalam rimba persilatan, belum pernah Heksin Kun mengalami penghinaan seperti itu. Maka tidak mengherankan kalau kegusaran menjadi memuncak dan niat jahatnya pun timbul seketika. Benarkah kalian sudah bosan hidup katanya dengan dingin? Sembari berkata, dia membuka totokan Toasah. Sebelum Toasah menyahut, dia sudah mengayunkan tangannya menghantam Toasah. Wanita itu terpental beberapa depa kemudian roboh terguling di lantai ke arah Jisah. Toasah dan Jisah saling memeluk sambil menangis, sedangkan Heksin Kun terus tertawa dingin. Selangkah demi selangkah Heksin Kun menghampiri mereka berdua, Jisah memandangnya dan mendadak berkata, Kakak, ketika majikan tua mau pergi, beliau pesan apa kepada kita? Kalau ada orang jahat kemari mencelakai kita, kita harus bagaimana? Wajah Toasah tampak berseri. Majikan tua berpesan, kita harus mengeluarkan bola emas, pasti bisa menang sahutnya. Apa yang dibicarakan mereka berdua, Heksin Kun mendengarnya, namun tidak tahu apa maksudnya. Usai berkata begitu, kedua wanita itu merogoh ke dalam baju masing-masing mengeluarkan sebuah bola sebesar kepalan berwarna ke emas-emasan dan bergemerlapan. Padahal Heksin Kun sedang mendekati mereka. Pengetahuannya juga luas. Namun dia tidak tahu benda apa yang dikeluarkan oleh kedua wanita itu. Maka dia segera menghentikan langkahnya dan membentak. Kalian berdua masih tidak mau tunduk. Toasah dan Jisah tidak menyahut, melainkan memaksa diri untuk bangkit berdiri, lalu mengayunkan tangan melemparkan kedua buah bola itu ke depan kaki Heksin Kun. Kring! Kring! Kedua buah bola jatuh tepat pada sasarannya. Heksin Kun bertambah heran, namun bahwa tahu kedua buah bola itu digunakan untuk menghadapinya. Maka, dia tidak memandang sebelah mata pun pada Toasah dan Jisah. Akan tetapi, Heksin Kun tahu jelas akan kepandayan ayahnya. Sedangkan kepandayanya masih jauh di bawah ayahnya. Oleh karena itu, dia segera mundur. Namun di saat bersamaan terdengar suara plak-plak dua kali. Ternyata kedua buah bola itu telah pecah. Dan seketika terdengar pula suara ser-seretak henti-hentinya dan tampak jarum-jarum halus meluncur keluar bagaikan kilat. Toasah dan Jisah tertawa gembira. Toasah yang belum terluka itu langsung menarik Jisah untuk diajak kabur keluar. Walau Heksin Kun berkepandayan tinggi, namun di saat itu dia gugup sekali. Untung sebelumnya dia sudah siap, maka cepat-cepat mengibaskan kedua belah tangannya dan berhasil juga menangkis semua jarum halus itu. Tapi sekujur badannya telah mengucurkan keringat dingin. Setelah dia berhasil merontokkan semua jarum halus itu, Toasah dan Jisah sudah tidak kelihatan. Sebetulnya Heksin Kun ingin mengejar mereka, namun mendadak teringat akan luleng yang duduk bersila di lantai. Dia memandang luleng sejenak kemudian tertawa dingin mendekatinya. Ketika sampai di hadapan luleng dan siap mengayunkan tangannya, mendadak luleng mendongakan kepala dan membuka matanya. Wajahnya tampak berseri. Otomatis mereka beradu pandang. Sorot mata luleng membuat Heksin Kun tertegun. Ternyata sorot mata luleng amat tajam bagaikan sepasang semilu menembus ke dalam hatinya. Begitu tertegun, Heksin Kun tahu bahwa dirinya telah terlambat. Kini keadaan genting luleng telah lewat. Hawa murninya berhasil menembus bagian tok dalam tubuhnya, maka luekangnya bertambah tinggi. Akan tetapi, Heksin Kun masih penasaran. Dia langsung mengerahkan luekangnya sekaligus melancarkan pukulan dengan sepenuh tenaganya ke arah luleng. Tenaga pukulan itu mengurung badan luleng. Ketika Heksin Kun baru bergirang dalam hati karena pukulan yang dilancarkannya akan berhasil membinasakan luleng, mendadak dia melihat luleng dengan tenang menggerakkan sebuah jari telunjuknya. Gerakannya tampak begitu tenang dan lamban, namun ketika jari telunjuknya bergerak, langsung terdengar suara boom dan serangkum tenaga yang amat dasyat menangkis pukulan Heksin Kun, sehingga membuat tenaga pukulan Heksin Kun menjadi berbalik. Heksin Kun terhuyung-huyung ke belakang tujuh delapan langkah. Ternyata dia terkena tenaga pukulannya sendiri yang berbalik itu. Sedangkan luleng bangkit berdiri perlahan-lahan sambil menepuk-nepuk pakaiannya seraya berkata, Heksin Kun, selamat bertemu. Di antara kita memang terdapat hutang-prihutang dan harus diperhitungkan sekarang. Ketika melihat wajah luleng yang bercahaya-cahaya itu, Heksin Kun segera tahu bahwa kini dirinya bukan lawannya lagi. Maka, dia berniat mengambil langkah seribu. Ketika melihat luleng mendukatinya, dia langsung membentak. Bocah busuk, kau tidak takut mati. Luleng mengira Heksin Kun akan melancarkan serangan, tidak taunya malah membalikan badannya dan langsung melesat pergi. Luleng tertawa ha-ha dan segera melesat mengejarnya. Bahkan dia juga melancarkan serangan menggunakan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, ke punggung Heksin Kun. Saat ini, jarak mereka kira-kira 2-3 depa. Namun setelah makan lingce tuju warna, dalam waktu semalaman, lulengkangnya sudah bertambah tinggi, maka ilmu Kim Kong Sin Chi sudah berbeda dengan tempoh hari. Terdengar suara bumbum dua kali dan ketika itu pula badan Heksin Kun terpental ke depan. Harus diakui, Heksin Kun memang berkepandayan tinggi. Ketika terpental dia justru menggunakan tenaga pentalan itu untuk melesat ke depan lebih cepat. Luleng tertawa dan melesat lebih cepat mengejar Heksin Kun. Keluar dari istana, terlihat Heksin Kun berlari secepatnya bagaikan dikejar setan menuruni undakan batu. Justru di saat itulah, tampak tiga orang di bawah undakan batu itu sedang berlari ke atas. Luleng memandang ke bawah. Salah seorang dari mereka ternyata Tem Goatwa. Begitu melihat gadis itu, luleng segera berhenti. Begitu pula Tem Goatwa, ketika melihat luleng berada di atas, dia pun tertegun. Semua itu tidak terlepas dari methe Heksin Kun. Dia langsung melesat ke arah Tem Goatwa. Menyaksikan itu, luleng segera menyadari adanya gelagat ketidakberesan. Maka dia segera berseru. Kakak Goat, hati-hati. Akan tetapi sudah terlambat. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan dan ketika itu pula badan Tem Goatwa bergerak mengeluarkan jurus yang amat aneh. Namun Heksin Kun sudah turun tangan lebih dulu. Maka, walau Tem Goatwa berhasil memukul Heksin Kun, namun Heksin Kun berhasil pula mencengkeram pinggang gadis itu. Tem Goatwa membungkukan badannya. Di saat itulah cengkeraman itu berubah menjadi pukulan. Plak. Pinggang Tem Goatwa terpukul sehingga membuat gadis itu sempoyongan. Heksin Kun tertawa sambil mencelat ke depan dan menjulurkan tangannya ke arah kepala gadis itu. Sedangkan Lu Leng sudah melesat ke sana, tapi tangan Heksin Kun sudah berada di ubun-ubun Tem Goatwa. Padahal Lu Leng sudah mau melancarkan Kim Kong Shin Chi. Namun ketika menyaksikan itu, dia malah tertegun, bahkan batal melancarkan serangan. Walau Tem Goatwa telah dikuasai Heksin Kun, namun gadis itu seakan tidak merasa. Dia menunggakan kepala untuk memandang Lu Leng. Tim bulah berbagai perasaan di dalam hatinya. Kemudian dia menghela nafas panjang sambil menundukkan kepala. Pandangannya itu membuat hati Lu Leng terasa pedis sekali. Dia memanggil Tem Goatwa dengan suara rendah. Kakak Goat. Tanda petik. Saat ini, Lu Leng justru telah lupakan keberadaan musuh besarnya. Sejak terpengaruh oleh Pat Leong Tian Im di bawah Ching Yun Ling, hingga kini mereka berdua baru berjumpa, maka timbulah berbagai macam perasaan dalam hati masing-masing. Heksin Kun memang licik. Ketika melihat Lu Leng seperti kehilangan Sukma, secara diam-diam dia mengayunkan tangannya ke dada Lu Leng. Setelah melancarkan serangan gelap itu, barulah dia membentak. Begitu mendengar suara bentakan itu, Lu Leng baru sadar akan adanya gelagat yang kurang menguntungkan. Dia segera berkelit namun terlambat. Plak. Pukulan itu telak mengenai jalan darah HW Ake Hiat bagian dada Lu Leng. HW Ake Hiat merupakan jalan darah penting di tubuh orang. Maka begitu terpukul, dada Lu Leng terasa sakit sekali. Akan tetapi, Lu Leng justru tidak mengeluarkan suara, sebaliknya malah Heksin Kun yang menjerit sambil termundur-mundur, sehingga melepaskan tem Goat Wa. Sedangkan wajah Heksin Kun tampak kehijau-hijauan dan tangan kirinya memegang tangan kanannya. Pukulan yang dilancarkannya memang tepat mengenai dada Lu Leng, tentunya membuat Lu Leng terluka parah. Tapi setelah makan Ling C tuju warna, Lu Ekang Lu Leng bertambah tinggi, lagi pula bagian jintoknya sudah tertembus oleh hawa murni sehingga hawa murni di dalam tubuhnya pun bertambah kuat. Maka walau dia tidak sempat menangkis pukulan itu, tenaga murni di dalam tubuhnya mampu mengadakan perlawanan, sehingga menyebabkan tulang lengan kanan Heksin Kun patah seketika. To Asah yang berdiri di situ kelihatan gembira sekali. Wanita itu memang amat membenci Heksin Kun, maka langsung menyerangnya pula. Walau lengan kanan Heksin Kun telah patah, namun tetap tidak memandang sebelah mata pun terhadap To Asah. Ketika melihat wanita itu menyerang, dia segera membungkukan badannya sedikit, kemudian mendadak mengibaskan tangan kirinya ke arah To Asah. Plak! To Asah terpental lalu jatuh terduduk dan tak bisa bangun lagi. Saat ini luleng telah terluka dalam. Badannya sempoyongan tapi hanya sebentar, kemudian bisa berdiri tegak kembali. Sedangkan Tem Goatwa masih berdiri tertegun di tempat. Kakak Goat! Kakak Goat panggil luleng sambil maju selangkah. Begitu mendengar suara panggilan luleng, mendadak Tem Goatwa membalikan badannya lalu melesat pergi. Hati luleng bagaikan tertusuk ribuan duri. Dia berdiri termangu-mangu di tempat, kemudian berseru. Kakak Goat! Kakak Goat! Tanda petik! Dia pun berlari ke bawah mengejar Tem Goatwa. Setelah memukul jatuh To Asah, Heksin Kun melarikan diri ke bawah. Dia berlari di depan, Tem Goatwa di tengah, sedangkan luleng berada di belakang. Mereka bertiga terus berlari laksana kilat, maka tak lama sudah berada di bawah undakan batu. Mengenai kejadian Tem Goatwa dengan luleng, Heksin Kun masih tidak begitu jelas. Dia pun tidak tahu bahwa saat ini gadis itu berlari begitu cepat, tidak lain hanya menghindari luleng. Tapi Heksin Kun menyangka sedang mengejarnya. Oleh karena itu, mendadak dia memblok ke samping. Ternyata di situ terdapat semacam lantai yang miring. Dia langsung menjatuhkan diri lalu merosot ke bawah. Kini dia hanya ingin melarikan diri, sama sekali tidak memperhatikan Tem Goatwa dan luleng, yang sebenarnya tidak mengejarnya. Sampai di bawah, dia lalu segera menghilang. Sementara Tem Goatwa terus berlari. Ketika sampai di ujung, dia tertegun, karena di saat dia mau merosot ke bawah, luleng justru telah muncul. Demi mengejar Tem Goatwa, luleng sama sekali tidak menghiraukan luka dalamnya. Setelah mendekati gadis itu, dia justru terkulai karena kehabisan tenaga. Kebetulan saat itu Tem Goatwa baru mau merosot ke bawah. Luleng cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk memegang kaki Tem Goatwa rat-rat, kemudian memanggilnya dengan air metu bercucuran. Kakak Goat. Kakak Goat. Tanda petik. Tem Goatwa tertegun dan secara reflek mengayunkan kakinya. Saat ini hati Tem Goatwa amat kacau. Maka, ketika mengayunkan kakinya, dia menggunakan tenaga yang amat besar sehingga membuat tangan luleng yang memeganginya nyaris terlepas. Luleng cepat-cepat mengerahkan tenaga untuk mempererat pelukannya. Namun karena itu maka dari mulut luleng keluar darah segar. Walau luleng telah makan lingce tuju warna, sehingga luakannya bertambah tinggi, namun kini dia telah terluka dalam yang amat parah, bahkan tadi mengerahkan tenaga, sehingga menyebabkan luka dalamnya bertambah parah, luleng tidak menghiraukan itu, tetap memeluk kaki Tem Goatwa serat-eratnya. Kaka Goat, kau boleh memukul atau membunuhku. Tapi jangan begitu melihat diriku, langsung pergi. Air mati Tem Goatwa mengalir deras. Kau, 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 kau. Tanda petik. Dia hanya dapat mencetuskan itu, tidak dapat melanjutkan. Sesungguhnya Tem Goatwa juga tiada perkataan yang harus dicetuskannya, lalu dia harus mengatakan apa? Padahal dia akan menjadi istri Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek, namun kenyataannya malah menjadi istri luleng yang tak resmi. Dia dan luleng memang terjalin hubungan baik, tapi itu bukan percintaan. Yang dicintai Tem Goatwa adalah Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek. Gadis itu membungkukan badannya sedikit untuk menotok jalan darah Tian Cahiat di bahu luleng, sehingga bahu luleng terasa berkesemutan. Semutan. Setelah itu dia melesat pergi. Luleng berseru sekeras-kerasnya. Kakak Goat. Kakak Goat. Tanda petik. Tem Goatwa yang melesat pergi, mendadak berjungkir balik dan dalam sekejap sudah sampai di bawah. Luleng berusaha bangkit berdiri, namun matanya berkunang-kunang, bahkan bayangan Tem Goatwa muncul di depan matanya. Dia menggapai di depan beberapa kali, kelihatannya ingin menggapai gadis itu. Namun itu hanya merupakan bayangan khayalan. Bagaimana mungkin tangannya dapat menggapai Tem Goatwa? Dia, maju beberapa langkah dengan badan sempoyongan. Mendadak matanya menjadi gelap akhirnya dia jatuh pingsan. Entah berapa lama kemudian, barulah luleng syuman. Namun sekujur badannya masih tetap tak bertenaga. Dia membuka matanya dan seketika terkejut, karena mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah kamar yang amat indah, berbaring di atas sebuah ranjang besar yang dibikin dari giyok. Di empat sisi ranjang besar itu terdapat mutiara-mutiara yang memancarkan cahaya. Luleng tertegun, dan tidak tahu dirinya berada di mana. Mendadak hidungnya mencium bau yang amat harum. Dia segera menoleh dan seketika juga hatinya berdebar-debar. Ternyata dia melihat seorang gadis berbadan langsing berdiri di situ membelakangi. Seketika luleng tidak memikirkan yang lain. Dia hanya menganggap setelah dirinya pingsan, Tem Goatwa merasa tidak tega, maka membawanya ke situ. Kini Tem Goatwa berdiri di situ, sudah jelas ingin menjadi istrinya. Berpikir sampai di sini, luleng gembira. Dia langsung menjulurkan tangannya untuk memegang bahu gadis itu. Sungguh beruntung aku pada hari ini katanya. Mendadak gadis itu membalikan badannya. Wajahnya tampak kemerah-merahan bagaikan sekuntum bunga yang baru mekar, bahkan tampak amat kegembira pula. Lu siau hiap, jangan begitu ujarnya dengan suara rendah. Ketika melihat gadis itu membalikan badannya, seketika juga luleng tersentap. Ternyata gadis itu bukan Tem Goatwa, melainkan Toan Bokang betapa malunya luleng. Dia cepat-cepat melepaskan tangannya dari bahu gadis itu, dan tiba-tiba terdengar suara buk. Ternyata luleng terjatuh dari ranjang. Dia segera memegang pinggiran ranjang, lalu bangkit berdiri seraya berkata terputus-putus. Aku, aku. Tanda petik. Wajah Toan Bokang bertambah merah, kemudian memandang luleng. Lu siau hiap, aku yang tidak baik, tidak seharusnya mengejutkanmu. Teringat akan ucapannya tadi dan melihat sikap Toan Bokang, luleng tahu bahwa gadis itu telah salah paham terhadapnya. Luleng tertegun lama sekali, kemudian berkata, Nona Toan, kenapa kau berada di sini? Toan Bokang tampak tersipu. Mana aku tahu. Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara di luar pintu, yakni suara jisah. Kakak, tadi terdengar suara gedebuk, mungkin ada yang iseng menendangnya ke bawah ranjang. Betul sahut Toasah. Kemudian terdengar suara krek, kemudian pintu itu terbuka dan Toasah serta jisah masuk ke dalam. Walau luka jisah belum pulih, namun begitu masuk ke dalam kamar, dia kelihatan gembira sekali. Haha. Ternyata Nona kecil yang iseng katanya sambil bertepuk-tepuk tangan. Ketika melihat ada orang masuk ke dalam, bahkan mendengar perkataan begitu, Toan Bokang betul-betul merasa malu dan langsung menyambar sehelai kain, lalu menutup kepalanya. Toasah dan jisah tampak puas, kemudian menunjuk luleng seraya bertanya. Lu kamu sudah sembuh? Kini luleng baru tahu bahwa semua itu adalah hulah kedua wanita Toasah dan jisah. Sedangkan Toan Bokang telah salah paham terhadap luleng, kalau terus berlanjut, entah apa akibatnya. Semua itu gara-gara ulah Toasah dan jisah. Luleng ingin memarahi mereka, namun sikap mereka berdua tidak tampak berniat jahat. Akhirnya dia menghela nafas panjang dan duduk di pinggir ranjang seraya menyaut. Belum begitu sembuh, Toasah tertawa. Kalau begitu, kau tetap beristirahat di sini saja. Aku akan membawa makanan untukmu. Mereka berdua tertawa lalu meninggalkan kamar itu. Ketika sampai di pintu, jisah menoleh ke belakang lalu tersenyum. Nona kecil, kau jangan menendang orang ke bawah ranjang lagi loh katanya. Usai berkata begitu, jisah menutup pintu. Barulah Toan Bokang melepaskan kain yang menutupi kepalanya lalu memandang luleng seraya berkata. Lu siauh hiap, tempat apa ini? Siapa pula kedua wanita menertawakan kita itu? Sikap Toan Bokang memang kelihatan malu-malu, namun sesungguhnya hatinya sedang berbunga-bunga. Nona Toan, bagaimana kau bisa berada di rumah ini? Luleng balik bertanya. Wajah Toan Bokang tampak kemerah-merahan lagi. Kau menotok jalan darahku di dalam goa di gunung go. Bisan setelah kau pergi, mendadak muncul si nabi setan sengling dan putranya, mereka berdua memasuki goa itu. Hah? Kalau begitu kau, ujar luleng. Berkata sampai di situ, mendadak teringat akan kesalahpahaman tadi. Kini bagaimana boleh memperlihatkan sikap menaruh perhatian terhadap gadis itu? Lagipula saat ini dia baik-baik saja berada di depan mata, tentunya tidak dicelakai mereka berdua, maka luleng tidak melanjutkan ucapannya. Akan tetapi, walau luleng hanya berkata begitu, wajah Toan Bokang sudah memperlihatkan rasa kebahagiaan dalam hatinya. Aku nyaris mati di tangan mereka. Kebetulan aku menelan mutiara kura-kura mayat maka sekujur badanku menjadi dingin tak bisa bergerak. Di saat itulah Esou Miasu Seng B.O. menculiku. Dia terus mendesakku agar menikah dengannya. Sedangkan aku tak punya tenaga untuk melawan. Tapi aku menyuruhnya mengobati dulu diriku, setelah itu baru membicarakan urusan tersebut. Luleng sama sekali tidak menyangka. Padahal waktu itu dia bermaksud baik menotok jalan darah Toan Bokang, kemudian menaruhnya di dalam goa, tapi justru nyaris mencelakainya. Sementara Toan Bokang terus memandang luleng dengan penuh cinta kasih, lalu berkata, Seng B.O. bilang, dia tahu bahwa di gunung Tengku Set terdapat sebuah sumber air hangat. Kalau badan mengidap racun dingin, berendam di sana pasti sembuh. Maka dia membawaku ke sana. Aku berendam di dalam air hangat selama tujuh hari, maka hawa dingin di dalam tubuh lenyap, bahkan lewekanku bertambah tinggi. Ketika aku akan bertindak terhadapnya, dia justru bilang telah meracuniku. Kalau aku tidak menuruti perkataannya, aku pasti mati keracunan. Dia sungguh jahat kata luleng dengan penuh kegusaran. Aku pun mencacinya demikian, dan akhirnya bergebrak dengannya. Dia tidak bisa melawanku, maka aku mendesaknya agar mengeluarkan obat penawar. Namun kami justru memasuki formasi itu sehingga dia mati di dalam formasi tersebut, sedangkan aku pingsan. Ketika siuman aku terkejut karena mendapatkan dirimu tidur di sisiku. Berkata sampai di situ, Toan Bok Ang menundukan kepala, namun mencuri melirik luleng. Setelah mendengar penuturan itu, luleng segera paham bahwa gadis yang dimaksudkan Toasah dan Jisah adalah Toan Bok Ang. Tentunya di saat luleng jatuh pingsan, kedua wanita itu pergi menolong Toan Bok Ang mengeluarkan dari formasi. Kedua wanita itu memang tolol. Walau mereka sudah berusia empat puluhan, namun masih tidak tahu bedanya wanita dengan lelaki, maka menaruh luleng dan Toan Bok Ang di dalam satu ranjang. Berpikir sampai di sini, luleng menghela nafas panjang. Nona Toan, pada waktu itu aku pingsan tak sadarkan diri. Kau, kau kok duduk di sini, belum mau bangun? Ternyata saat ini, Toan Bok Ang duduk di pinggir ranjang, maka luleng bertanya demikian kepadanya. Wajah Toan Bok Ang memerah, kemudian menyahut dengan wajah cemberut. Bagaimana sih kau? Hingga kini sekujur badanku masih tak bertenaga, maka aku terpaksa duduk di pinggir ranjang. Mungkin racun yang ada di dalam tubuhku mulai menjalar. Luleng berpikir. Apa yang dikatakan Toan Bok Ang memang masuk akal, maka dia tidak dapat menyalahkannya. Di saat luleng sedang berpikir, Toan Bok Ang justru bertanya dengan wajah kemerah-merahan. Lu siau hiap, tadi, tadi apa yang kau katakan itu, apakah, apakah berdasarkan suara hatimu? Luleng tertegun, lama sekali baru menyaut. Nona Toan, tadi yang ku katakan, justru, luleng berpikir sejenak harus bagaimana mengatakannya agar tidak menyinggung perasaan gadis itu. Akan tetapi, di saat bersamaan, mendadak terdengar suara jeritan yang menyayat hati di luar pintu. Luleng mengenali bahwa itu suara jeritan Toasah. Suara jeritan menyayat hati itu hanya setengah lalu putus. Hati luleng tersentak. Dia sudah tahu bahwa di luar pasti kedatangan musuh tangguh, dan Toasah sudah celaka. Betapa gugupnya luleng. Penjelasan yang akan dicetuskannya menjadi batal. Ketika dia mau berjalan ke pintu untuk melihat apa yang terjadi, sekonyong-konyong terdengar suara belam-belam, seperti suara barang pecah. Di saat bersamaan, terdengar pula suara jisah terputus-putus. Kau, kau siapa? Menyusul terdengar suara jeritannya dan buk suara jatuh gedebuk di lantai. Kemudian tidak terdengar suara apapun lagi. Semula luleng mengira bahwa Hexin Kun kembali lagi. Tapi setelah mendengar jisah bertanya kau siapa, pertanda pendatang itu bukan Hexin Kun. Lagi pula dapat dibayangkan, bahwa pendatang itu berkepandayan amat tinggi. Walau kepandayan Toasah dan jisah tidak begitu tinggi, namun tenaga mereka berdua amat kuat. Pendatang itu dapat membunuh kedua wanita itu dalam waktu sekejap, membuktikan kepandayannya amat tinggi. Luleng membatalkan niatnya, sebab saat ini lukanya belum pulih, tentunya sulit baginya mengadakan perlawanan. Kalau dia membuka pintu bukankah sama juga mencari mati. Di dalam istana itu banyak kamar. Luleng dan Toan Bok Ang berada di dalam kamar itu. Belum tentu pendatang itu dapat menemukan mereka. Maka dia harus segera mengerahkan hawa murni untuk mengobati lukanya. Tak sampai satu hari lukanya pasti akan sembuh, setelah itu barulah pergi melihat siapa pendatang itu. Setelah mengambil keputusan tersebut, Luleng segera berbisik kepada Toan Bok Ang Nona Toan, Entah orang lihai dari mana yang berada di luar. Kau dan aku sama-sama terluka, maka tidak boleh bersuara menarik perhatiannya. Toan Bok Ang tahu bahwa keadaan itu amat genting, maka cepat-cepat mengangguk sambil menahan nafas. Luleng merogoh ke dalam bajunya. Dikeluarkannya Soat Huncu lalu diserahkan kepada Toan Bok Ang. Wajah Toan Bok Ang tampak berseri. Lu siau hiap, ini. Soat Huncu tanyanya dengan suara rendah. Luleng mengangguk. Betul. Sekujur badanmu tak bertenaga, sudah pasti terkena racun seng B.O.U. Soat Huncu dapat memunahkan berbagai macam racun. Kalau racun di dalam tubuhmu dapat dipunahkan, memang lebih baik daripada kita berdua tak bertenaga melawan musuh. Toan Bok Ang menerima Soat Huncu dengan wajah menyiratkan rasa haru yang teramat dalam. Lu siau hiap, kau, kau sungguh baik terhadapku katanya. Lu leng tertekun. Namun ketika mau mengucapkan beberapa patah kata untuk menjelaskan, mendadak terdengar suara langkah berat di luar pintu. Lu leng segera memberi syarat agar Toan Bok Ang tidak bersuara, kemudian mereka berdua langsung menahan nafas. Ketika suara langkah itu sampai di depan pintu kamar itu, lu leng dan Toan Bok Ang saling memandang dengan hati kebat-kebit. Selang beberapa saat terdengar suara langkah itu mengayun pergi, maka lu leng dan Toan Bok Ang menarik nafas lega. Lu leng segera duduk bersilah sambil memejamkan mata, mulai menghimpun hawa murninya. Toan Bok Ang memandangnya sejenak dengan penuh cinta kasih, kemudian menyingkap lengan bajunya. Ternyata di situ terdapat sebuah tanda merah, maka dia segera menggosok-gosokkan soat huncu di tanda merah itu. Sekujur badan Toan Bok Ang tak berbertenaga karena terkena racun dari seng BOU. Setelah menggosok beberapa kali, Toan Bok Ang mengangkat soat huncu. Tanda merah itu sudah hilang, sedangkan di dalam soat huncu tampak urat-urat merah, tapi sekejap sudah hilang lenyap. Toan Bok Ang segera duduk bersilah sambil memejamkan mata dan menghimpun hawa murni. Beberapa saat kemudian dia bangkit berdiri dan wajahnya tampak cerah berseri-seri. Lu leng membuka matanya dan memandang Toan Bok Ang seraya bertanya dengan suara rendah. Nona Toan, bagaimana rasanya sekarang? Apakah Nona masih tetap tidak bertenaga? Toan Bok Ang tersenyum. Kini aku sudah pulih. Lu siau hiap, kau sungguh mempercayai ku, menyerahkan soat huncu ini padaku, ujarnya dengan suara rendah. Lu leng melihat, sikap gadis itu amat lembut terhadapnya, bahkan tatapan matanya penuh diliputi cinta. Kasih. Dengan adanya kesalahpahaman tadi, Toan Bok Ang menganggap lu leng telah menjadi miliknya. Itu membuat pikiran lu leng menjadi kacau. Dia ingin menjelaskan tapi tidak tepat pada waktunya. Lagipula dia khawatir akan menyinggung perasaan gadis itu. Maka dia hanya tersenyum getir, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Lu leng pikir, lebih baik menyembuhkan luka dalamnya dulu, setelah itu baru dibicarakan. Oleh karena itu, dia memejamkan matanya lagi sambil mengerahkan hawa murninya. Sedangkan Toan Bok Ang terus memandangnya dengan wajah berseri-seri. Tapi tak seberapa lama kemudian, suara langkah itu terdengar lagi. Saat ini Toan Bok Ang masih tidak tahu dirinya berada di mana. Maka ketika mendengar suara langkah itu dia tercengang. Dia tidak dapat mengendalikan diri lalu berjalan perlahan-lahan ke arah pintu dan pasang kuping di situ. Suara langkah yang amat berat di luar itu terdengar selangkah demi selangkah semakin mendekat dan tak lama sudah berada di sekitar pintu kamar. Gadis itu tak tahan lagi lalu perlahan-lahan menjulurkan tangannya, ingin membuka pintu sedikit untuk mengintip keluar. Di saat bersamaan, kebetulan Luleng membuka matanya. Ketika melihat Toan Bok Ang menjulurkan tangannya ingin membuka pintu itu, bukan main terkejutnya. Kini dia pun mendengar suara langkah itu di sekitar pintu kamar. Kalau dia berseru, pasti terdengar oleh orang yang di luar. Luleng menjadi gugup dan langsung bangkit berdiri. Setelah dia duduk bersilah mengerahkan hawa murninya. Luka dalam yang dideritanya mulai sembuh. Begitu berdiri, dia cepat-cepat menubruk ke arah Toan Bok Ang akan tetapi, luka dalam yang diderita Luleng memang parah sekali. Ketika menubruk ke arah gadis itu, dia justru merasa kepalanya berat sekali. Sedangkan gadis itu memang sudah siap membuka pintu, ingin mengintip siapa yang berada di luar. Tiba-tiba dia merasa ada angin di belakangnya, maka segera menoleh ke belakang dan kebetulan Luleng sedang sempoyongan ke arahnya. Toan Bok Ang tertekun. Kemudian tanpa sadar dia merentangkan sepasang lengannya untuk merangkul Luleng yang hampir jatuh itu. Luleng merasa jengah sekali. Wajah langsung memerah dan dia merontas sambil mundur setengah langkah. Gadis itu berdiri termangu-mangu di tempat dan ekspresi wajahnya sulit dilukiskan. Begitu pula rasa manis dalam hatinya sulit diuraikan dengan kata-kata. Sejak melihat Luleng di cingdun linggo di san, Toan Bok Ang sudah terkesan baik terhadapnya. Ketika Luleng menotok jalan darahnya lalu menaruhnya di dalam goa, kemudian muncul si nabi setan sengling dan putranya, sehingga gadis itu nyaris celaka di tangan mereka. Namun Toan Bok Ang tahu bahwa Luleng melakukan itu demi keselamatan dirinya. Maka dia tidak menyalahkan Luleng, sebaliknya cintanya terhadap Luleng malah mulai bersemi. Hingga ketika dia pingsan di dalam formasi, kemudian ditolong oleh Toasah dan Jisah, di saat siuman dia justru berbaring di sisi Luleng dalam satu ranjang. Ketika itu, hati Toan Bok Ang memang gugut dan merasa malu, karena menganggap dirinya telah dihina oleh Luleng. Akan tetapi, setelah dia memperhatikan wajah Luleng, ternyata pucat pias dalam keadaan pingsan dan terluka parah. Toan Bok Ang berusaha tenang. Jarak mereka berdua begitu dekat, maka membuat hati gadis itu berbunga-bunga dan terasa manis pula. Sepasang matanya yang indah itu terus memandang Luleng, boleh dikatakan tak berkedip sama sekali. Semakin lama memandang, cintanya pun semakin bersemi. Akhirnya dia merasa malu sendiri dan berupaya bangun berdiri di pinggir ranjang membelakangi Luleng. Tak lama Luleng pun siuman. Ketika melihat punggung Toan Bok Ang, dia justru mengira gadis itu temgoatwa, sehingga mencetuskan perkataan yang menimbulkan kesalahpahaman itu. Ketika mendengar perkataan tersebut, Toan Bok Ang mengira Luleng mencintainya, maka rasa girangnya pun meluap-luap. Di saat dia ingin membuka pintu kamar untuk mengintip keluar, mendadak Luleng menubruk ke arahnya, itu membuat hatinya menjadi kacau. Dia tidak sempat berpikir bahwa Luleng bermaksud mencegahnya membuka pintu, hanya menganggap Luleng ingin bermesra-mesraan dengannya. Oleh karena itu, setelah Luleng mundur setengah. Iangkah, wajah Toan Bok Ang langsung memerah sambil menundukan kepala. Lu siauh hiap, lu kamu belum pulih, jangan, memikirkan yang bukan-bukan katanya dengan lembut sekali. Begitu mendengar ucapan itu Luleng tertegun. Setelah berpikir lama sekali, barulah dia sadar akan maksud gadis itu. Luleng tertawa getir dan mengbatin. Siapa berpikir yang bukan-bukan? Kau sendiri yang memikirkan yang bukan-bukan. Sementara suara langkah itu sudah dekat dengan pintu kamar tersebut. Maka tidak ada kesempatan bagi Luleng untuk memberikan penjelasan kepada Toan Bok Ang. Dia segera memberi isyarat kepada gadis itu agar tidak membuka pintu. Toan Bok Ang tersenyum sekaligus maju mendekatinya, lalu berbisik dengan lirih. Lu siauh hiap, aku ingin melihat sebetulnya tempat apa ini. Boleh kan? Jarak mereka berdua begitu dekat, maka Luleng mencium hawa harum gadis itu, sehingga nyaris tak dapat mengendalikan diri. Namun Luleng cepat-cepat berusaha menenangkan hatinya dan setelah hatinya tenang dia berkata, Nona Toan, tunggu lukaku semibuh dulu. Kini aku sudah pulih, apakah masih harus takut menghadapi musuh sahut Toan Bok Ang dengan manja? Melihat sikapnya begitu angkuh, ingin rasanya Luleng memberi sedikit nasihat, tapi khawatir akan menyinggung perasaan gadis itu. Setelah berpikir sejenak, dia segera berbisik. Keadaan di sini amat aneh, lebih baik jangan membuat lulah. Toan Bok Ang tersenyum. Baik, aku tidak akan pergi melihat-lihat sahutnya. Melihat senyumannya, Luleng dapat menduga bahwa gadis itu seakan mengatakan apa katamu, aku pasti menurut. Itu membuat Luleng menghela nafas panjang dalam hati. Ketika Luleng baru mau duduk bersilah, mendadak terdengar suara blam di luar. Begitu mendadak suara itu, sehingga amat mengejutkan Luleng dan Toan Bok Ang blam. 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 Terdengar lagi suara yang amat keras itu beberapa kali. Kedengaran suara itu seperti suara pukulan menghantan setiap pintu kamar agar terbuka. Menyusul terdengar lagi suara blam, begitu dekat sepertinya di kamar sebelah. Air muka Luleng dan Toan Bok Ang berubah seketika. Kemudian mereka berdua cepat-cepat bersembunyi di belakang ranjang. Baru saja mereka bersembunyi, terdengar lagi suara blam di pintu kamar itu dan seketika pintu kamar itu roboh. Luleng dan Toan Bok Ang yang bersembunyi di belakang ranjang dapat melihat jelas ke arah pintu. Ketika pintu itu roboh, tampak sesosok bayangan tinggi besar berkelebat pergi. Gerakan orang itu amat cepat sehingga Luleng dan Toan Bok Ang tidak dapat melihat wajah orang itu, hanya terlihat sosok bayangan tinggi besar saja. Saat ini, mereka berdua meringkuk berdampingan di belakang ranjang. Toan Bok Ang justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menggenggam tangan Luleng rat-rat. Luleng ingin pergi, namun khawatir ketahuan oleh orang yang di luar. Maka dia terpaksa menahan rasa jengah diam di situ tak berani bergerak sedikitpun. Tak seberapa lama kemudian mendada ada serangkum angin berhembus ke dalam kamar membuat kelambu kamar itu tersingkap. Di saat itulah tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam kamar itu, yang ternyata orang tadi juga. Ketika mengetahui orang itu memasuki kamar, teganglah Luleng dan Toan Bok Ang. Semula Luleng ingin mengibaskan tangannya yang digenggam Toan Bok Ang tapi kini saking tegangnya, dia malah balas menggenggam tangan gadis itu tanpa sadar. Walau tidak melihat jelas wajah orang itu, namun Luleng merasa kenal akan bentuk badannya. Orang itu berhenti di tengah-tengah kamar, kemudian berputar ke sana kemari. Mulut Luleng berkomat kamit, kelihatannya seperti sedang berdoa agar orang itu tidak menemukan mereka berdua di belakang ranjang. Luleng dan Toan Bok Ang bisa melihat orang itu. Tentunya orang itu pun dapat melihat mereka, walau dihalangi kelambu tipis. Orang itu tampak tertegun, mukanya menghadap ke arah mereka berdua. Seketika jantung Luleng terasa mau meloncat keluar saking tegangnya. Akan tetapi, justru sungguh di luar dugaannya, ternyata mendadak orang itu berkelebat keluar, lalu berdiri di luar pintu. Di sisi kaki orang itu terdapat pecahan piring mangkok, tampak pula Toasah dan Jisah tergeletak di situ. Mungkin Toasah dan Jisah akan mengantar makanan ke kamar itu, namun di depan pintu dicelakai oleh orang itu. Tapi, kenapa begitu melihat Luleng dan Toan Bok Ang di belakang ranjang orang itu malah lari keluar? Di saat Luleng tidak habis berpikir, orang itu mengeluarkan suara dengusan dan tertawa dingin. Hati Luleng tersentak dan di saat itu dia merasakan badan Toan Bok Ang bergetar. Mereka berdua saling memandang, seakan bertanya bagaimana kalau orang itu mendatangi tempat ini? Seusai tertawa dingin, orang itu pun berkata dingin pula. Sah tua, aku tahu kau agak licik. Di dalam istana iblis ini, tentunya tidak mungkin tiada seorang pun. Yang bersembunyi di belakang ranjang adalah kau atau orang lain, kenapa masih tidak mau keluar? Ketika mendengar suara tawa dingin orang itu, Luleng dan Toan Bok Ang sudah tahu, ternyata orang itu adalah Liat Hwe Echow Su, ketua Hwe Asan Pai. Namun mereka berdua justru tidak mengerti, kenapa Liat Hwe Echow Su mendatangi tempat ini? Setelah mendengar perkataan Liat Hwe Echow Su, mereka berdua tambah heran dan bingung. Luleng dan Toan Bok Ang tidak tahu kalau tempat ini adalah istana iblis milik Moliong Sah Si. Liat Hwe Echow Su menyebut seh tua, tentunya mereka berdua tidak jelas akan itu. Namun mereka berdua amat cerdas, ketika menyebut seh tua, Liat Hwe Echow Su tampak segan. Dia berkelebat keluar, sudah pasti juga dikarenakan seh tua tersebut. Oleh karena itu, Luleng terus berpikir, kini Liat Hwe Echow Su sudah tahu tempat persembunyian mereka berdua, tapi masih tidak tahu siapa yang bersembunyi itu. Hwe Yan Bun dan Hwe Asan Pai tidak punya hubungan apa-apa, tapi dirinya sendiri dengan Liat Hwe Echow Su, justru punya sedikit dendam kebencian. Kalau Liat Hwe Echow Su tahu Luleng yang bersembunyi di situ, kemungkinan besar akan mencelakainya. Maka, karena di dalam kamar itu tidak terdapat orang luar, maka Luleng mengambil keputusan untuk mengelabuinya. Hahaha Luleng tertawa dengan suara parau. Liat Hwe Echow, ternyata kau masih ingat dalam rimba persilatan terdapat diriku seh tua. Kau telah mencelakai kedua pelayanku, bagaimana tanggung jawabmu katanya. Tentunya Luleng tidak tahu siapa itu seh tua, namun dia tahu bahwa orang itu adalah orang aneh yang amat terkenal. Maka ketika mengatakan begitu, memang cocok dan sesuai dengan diri Moliong sah sih, naga iblis sah sih. Badan lihat Hwe Echow Su tergetar sedikit, kelihatannya dia amat terkejut. Justru di saat bersamaan, terdengar suara tawa di belakang Luleng. Luleng menganggap yang tertawa itu adalah Toan Bok Ang sungguh keterlaluan gadis itu, di hadapan musuh tangguh masih tertawa, pikirnya. Karena itu, Luleng menoleh ke belakang. Sedangkan Toan Bok Ang juga memandangnya dengan wajah tercengang. Itu membuat Luleng tahu, bahwa yang tertawa tadi bukan gadis itu. Belakang mereka adalah dinding. Tidak mungkin ada orang ketiga berada di situ. Kalau begitu, dari mana munculnya suara tadi? Kalau salah dengar, bagaimana mungkin kedua-duanya salah dengar? Luleng merasa bahwa urusan semakin ganjil. Bukan hanya di depan pintu terdapat musuh yang amat lihai, namun masih terdapat orang tangguh yang tak kelihatan dan itu amat membahayakan diri mereka berdua. Setelah tertegun sejenak, mendadak lihat Hwe Echow Su tertawa gelak. Hahaha. Sah tua, kalau kau masih hidup, kawan lama menerjang kemari tanpa sengaja. Kenapa kau harus bersembunyi di belakang kelambu? Apa boleh buat? Pikir Luleng, sudah kepalang tanggung menyamar sebagai seh tua, harus dilanjutkan. Lihat Hwe Echow, kini kau sudah berada di depan kamar, kenapa tidak masuk beristirahat sebentar? Seusai Luleng berkata begitu, mendadak terdengar suara tawa lagi di belakangnya, seperti suara tawa geli. Betapa terkejutnya Luleng. Dia langsung menoleh ke belakang, tapi tetap hanya melihat dinding. Di saat bersamaan, terdengar lihat Hwe Echow Su mengeluarkan suara ilalu berkata, Sah tua, sudah sekian lama kau tidak memunculkan diri dalam merimba persilatan, seharusnya ilmu silatmu bertambah tinggi. Tapi kenapa suaramu justru seperti suara orang terluka parah? Luleng terkejut bukan main. Dia tidak menyangka bahwa lihat Hwe Echow Su begitu lihai. Dapat dikelabui satu kali, tidak dapat dikelabui dua kali. Kalau Luleng masih berkata lagi, lihat Hwe Echow Su pasti tahu bahwa ada orang lain menyamar sebagai seh tua. Dia tidak berani memasuki kamar itu, sebab masih merasa segan terhadap seh tua. Oleh karena itu, Luleng mengambil keputusan menciptakan kemisteriusan. Hahaha Luleng cuma tertawa parau, tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah itu, Luleng memberi isyarat kepada Tuan Bok Ang, agar gadis itu jangan mengeluarkan suara. Sedangkan dia sendiri mulai menghimpun hawa murni untuk menyembuhkan luka dalamnya. Kalau bisa cepat sembuh, mungkin masih dapat menghadapi musuh itu. Terdengar suara langkah berat di luar pintu kamar dan tak lama lihat Hwe Echow Su berkata, Seh tua, aku kemari tidak berniat jahat. Kalau kedua pelayanmu itu tidak mendadak menyerangku, lagi pula kepandaian mereka berdua amat rendah, tentunya nyawa mereka tidak akan melayang. Berkata sampai di situ, dia maju selangkah ke kamar. Kemudian melanjutkan. Sudah lama kau hidup menyepi di sini, sudah pasti tidak berniat keluar. Dengar-dengar di dalam gudangmu terdapat beberapa macam barang pusaka. Sungguh sayang sekali hanya disimpan di dalam gudang, bagaimana kalau aku pinjam? Mendengar ucapan itu, hati Luleng tersentak, sebab tujuannya ke gunung Tengkuset, justru mencari panah bulu api demi menghadapi Lyok Cihimu. Majikan istana iblis sudah lama tinggal di tempat ini, jangan-jangan dia yang menemukan ketujuh batang panah bulu api, lalu disimpan di dalam gudang. Saat ini, Luleng merasa ingin sekali membuka mulut bertanya kepada lihat Hwe Chousu, berada di mana gudang tersebut. Teringat akan ketujuh batang panah bulu api, semangat Luleng terbangun, otomatis hawa murninya berputar lebih cepat di dalam tubuhnya. Tak seberapa lama, wajahnya sudah mulai tampak bercahaya dan rasa sakit di dadanya mulai hilang. Luleng tahu bahwa saat ini luka dalamnya telah hampir pulih. Dia segera memandang ke depan, tampak tangan lihat Hwe Chousu membawa begitu banyak batangan besi, kemudian ditancap-tancapkan di depan pintu kamar, sepertinya sedang membentuk semacam formasi. Luleng dan Tuan Bokang tidak tahu, lihat Hwe Chousu sedang berbuat apa di situ. Berselang beberapa saat, puluhan batang besi sudah tertancap semua di depan pintu kamar. Sedangkan Luleng masih terus menghimpun hawa. Murninya dan tak seberapa lama, luka dalamnya sudah pulih. Luleng segera menoleh ke arah Tuan Bokang tampak sepasang metu. Tuan Bokang yang indah itu, terus-menerus memandang Luleng dengan berbinar-binar. Kita, kata Luleng sambil tersenyum. Belum juga Luleng usai berkata, sudah terdengar suara lihat Hwe Chousu. Sah tua, kecuali di dalam kamarmu terdapat jalan rahasia. Kalau tidak, jangan harap kau bisa keluar, sebab aku sudah membentuk tutian lihat Hwe Chousu. Dan, formasi api langit, di luar pintu. Apakah kau ingin mencoba menerjang formasi yang kubentuk itu? Luleng melihat-lihat Hwe Chousu berdiri di sisi formasi tampak puas sekali. Kini luka dalam Luleng telah pulih. Tentunya dia ingin mencoba, tetapi lihat Hwe Chousu merupakan tokoh tua yang amat terkenal. Selama puluhan tahun, belum pernah bertemu lawan yang setanding. Sedangkan dirinya mendadak terdengar suara hah di sisinya, ternyata badan Toan Bok Ang luncur ke depan. Begitu cepat gerakan Toan Bok Ang sehingga tak terkendali. Maka dia menubruk sebuah meja. Namun badan gadis itu tetap tidak berhenti, terus meluncur ke depan. Betapa terkejutnya Luleng menyaksikan itu. Dia pun langsung melesat ke depan, akhirnya mereka berdua berhenti di dekat mulut pintu kamar. Wajah gadis itu tampak kebingungan. Saat ini, mereka berdua berdiri di hadapan lihat Hwe Chousu. Luleng tahu bahwa keadaan saat itu amat genting. Dan tiada waktu lagi baginya untuk bertanya kepada Toan Bok Ang apa sebabnya mendadak dia meluncur ke depan. Ketika melihat mereka berdua, lihat Hwe Chousu terbelalak. Hah? Kalian berdua juga berada di sini katanya. Jarak Luleng dengan lihat Hwe Chousu hanya beberapa depa. Walau merasa tegang sekali, namun wajah maupun sikapnya kelihatan acuh-ta'acuh. Kenapa merasa heran tanyanya? Di mana seh tua? Kenapa dia tidak berani memunculkan diri? Lihat Hwe Chousu balik bertanya. Orang tua itu malas bertemu mu? Sahut Luleng sambil tertawa. Wajah lihat Hwe Chousu tampak gusar. Orang tua itu tidak mau diganggu. Lebih baik kau pergi saja kata Luleng. Mendadak lihat Hwe Chousu seperti teringat sesuatu, kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sungguh licik kau. Ternyata kau yang tadi menyamar sebagai seh tua. Padahal Luleng berkata begitu tadi, maksudnya agar lihat Hwe Chousu meninggalkan tempat itu. Namun ketika mendengar lihat Hwe Chousu berkata begitu, dalam hatinya terasa dingin dan dia segera memandang Toan Bok Ang. Nona Toan, kau mundurlah katanya. Lu siauh hiap, tadi, sahut gadis itu. Sebelum Toan Bok Ang usai berkata, lihat Hwe Chousu. Sudah tertawa lagi memutuskan ucapan gadis itu. Hahaha. Bagus. Hari itu Giyok bin Sien Kun yang sialan itu berhasil menyelamatkanmu. Kini aku ingin tahu bagaimana kira kau meloloskan diri. Lihat Hwe Chousu bergerak menerjang ke arah Luleng. Begitu melihat badan lihat Hwe Chousu bergerak, Luleng segera siap dan langsung menggerakkan tangannya mengeluarkan jurus M. Hoan Toh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Saat ini luka dalam Luleng memang sudah pulih, maka betapa dasyatnya jurus tersebut. Kemudian terdengar suara bum-bum-bum tiga kali. Lihat Hwe Chousu tertegun dan langsung melancarkan sebuah pukulan. Dapat dibayangkan, betapa dasyatnya angin pukulan lihat Hwe Chousu. Luleng terkejut dan mengakui bahwa lihat Hwe Chousu tidak bernama kosong. Kalau keras lawan keras, sudah jelas Luleng bukan lawannya. Maka, dia cepat-cepat berkelit ke samping menghindari serangan itu. Namun kemudian tangan kanannya bergerak, jurus Yed Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit, dikeluarkan untuk balas menyerang. Di saat Luleng mengeluarkan jurus tersebut, terdengar suara seruan kaget Toan Bok Ang dan badannya mencelat ke belakang. Saat ini Luleng sedang berhadapan dengan tokoh tua yang amat lihai, maka perhatian Luleng tidak boleh pecah. Maka, ketika mendengar suara jeritan Toan Bok Ang, dia hanya melirik sekilas saja. Ternyata gadis itu tersambar oleh angin pukulan lihat Hwe Chousu, sehingga membuat badannya mencelat ke belakang. Luleng balas menyerang dengan jurus Yed Chi Keng Tian. Di saat bersamaan, lihat Hwe Chousu pun sudah melancarkan pukulan-pukulan kedua. Pukulan tersebut lebih hebat dari pukulan yang pertama. Angin jari telunjuk Luleng dan angin pukulannya beradu dan seketika terdengar suara benturan yang amat dasyat. Boom! Badan mereka tampak bergoyang. Luleng berusaha berdiri tegak namun tidak berhasil, maka terdengar suara seri ternyata dia mundur selangkah. Walau lihat Hwe Chousu tidak tergempur mundur oleh angin jari telunjuk Luleng, tapi badannya bergoyang-goyang tiga kali. Itu boleh dikatakan merupakan suatu kejadian yang tidak pernah terjadi selama 20 tahun ini. Maka tidak mengherankan kalau wajahnya tampak tercengang. Bahwa Luleng memiliki ilmu Kim Kong Sin Chi, lihat Hwe Chousu sudah mengetahuinya sejak di Ching Dun Ling Godisan ketika itu Luleng melukai si Nabi Setan Seng Ling dengan satu jari telunjuknya. Akan tetapi lihat Hwe Chousu juga tahu, walau ilmu Kim Kong Sin Chi amat lihai, namun Luleng masih dangkal. Maka Luleng sudah pasti tidak dapat melukainya. Oleh karena itu, dia menggunakan pukulannya untuk menggempur balik tenaga jari telunjuk Luleng, agar Luleng terluka oleh tenaganya sendiri. Akan tetapi, ketika dia melancarkan pukulan kedua, ternyata tidak mampu menggempur balik tenaga Kim Kong Sin Chi, bahkan sebaliknya tenaga pukulannya nyaris tergempur balik. Betapa terkejutnya lihat Hwe Chousu. Dia segera mengerahkan Luleng-kangnya hingga delapan bagian, barulah dapat menggempur Luleng mundur selangkah, tapi badannya pun bergoyang-goyang sampai tiga kali. Kalau dinilai dari Luleng-kang, tentunya Luleng tidak bisa dibandingkan dengan lihat Hwe Chousu. Namun setelah Luleng makan Ling C tuju warna, Luleng-kangnya telah bertambah maju. Lagi pula Kim Kong Sin Chi yang dilatih Luleng, merupakan ilmu yang teramat tinggi tingkatnya, maka mampu membuat badan lihat Hwe Chousu bergoyang-goyang tiga kali. Ketika menyaksikan Luleng-kang Luleng begitu hebat, lihat Hwe Chousu justru tidak mengerti, sehingga membuatnya tidak berani melancarkan serangan lagi. Luleng menarik nafas lega, lalu menoleh ke arah Tuan Bok Ang seketika dia terbelalak karena di dalam kamar itu tidak tampak bayangan gadis tersebut. Tadi Tuan Bok Ang masih di dalam kamar, itu memang nyata sekali. Sedangkan Luleng berada dekat mulut pintu kamar. Kalau Tuan Bok Ang pergi, tentunya harus melalui pintu kamar itu. Lagi pula tidak mungkin Luleng tidak melihatnya. Seandainya gadis itu terluka oleh angin pukulan lihat Hwe Chousu, juga harus berada di dalam kamar. Akan tetapi, kini justru tiada bayangannya sama sekali. Luleng tertekun. Dia menunggakan kepala untuk memandang lihat Hwe Chousu. Sedangkan lihat Hwe Chousu berada di hadapannya. Kalau tadi Tuan Bok Ang pergi lewat di sisinya, sudah pasti lihat Hwe Chousu melihatnya. Ketika Luleng memandangnya, wajah lihat Hwe Chousu tampak penuh keheranan. Ekspresi wajahnya itu, pertanda dia pun tidak tahu Tuan Bok Ang pergi kemana, sedangkan di dalam kamar itu tidak terdapat jalan lain. Luleng segera teringat ketika tadi dirinya menyamar sebagai sehtua. Ketika dia berkata kepada lihat Hwe Chousu, telinganya mendengar suara tawa orang dua kali. Lagipula ketika Tuan Bok Ang menerjang ke depan, sikapnya sungguh aneh sekali, dan kelihatannya gadis itu ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Kini Luleng merasa tempat itu semakin ganjil. Dia mundur selangkah. Sementara lihat Hwe Chousu terheran-heran, ketika melihat Tuan Bok Ang kehilangan jejak. Lama sekali lihat Hwe Chousu tertegun. Setelah melihat tiada gejala apapun, dia teringat akan kejadian tempoh hari. Kemunculan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek menyelamatkan Luleng dan Tem Goatwa, bahkan sekaligus mempermainkannya pula. Teringat akan kejadian itu, kegusarannya menjadi memuncak. Wajahnya langsung berubah, kemudian dia tertawa dingin. Bocah, kepandayanmu sungguh maju pesat sekali. Sembari berkata, sepasang matanya menyorot tajam ke arah Luleng. Sedangkan Luleng memang berdiri berhadapan dengannya. Sudah barang tentu mereka beradu pandang ketika menyaksikan sorotan yang begitu tajam, Luleng tertegun. Setelah itu, dia merasa hatinya mulai kacau dan merasa ada sesuatu kekuatan yang amat dasyat menerjang ke arahnya. Luleng terkejut bukan main dan seketika dia teringat akan ilmu Hian Sintai Hoat yang dimiliki lihat Hwe Chousu. Bagaimana boleh beradu pandang dengannya? Untung saat ini luekangnya sudah tinggi. Begitu merasa tidak beres, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Di saat bersamaan, lihat Hwe Chousu justru telah maju dua langkah. Kelima jari tangannya bagaikan cakar, menyerang bagaikan kilat dan tidak menimbulkan suara ke arah dada Luleng. Saat ini, Luleng sedang berusaha mengalihkan pandangannya, agar tidak terpengaruh ilmu Hian Sintai Hoat. Maka sama sekali tidak memperhatikan serangan tersebut. Di saat serangan itu hampir mengenai dadanya, mendadak terdengar suara tawa nyaring di luar pintu kemudian terdengar pula suara teguran. Lihat Hwe Chousu, kenapa kau begitu tak tahu malu, menyerang orang secara diam-diam. Suara teguran itu amat nyaring dan merdu, bagaikan kecauan burung di pagi hari, membuat lihat Hwe Chousu menjadi tertegun. Padahal dia amat angkul. Terhadap orang yang dianggapnya tidak sederejat dengan dirinya, dia pasti tidak akan turun tangan. Namun semua itu hanya di hadapan orang. Sedangkan kini di dalam kamar itu tiada orang lain, maka dia menggunakan ilmu Hian Sintai Hoat untuk mempengaruhi Leng, kemudian menyerangnya secara diam-diam. Itu termasuk serangan secara tidak terang-terangan. Kalau tersiar keluar, namanya pasti rusak dan akan dijadikan bahan pembicaraan kaum bulim. Oleh karena itu, ketika mendengar suara teguran di belakangnya, dia menjadi tertegun. Sedangkan Luleng sudah berkelit ke samping. Luleng dan lihat Hwe Chousu sama-sama menoleh ke arah suara itu, ternyata Tuan Bok Ang bagaimana kerudia keluar dari kamar itu, memang sungguh membingungkan. Kini wajahnya tampak berseri-seri, bahkan berdiri di atas sebatang besi yang ditancapkan lihat Hwe Chousu tadi, matanya terus memandang ketua Hwe Asan Pai itu. Wajah lihat Hwe Chousu merah padam. Omong kosong bentaknya. Tuan Bok Ang tertawa. Hai hai. Lihat Hwe Chousu, kau tidak usah menyangkal lagi, tadi aku melihat dengan jelas sekali. Kau menggunakan ilmu Hian Sintai Hoat, lalu melancarkan serangan secara diam-diam. Tentang itu, kalau terdengar oleh kau merimba persilatan, mereka tentu akan mentertawakanmu. Wajah lihat Hwe Chousu berubah ungu. Kau pun tidak bisa keluar dari sini ujarnya dengan dingin. Tuan Bok Ang tertawa lagi dan memandang lihat Hwe Chousu. Tahukah lihat Hwe Chousu, tempat apakah ini lihat Hwe Chousu mendengus? Hektometer. Kalau tidak tahu, bagaimana aku berani masuk? Tidak salah. Maka lihat Hwe Chousu harus tahu diri, jangan macam-macam di sini. Ini kata Tuan Bok Ang mendengar ucapan itu, luleng menjadi terperangah. Karena kedengarannya, setelah dia menghilang secara misterius tadi, dan kini muncul mendadak, kelihatannya telah mengalami sesuatu, maka tahu tempat apa ini. Lihat Hwe Chousu tertawa dingin. Gadis liar. Ajalmu telah tiba, apakah masih punya dekingan? Tuan Bok Ang tertawa, lalu melayang turun dari batang besi yang diinjaknya tadi. Gadis itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang diucapkan Lihat Hwe Chousu, sebaliknya malah bergumam. Apa ini tuh Tian Lihat Hwe Etin? Sama juga tahi anjing yang amat bau. Apa yang dikatakan Tuan Bok Ang barusan, merupakan suatu sindiran yang amat menggelikan sebab Tuan Tian Lihat Hwe Etin yang amat lihai itu disamakan dengan tahi anjing. Itu sungguh merupakan suatu penghinaan bagi Lihat Hwe Chousu. Sejak Lihat Hwe Chousu mulai terkenal dalam merimba persilatan, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Akan tetapi, Lihat Hwe Chousu memang licik. Ketika melihat sikap Tuan Bok Ang yang tidak takut akan formasi itu, dia menduga pasti ada apa-apanya. Lihat Hwe Chousu tidak takut terhadap siapapun, hanya merasa segan terhadap Mol Yong Sashi. Namun sudah sekian lama Mol Yong Sashi tidak pernah memunculkan diri dalam merimba persilatan, mati atau masih hidup tiada seorang pun mengetahuinya. Sedangkan Lihat Hwe Chousu memang tidak sengaja memasuki istana iblis tersebut. Dia berhasil menerobos keluar dari formasi yang di mulut lembah, itu dikarenakan Tuan Asah dan Jisah telah menolong Heksin Kun, kemudian menolong Tem Goatwa dan Tuan Bok Ang, maka beberapa bagian yang amat penting telah dirusak mereka, sehingga Lihat Hwe Chousu dapat menerobos keluar. Setelah menerobos keluar, dia sudah tahu bahwa formasi itu dibuat oleh Mol Yong Sashi. Ketika melihat Luleng dan Tuan Bok Ang berada di situ dia terheran-heran dan tidak habis pikir. Oleh karena itu, dia menekan hawa kegusarannya lalu berkata dengan dingin. Tidak salah. Itu memang formasi Tuan Lihat Hwe Etin. Kau yakin dapat menerobosnya? Lihat Hwe Chousu membentuk formasi itu di depan pintu kamar, khususnya untuk menghadapi Mol Yong Sashi. Karena Tadiluleng dengan suara parau menyamar sebagai Mol Yong Sashi, Lihat Hwe Chousu tidak tahu yang berkata itu asli Mol Yong Sashi atau bukan. Maka, dia langsung membentuk formasi tersebut, yang merupakan formasi rahasia Hwe Asan Pai, aslinya adalah Cap Jitu Tian Lihat Hwe Etin. Siapa yang memasuki formasi tersebut, pasti sulit keluar lagi. Lihat Hwe Chousu ingin mengurung Mol Yong Sashi di dalam formasi itu. Maka, dapat dibayangkan betapa lihainya formasi tersebut. Oleh karena itu, Lihat Hwe Chousu yakin bahwa Tuan Bok Ang tidak akan berani memasuki formasi itu. Akan tetapi, justru sungguh di luar dugaannya. Tuan Bok Ang malah tertawa cekikikan. Hai hai hai, formasi Tahi Anjing Lihat Hwe Etin ini dapat mengurung diriku. Usai berkata begitu, Tuan Bok Ang memasuki formasi itu. Seketika juga air muka Lihat Hwe Chousu berubah dan terperangah. Sebab Cap Jitu Tian Lihat Hwe Etin berjumlah 12 pintu, hanya ada satu pintu hidup, sebelas pintu lain merupakan pintu mati. Apabila salah melangkah, jangan harap bisa hidup lagi. Namun kini, Tuan Bok Ang justru memasuki pintu hidup, tentunya membuat Lihat Hwe Etin terheran-heran. Setelah memasuki formasi itu, Tuan Bok Ang tampak berlari ke sana kemari, bahkan kadang-kadang maju dan mundur, kelihatannya seperti terkurung di dalam formasi tersebut. Tapi kalau dilihat secara cermat, justru langkah Tuan Bok Ang amat ratur. Sementara Luleng terus memperhatikan wajah Lihat Hwe Chousu yang kian lama kian bertambah tak sedap dipandang. Tak sampai sepeminuman teh, Tuan Bok Ang tertawa lalu badannya berkelebat keluar dari formasi itu dan tahu-tahu dia sudah berdiri di mulut pintu kamar tersebut. Tuan Bok Ang tertawa merdu dan memandang Lihat Hwe Chousu. Bagaimana tanyanya? Ketika Tuan Bok Ang muncul di situ, Luleng melihat wajah Lihat Hwe Chousu berubah hebat. Dia terkejut menyaksikan perubahan wajah Lihat Hwe Chousu, sebab perubahan wajah itu menandakan niat tidak baik. Hati-hati serunya. Dia maju selangkah sambil mengeluarkan jurus Cap Bin Li Ching, menggali sepuluh harah, mengerahkan tujuh bagian tenaga dan langsung menyerang Lihat Hwe Chousu. Akan tetapi, di saat itu mendadak Lihat Hwe Chousu bersyungul aneh dan sepasang telapak tangannya diarahkan pada Tuan Bok Ang betapa dasyatnya Luleng Lihat Hwe Chousu. Ternyata dia telah menyerang Tuan Bok Ang dengan sepenuh tenaga, sehingga sekujur badan gadis itu terkurung oleh tenaga yang amat dasyat itu. Menyaksikan kejadian itu hati Luleng terasa dingin sekali. Karena dia tahu, walau jurusnya itu dapat melukai Lihat Hwe Chousu, namun Tuan Bok Ang pasti mati terserang pukulan Lihat Hwe Chousu. Walau Luleng tidak akan menerima cinta gadis itu, tapi di mata Luleng Tuan Bok Ang merupakan gadis yang baik dan lemah lembut. Bagaimana mungkin Luleng membiarkannya mati? Luleng pun tahu, mau menyelamatkan Tuan Bok Ang di bawah pukulan Lihat Hwe Chousu, itu merupakan hal yang tak mungkin. Namun melihat keadaan Tuan Bok Ang dalam bahaya, dia sama sekali tidak memikirkan hal lain lagi. Mendadak dia membentak sambil melesat ke depan dengan jurus tak berubah, menerjang ke arah Lihat Hwe Chousu. Tujuan Luleng dengan jurus tersebut membuyarkan tenaga pukulan Lihat Hwe Chousu, agar Tuan Bok Ang dapat menyelamatkan diri. Tapi bagaimana dirinya? Apakah akan terluka oleh pukulan Lihat Hwe Chousu? Dia sama sekali tidak memikirkan itu. Akan tetapi, di saat dia menerjang, tiba-tiba terdengar suara seruan Tuan Bok Ang yang amat merdu. Lu siauh hiap, jangan menempuh bahaya. Luleng tertegun, namun masih sempat memandang Tuan Bok Ang tampak wajah gadis itu berseri, seakan tiada urusan apa-apa. Seketika juga Luleng batal menyerang Lihat Hwe Chousu, karena dia melihat Tuan Bok Ang menggerakkan sepasang lengannya. Terdengar suara kring-kring yang amat nyaring dua kali kemudian tampak cahaya yang menyilaukan mat mengarah pukulan Lihat Hwe Chousu. Kejadian itu sungguh cepat, namun Luleng dapat menduga, Tadi Tuan Bok Ang hilang mendadak, pasti bertemu orang berilmu tinggi dan memperoleh petunjuknya. Luleng menarik nafas lega. Namun jaraknya dengan Lihat Hwe Chousu hanya satu dipal lebih. Walau Luleng batal menyerang Lihat Hwe Chousu, tapi angin jari telunjuknya tetap mengarah punggung Lihat Hwe Chousu, maka Lihat Hwe Chousu diserang dari depan belakang. Itu merupakan perubahan yang mendadak, sehingga Lihat Hwe Chousu tidak dapat berkelit. Akan tetapi, Lihat Hwe Chousu yang sudah terkenal puluhan tahun, tentunya memiliki kepandayan yang luar biasa. Terutama di saat itu, dia sudah mengenali benda apa yang menyerangnya. Kalaupun tiada angin serangan Luleng dari belakang, Lihat Hwe Chousu juga tidak berani menyambut benda yang berkelau-kilauan itu. Sepasang telapak tangan yang diarahkan pada Tuan Bok Ang, mendadak diturunkan mengarah ke lantai. Terdengar suara bumbum dua kali dan seketika lantai yang terbuat dari batu pualam hancur berkeping-keping. Dengan tenaga itu maka badan Lihat Hwe Chousu mencelat ke atas secara mendadak. Sudah barang tentu dia berhasil berkelit menghindari angin serangan Luleng dan kedua benda bercahaya itu. Luleng dan Tuan Bok Ang terperangah, karena kejadian itu sungguh di luar dugaan mereka. Justru terjadi perubahan yang amat mengejutkan, jurus Cap Bin Li Ching menggali sepuluh harah yang dilancarkan Luleng langsung mengarah pada Tuan Bok Ang, sedangkan kedua benda bercahaya meluncur ke arah Luleng. Seketika mereka berdua terkejut bukan main. Entah harus bagaimana baiknya, sebab serangan mereka sudah tidak bisa ditarik kembali. Di saat mereka berdua akan saling melukai, mendadak terdengar suara ser-ser-ser tiga kali. Seketika Luleng merasa jalan darahnya yang di bagian pinggang berkesemutan, sehingga tenaganya menjadi hilang lenyap, maka jurus Cap Bin Li Ching yang dilancarkannya tadi sudah tidak mengandung tenaga Kim Kong Shin Chi. Betapa girangnya Luleng, namun tetap terbelalak menyaksikan kedua benda bercahaya mengarah kepadanya. Mendadak terdengar suara ting-ting dua kali. Kedua benda itu sudah berada di depan matanya. Benda-benda itu menyilaukan sehingga nyaris membuat matanya tak dapat dibuka. Namun mendadak kedua benda bercahaya itu berputar dan meluncur ke atas. Terdengar suara plak-plak dua kali, kemudian disusul suara geraman lihat Hwe Chowusu. Luleng dan Toan Bokang mendongakan kepala. Mereka berdua tampak terkejut tapi juga tertawa geli. Ternyata lihat Hwe Chowusu mencelat ke atas, tadi maksudnya menjebol langit-langit dan atap untuk keluar, setelah itu barulah bertindak lagi. Akan tetapi, di saat itu pula kedua benda bercahaya itu meluncur laksana kilat ke arahnya, sehingga dia harus berjungkir balik untuk menghindar. Namun dia terlambat, hingga salah satu benda itu menembus jubahnya dan menancap di langit-langit, maka lihat Hwe Chowusu bergantung di situ. Kini tentunya Luleng tahu bahwa ada seseorang yang berilmu amat tinggi telah menyelamatkan mereka berdua. Sebab kalau tidak, mereka berdua pasti sudah terluka parah. Ketika melihat-lihat Hwe Chowusu bergantung di langit-langit, Luleng dan Toan Bokang tertawa geli, kemudian Toan Bokang membentak. Terdengar suara ser-ser, kedua benda bercahaya sudah kembali ke tangan gadis itu. Lihat Hwe Chowusu melayang turun. Wajahnya menghijau sambil tertawa dingin, lalu mengeram. Sah tua, kau masih tidak mau keluar Toan Bokang tertawa. Lihat Hwe Chowusu, melawan kami berdua saja kau tidak sanggup, kenapa masih berteriak-teriak memanggil orang lain? Jubah lihat Hwe Chowusu bergerak-gerak, pertanda dia sudah marah besar. Toan Bokang tertawa lagi. Hai hai, lihat Hwe Chowusu, tadi keadaanmu sungguh sedap dipandang, persis seperti kura-kura bergantung di langit-langit, mau naik susah, mau turun tidak bisa. Kali ini lihat Hwe Chowusu sungguh marah besar, bahkan Luleng pun merasa Toan Bokang agak keterlaluan. Lihat Hwe Chowusu menggeram keras dan langsung menjulurkan kelima jari tangannya ke arah dada Toan Bokang gadis itu memang sudah siap, karena tahu lihat Hwe Chowusu pasti marah besar disindir seperti itu. Maka dia segera mengerahkan Ginkang untuk berkelit ke samping. Ginkang Hwi Yan Bun memang amat terkenal dalam rimba persilatan. Maka, begitu bergerak, Toan Bokang langsung menghilang dari hadapan Liat Hwe Chowusu, sehingga cengkeraman Liat Hwe Chowusu membentur tempat kosong. Namun Liat Hwe Chowusu segera membalikan tangannya ke arah gadis yang telah berkelit itu. Kali ini Liat Hwe Chowusu menggunakan tenaga yang amat dasyat. Badan Toan Bokang termundur-mundur tersambar angin pukulan itu, dan nyaris roboh seketika. Betapa terkejutnya Toan Bokang dialangsung. Menggerakkan tangannya dan seketika tampak dua benda bercahaya meluncur ke arah Liat Hwe Chowusu. Akan tetapi, saat ini Liat Hwe Chowusu telah siap. Dia menggeram lagi sambil mencengkeram kedua benda bercahaya itu, sekaligus menyentak sehingga Toan Bokang tersentak ke arahnya. Liat Hwe Chowusu pun mengangkat sebelah tangannya. Kelihatannya dia sudah siap menghantam ubun-ubun gadis itu. Betapa terkejutnya Luleng menyaksikan itu. Dia ingin melancarkan Kim Kong Shin Chi untuk menyelamatkan Toan Bokang, tapi sudah terlambat. Di saat itulah mendadak terdengar suara tawah-hah, kemudian entah dari mana munculnya, tahu-tahu di dalam kamar itu sudah bertambah seorang. Orang itu berbadan tinggi besar. Liat Hwe Chowusu yang tergolong tinggi besar, masih lebih pendek sedikit dari orang itu. Kemunculan orang itu begitu mendadak, maka membuat Liat Hwe Chowusu tertegun. Tangannya yang telah diangkat siap menghantam ubun-ubun Toan Bokang berhenti seketika. Di saat tangan Liat Hwe Chowusu berhenti, orang tersebut sudah berada di hadapannya. Luleng hanya melihat punggung orang itu. Tampak orang itu menjulurkan tangannya ke arah tangan Liat Hwe Chowusu yang terangkat itu. Kelihatannya dia seperti ingin menangkis tangan Liat Hwe Chowusu agar tidak menghantam ubun-ubun Toan Bokang gerakan orang itu seperti gerakan anak kecil bermain. Silat-silatan. Padahal yang dihadapinya adalah Liat Hwe Chowusu yang amat terkenal. Maka, Luleng terperangah menyaksikannya. Mendadak kedua jari tangan Liat Hwe Chowusu bergerak ke arah muka orang tersebut. Itu adalah jurus yang Liong Chowcu, sepasang naga merebut mutiara. Ternyata Liat Hwe Chowusu ingin menyerang sepasang metu orang itu. Sementara Toan Bokang terpaksa harus melepaskan senjata anehnya. Kemudian dengan wajah kehijau-hijauan dia mendekati Luleng dan berdiri di sampingnya. Sedangkan perhatian Luleng sedang terpusat pada orang tua yang baru muncul itu. Hal-hal orang itu tertawa. Badannya dibungkukan sedikit lalu dengan kepalanya dia menyundul dada Liat Hwe Chowusu. Gerakannya sama sekali bukan merupakan jurus apapun, melainkan seperti perkelahian anak kecil. Akan tetapi, jurus yang tidak karuan itu justru amat tepat digunakan di saat itu, sebab Tangan Liat Hwe Chowusu berada di atas, sedangkan badan orang tua itu berada di bawah karena membungkuk. Maka jurus yang Luleng Chowusu, sepasang naga merebut mutiara, yang dilancarkan Liat Hwe Chowusu jatuh di tempat kosong. Malah dia pun tidak menyangka akan datangnya jurus yang tidak karuan itu, maka dia tidak berjaga-jaga. Liat Hwe Chowusu tertegun, namun dia masih sempat berkelit ke samping, sekaligus mengeluarkan jurus Pouti Seng Sin, kapak membelah kayu. Tangannya menghantam dari atas ke bawah. Orang tua itu tertawa lagi, kemudian mendadak mencelat ke belakang dan memandang Liat Hwe Chowusu. Liat Hwe Chowusu, kenapa adatmu masih sebakul? Kenapa harus begitu? Kini Luleng baru melihat jelas orang tua itu. Hektometer. Sah tua, jangan banyak omong kata Liat Hwe Chowusu. Sementara Luleng memperhatikan orang yang baru muncul itu. Orang itu mengenakan jubah dari bahan kain kasar, yang panjangnya cuma sampai dilutut. Kakinya tanpa alas, sepuluh jarinya berkuku amat panjang, rambutnya putih keperak-perakan, muka merah dan sepasang matanya menyorot tajam sekali. Liat Hwe Chowusu memelototi orang tua itu, kemudian mengibaskan tangannya seraya berkata. Sah tua, senjatamu Sian Tian Xin So, bola sakti kilat, yang menggemparkan rimba persilatan di masa lalu, sudah berada di tanganku. Kau masih berani sok di hadapanku? Orang tua itu tertawa. Haha. Liat Hwe Tua, jangan menempelkan emas pada wajah sendiri. Senjata Sian Tian Xin So telah kuhadiahkan kepada gadis itu. Kau merebutnya dari tangan gadis itu, sudah membuatmu kehilangan muka, masih berani membusungkan dada. Wajah Liat Hwe Chowusu memerah, lalu dia mengalihkan pembicaraan lain. Tadi aku memanggilmu, kenapa kau tidak memunculkan diri? Padahal Luleng tidak tahu siapa orang tua itu. Tapi karena mendengar Liat Hwe Chowusu mengatakan begitu. Maka dia menjadi tahu siapa yang disebut sah tua tersebut. Dia nyaris tertawa karena teringat tadi dirinya menyamar sebagai orang itu untuk menakut-nakuti Liat Hwe Chowusu. Sudah lama aku meninggalkan tempat ini, baru pulang tadi, maka tidak mendengar kau memanggilku, sahut orang tua itu. Selama itu kau berada di mana Tanya Liat Hwe Chowusu. Kolong langit begitu luas, empat penjuru lautan adalah rumah. Liat Hwe Tua, kau telah melukai kedua pelayanku. Sesungguhnya aku tidak bisa melepaskanmu. Tapi dua puluh tahun ini, aku sudah tidak mau bergebrak dengan siapapun. Lagipula aku pernah berhutang kepadamu. Maka, pergilah, tapi tinggalkan senjata Sian Tian Xin Su itu sahut orang tua itu sambil tertawa. Liat Hwe Chowusu tertawa dingin. Sah tua, apakah kau takut padaku? Ketika mendengar sampai di situ, Luleng segera berbisik kepada Tan Bok Ang Nona Toan, kau tahu siapa orang tua itu Toan Bok Ang menggeleng-gelengkan kepala. Aku pun tidak tahu. Tadi ketika aku tersambar oleh angin pukulan Liat Hwe Chowusu, badanku terpental menubruk dinding, sehingga dinding itu bergerak dan aku masuk ke dalam. Di situ aku bertemu orang tua itu. Dia memberiku senjata Sian Tian Xin Su, dan mengajarku Kero mempergunakannya, serta Kero memecahkan formasi Liat Hwe Etin. Setelah itu barulah aku muncul. Luleng sudah menduga Toan Bok Ang bisa hilang. Mendadak dan orang tua itu pun bisa muncul dengan tiba-tiba, tentunya di situ ada pintu rahasia. Tadi dia mendengar suara tawa, dan yang menyelamatkan mereka berdua, sudah jelas orang tua itu pula. Dilihat dari nada suaranya, sepertinya orang tua tersebut majikan tempat ini. Kalau begitu, Citsa Lingce yang dimakan Luleng adalah milik orang tua tersebut. Apakah ia akan mempersalahkannya? Di saat Luleng sedang berpikir, tiba-tiba terdengarlah suara orang tua tersebut. Liat Hwe Etua, kau bilang tadi apakah aku takut kepadamu? Liat Hwe Etou Su tertegun. Sulit dikatakan, sahutnya beberapa saat kemudian. Orang tua itu tersenyum. Liat Hwe Etua, dulu kita pernah bertemu beberapa kali. Pada waktu itu, melihat kedudukanmu sebagai ketua Hwe Asan Pai dan begitu banyak para muridmu, aku masih tidak takut kepadamu. Apalagi kini Hwe Asan Pai sudah tidak berani tinggal di gunung Hwe Asan, bahkan kau pun sudah berani memakai jubah liat Hwe E. Apakah aku akan takut kepadamu? Kenapa kau berkata sok begitu? Wajah liat Hwe E. Chou Su merah padam saking menahan rasa malunya dan mulutnya pun membungkam. Orang tua itu tertawa gelak. Hahaha. Terus terang, kepandainmu memang amat tinggi. Kalau kita punya ganjelan hati, harus disinkirkan dulu. Lebih baik kita merundingkan bagaimana Kero menghadapi Liu Chi Himo, itu baru benar. Liat Hwe E. Chou Su tampak terkejut. Kau juga tahu tentang Liu Chi Himo itu tanyanya. Orang tua itu menghela nafas panjang. Sesungguhnya aku pun tidak tahu. Hanya tanpa sengaja aku bertemu orang-orang Ching Siapai, mereka mengatakan bahwa putriku Tok Chi Ulo Sat Seh Chin Hoa, dulu ribut hingga berpisah dengan suaminya dan kini sudah akur kembali. Aku paling menyayangi putriku itu, maka pergi menengok mereka. Di tengah jalan barulah aku mendengar tentang sepak terjang Liu Chi Himo. Haha, tak ku sangka sekian lama aku meninggalkan Tionggoan, justru di rimba persilatan telah mengalami perubahan, bahkan hingga Gobi Pai yang amat terkenal itu juga membubarkan para muridnya, Sui Ching Sian pun harus menjadi padri klana. Kalau Beng Tu Lo Jin yang sudah di alam bakat tahu tentang itu, pasti meneteskan air mata. Usai orang tua itu bicara, Lu Leng dan Toan Bok Ang saling memandang. Mereka berdua masih ingat akan Tok Chi Ulo Sat yang mengacau ruang pernikahan. Kini orang tua itu bilang Tok Chi Ulo Sat Seh Chin Hoa adalah putrinya, tentunya orang tua itu pasti Moliong Sah Si. Toan Bok Ang dan Lu Leng saling memandang. Terhadap orang tua itu mereka merasa hormat tapi juga merasa takut. Karena semua kaum rimba persilatan tahu bahwa Moliong Sah Si berdiri di antara lurus dan sesat, lagi pula segala tindak perbuatannya hanya berdasarkan kemauan hatinya saja. Kalau dia merasa cocok dengan seseorang, pasti membela orang itu secara mati-matian. Namun kalau merasa tidak cocok, walau orang itu amat terkenal, dia tidak akan peduli. Terdengar lihat Hwe Chow Su berkata dengan dingin. Sah tua, kalau Tian Ho Si Lo masih ada, ditambah kita berdua si Tian Xiang Hie, sepasang orang aneh langit barat, juga bukan lawan Pak Leong Tian Im. Kedudukan lihat Hwe Chow Su dalam rimba persilatan amat tinggi, setingkat dengan Moliong Sah Si. Lihat Hwe Chow Su sebagai ketua Hwe Asan Pai, sedangkan Moliong Sah Si berada di Sihek, bagian barat di luar Tionggoan. Mereka berdua dijuluki si Tian Xiang Hie, sepasang orang aneh langit barat. Setelah lihat Hwe Chow Su mengatakan begitu, kening Moliong Sah Si tampak berkerut. Kalau begitu, kau selamanya tidak mau memakai jubah api lagi? Hwe Asan Pai merupakan partai yang cukup besar, akan tetapi demi menghindari Liu Chihim Mo, justru tidak berbeda dengan partai lain, harus meninggalkan tempat pusat, ganti nama dan ganti jubah meninggalkan tempat asal. Teringat akan hal itu, lihat Hwe Chow Su menghela nafas panjang, nadanya sudah tidak seberang tadi lagi. Sah tua, apakah kau punya kero untuk menundukkan Liu Chihim Mo? Moliong Sah Si berjalan mondar-mandir beberapa langkah, kemudian menyaut. Patriong Tian Im merupakan ilmu yang paling tinggi dalam merimba persilatan. Tidak ada kero menundukannya. Namun aku pikir dari Tian Ho Si Lo, kecuali Beng Tu. Liu Jin yang sudah meninggal, yang lain tiada jejaknya. Kini yang ada tinggal generasi berikutnya misalnya Geok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, putriku dan menantuku. Bagaimana kalau mereka bersatu menemui Liu Chihim Mo lagi? Lihat Hwe Chow Su tertawa dingin. Liu Chihim Mo justru menghendaki begitu, bisa menghabiskan kita semua sekaligus. Moliong Sah Si tertawa. Lihat Hwe Tua, bukankah selama ini kawah matangku? Kenapa kini malah menjadi begini? Lihat Hwe Chow Su hanya menghela nafas panjang, diam saja. Ketika Lu Leng mendengar sampai di situ, walau tahu kalau menyela memang kurang sopan, namun karena itu merupakan urusan yang teramat penting, maka dia terpaksa menyela. Sahlo Chiam Pue, aku tahu ada satu kero untuk memecahkan Pat Leong Tian Im. Lu Leng baru berkata begitu, lihat Hwe Chow Su sudah mendengus dingin. Moliong Sah Si malah tertawa sambil memandang Lu Leng. Bo Chah, kau jangan menganggap gampang urusan itu sahlo Chiam Pue, aku mendengar dengan telinga sendiri. Dari Liu Chihim Mo, sahut Lu Leng. Moliong Sah Si menatapnya tajam. Oh, betulkah begitu? Coba kau tuturkan tentang itu ketika Lu Leng baru mau menutur, mendadak lihat Hwe. Chow Su berkata dengan wajah tidak senang. Sah Tua, kalau kau sudah mendengarkan omongan binatang kecil itu, untuk apa kau masih berunding denganku? Moliong Sah Si tersenyum. Lihat Hwe Tua, gelombang belakang mendorong gelombang depan. Aku tahu kau masih marah kepada mereka, bagaimana kalau ku suruh mereka minta maaf kepadamu? Katanya lalu menggapaikan tangannya ke arah Lu Leng dan Toan Bokang kalian kemarilah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Moliong Sah Si, Lu Leng berpikir, memang dirinya tidak bersalah terhadap lihat Hwe Chow Su. Tapi lihat Hwe Chow Su adalah bulim Chiam Pue, maka minta maaf kepadanya juga merupakan hal yang wajar. Lagi pula kini lihat Hwe Chow Su bermaksud melawan Lyok Chihim Mo, bahkan merupakan kekuatan inti. Kalau Lu Leng berkeras menentangnya, sehingga membuatnya berbalik membantu Lyok Chihim Mo, bukankah itu amat bahaya sekali? Karena berpikir begitu, maka Lu Leng segera menghampiri lihat Hwe Chow Su lalu memberi hormat seraya berkata dengan setulus hati. Lihat Hwe Chiam Pue, dulu aku banyak berlaku kurang ajar, harap Chiam Pue Su dimemaafkan kesalahanku. Walau kegusaran lihat Hwe Chow Su belum reda, tapi Lu Leng justru mau mengaku salah dan minta maaf kepadanya, tentunya lihat Hwe Chow Su tidak banyak bicara lagi. Jelas sikap Mo Lyok Chow Su berada di pihak mereka berdua, maka apabila mereka masih terus ribut, akhirnya yang rugi adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, lihat Hwe Chow Su mendongakan kepala, kemudian mengeluarkan suara NG, pertanda dia telah memberi maaf kepada Lu Leng. Toan Bok Ang juga berhati lapang. Dia segera menghampiri lihat Hwe Chow Su, lalu bersujud di hadapannya seraya berkata. Lihat Hwe Chiam Pue, aku masih muda tidak tahu apa-apa. Mohon Chiam Pue Su dimemaafkanku lihat Hwe Chow Su mengeluarkan suara NG lagi, lalu Toan Bok Ang melanjutkan ucapannya sambil tersenyum. Kepandaian Chow Su sungguh tinggi. Sekali bergerak dapat merebut senjata Sian Tian Xin So dari tanganku. Harap Chow Su Su di mengembalikan kepadaku, sekaligus memberi petunjuk agar kelak senjataku itu tidak akan direbut orang lain. Hahaha Mo Lyong Sih tertawa gelak. Lihat Hwe E tua, kali ini kau tidak bisa menggelak. Setahuku Hwe Asan Pai memiliki beberapa jurus ilmu tangan kosong yang dapat mempertahankan senjata. Aku lihat tentunya kau tidak enak menolak permintaan gadis kecil itu, katanya. Lihat Hwe E Chow Su menjadi serba salah, karena Toan Bok Ang memujinya berkepandaian amat tinggi, membuatnya merasa tidak enak menolaknya. Seketika lihat Hwe E Chow Su berpikir, kemudian berkata. Senjata Sian Tian Xin So ini terbuat dari baja murni dan amat tajam, merupakan senjata andalan sehtua di masa lampau. Kini ku kembalikan kepadamu, tapi kau harus menjaganya baik-baik. Hwe Asan Pai memang memiliki ilmu tangan kosong mempertahankan senjata. Setelah Liu Chi Himo dibasmi, kau boleh ke gunung Hwe Asan, aku pasti menurunkan ilmu itu kepadamu. Sesungguhnya Toan Bok Ang tidak bermaksud minta diajari ilmu silat, melainkan hanya ingin minta kembali senjata itu. Maka itu dia segera berkata. Terima kasih, Chow Su. Lihat Hwe Chow Su mengembalikan Sian Tian Xin So kepada Toan Bok Ang gadis itu menerimanya dengan wajah berseri, kemudian mundur ke samping Luleng. Luleng memperhatikan senjata itu, ternyata merupakan sepasang bola baja yang memancarkan cahaya putih, melekat pada seuntai rantai baja pula. Itu memang merupakan senjata pusaka, yang tak kalah bila dibanding dengan golok Su Yang Tu. Moliong Sah Sih memandang Luleng dan Toan Bok Ang Seraya bertanya. Bagaimana asal-usul kalian berdua? Guruku, Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek, ayahku Tian Hao Lusin Kong, ibuku Sebonet Nyo dari Tiam Cong Pai, Sahut Luleng. Moliong Sah Sih manggut-manggut. Oh oh oh. Bagaimana keadaan kedua orang tuamu? Pertanyaan itu membuat Meta Luleng menjadi basah. Kedua orang tuaku telah meninggal gara-gara Liok Chi. Himmo, maka aku punya dendam berdarah dengannya. Moliong Sah Sih menghela nafas panjang, kemudian menunjuk Toan Bok Ang Seraya berkata. Kau pasti murid si Walet Hijau Yok Kun Sih, generasi kedua, bukan? Toan Bok Ang tertawa. Bukan murid generasi kedua, melainkan murid langsung. Beliau adalah guruku. Moliong Sah Sih tampak terkejut. Setelah itu menatapnya kemudian menatap Luleng Seraya berkata. Gadis kecil, kalau kelakau ingin meninggalkan perguruan Hoi Yan Bun, boleh minta bantuanku. Toan Bok Ang terperanjat. Dia tidak tahu apa maksud Moliong Sah Sih. Bagaimana seorang tokoh tua menyuruh tingkatan muda meninggalkan perguruannya? Seho Chiang Puai menertawakan ku tanyanya setelah beberapa saat dia tertegun. Mendadak wajah Moliong Sah Sih berubah serius. Siapa menertawakanmu? Yang penting kau harus selalu ingat kata-kataku tadi. Toan Bok Ang mengangguk, Moliong Sah Sih merupakan tokoh tua yang aneh, maka gadis itu tidak berani banyak bicara. Sedangkan Moliong Sah Sih tersenyum misterius, sepertinya mengandung suatu arti tertentu dan itu sungguh membingungkan Toan Bok Ang. Sementara Luleng terus memperhatikan air muka lihat Hwe Chow Su, yang kini sudah tampak lembut. Kalau dia berkata sekarang, sudah pasti lihat Hwe Chow Su tidak akan melarangnya. Oleh karena itu, Luleng segera membuka mulut. Chiang Puai berdua, aku mendengar pembicaraan Lyok Chi. Himor dengan putranya, bahwa hanya busur api dan panah bulu api. Tanda petik. Ketika Luleng baru mengatakan panah bulu api. Wajah Moliong Sah Sih mendadak berubah, lalu dia membentak dengan suara mengguntur. Bocah. Kau bilang apa? Betapa terkejutnya Luleng ketika mendengar suara bentakan Moliong Sah Sih. Seketika dia berpikir dalam perkataannya sama sekali tidak menyinggung perasaan Moliong Sah Sih, tapi kenapa orang tua itu mendadak marah. Lama sekali barulah Luleng melanjutkan ucapannya. Aku bilang. Busur api dan panah bulu api dapat. Menundukan Pat Luleng Im dari jarak beberapa mil beberapa ratus tahun yang lampau, Pat Luleng Tian L.M. pernah muncul dalam merimba persilatan, justru dengan kerob begitu membasminya. Sembari berkata, Luleng terus memperhatikan ekspresi wajah Moliong Sah Sih. Air muka orang tua itu sudah berubah seperti biasa. Dia duduk dengan kening berkerut-kerut seakan sedang memikirkan suatu masalah pelik. Seusai Luleng berkata, lihat Hwe Chow Su dan Toan Bok Ang kelihatan kurang percaya. Berselang sesaat, Moliong Sah Sih mendongakan kepala untuk memandang Luleng Seraya bertanya. Bagaimana Liok Chihim Mo bilang begitu kepadamu? Liok Chihim Mo bukan bilang kepadaku, melainkan kepada putranya. Luleng menutur tentang dirinya bersembunyi di dalam sebuah lobang pohon, siap membokong Liok Chihim Mo dan lain sebagainya. Seusai Luleng menutur, Moliong Sah Sih menghelak. Nafas panjang. Dari tadi Luleng sudah melihat, wajah Moliong Sah Sih langsung berubah ketika dia menyebut panah bulu api. Oleh karena itu dia memberanikan diri berkata, Sehlo Chiam Pue, aku tidak berhasil mencari panah bulu api itu di gunung Tengku Set ini, sebaliknya malah nyaris tewas di tangan Heksin Kun. Untung Toasah dan Jisah memberi kucit selingce, maka racun di tanganku dapat dipunahkan dan lulengkang pun bertambah tinggi. Sehlo Chiam Pue sudah lama tinggal di gunung Tengku Set ini, apakah pernah melihat panah bulu api itu? Mendadak Moliong Sah Sih menatap luleng dengan dingin sekali, tapi sama sekali tidak mengeluarkan suara. Hati luleng berdebar-debar keras, tidak tahu Moliong Sah Sih sedang memikirkan apa. Berselang beberapa saat kemudian, Moliong Sah Sih menghela nafas panjang seraya berkata, Kalian bertiga ikut aku lihat Hwe Chow Su tertegun. Sah tua, kau jangan macam-macam, lebih baik terus teranglah. Moliong Sah Sih tertawa. Haha, lihat Hwe Tua, ucapanmu tadi, kalau dicetuskan 30 tahun lampau, masih ada harganya. Namun kini hatiku telah jernih bagaikan air, tiada niat mencelakai siapapun lagi. Mati dan hidup tergantung takdir, kalau tidak, apakah aku akan membiarkan kedua pelayanku mati begitu saja? Wajah lihat Hwe Chow Su memerah, diam dengan mulut membungkam. Moliong Sah Sih menghampiri sebuah dinding, lalu menjulurkan tangannya untuk menekan dinding itu. Mendadak dinding itu bergerak, lalu tampak sebuah lorong yang amat panjang. Beberapa depa di sisi kiri kanan lorong itu terdapat dua buah patung orang, yang dibikin dari batu, persis seperti orang hidup, namun gaya berdirinya tidak sama. Yang sama hanya tangan patung-patung itu memegang sebuah mutiara yang memancarkan cahaya. Lorong itu tampak remang-remang, sehingga menimbulkan kesan misterius. Setelah dinding itu terbuka, Moliong Sah Sih langsung masuk ke dalam. Wajah lihat Hwe Chow Su kelihatan berseri dan mendadak dia berkata, Sahtua, harap berhenti sebentar. Moliong Sah Sih menoleh ke belakang. Namun dia belum sampai bersuara, lihat Hwe Chow Su sudah bertanya, Sahtua, apakah barang ini salah satu barang rahasia di dalam istana iblismu ini? Moliong Sah Sih tertawa sambil mengangguk. Tidak salah. Sahtua, konon selesai dibangun 49 lorong rahasia, yang membangun lorong-lorong itu mati di tangan kalian suami-istri. Dan, selain kalian berdua, orang luar dilarang memasuki lorong-lorong itu. Betulkah tanya lihat Hwe Chow Su? Moliong Sah Sih tersenyum getir. Lihat Hwe Tua, itu kejadian di masa lampau. Tidak perlu. Diungkit kembali. Kau boleh masuk dengan hati lega, aku tidak akan mencelakaimu. Luleng dan Toan Bok Ang melihat, ketika lihat Hwe Chow Su sedang berbicara, wajahnya tampak serius sekali, pertanda itu bukan urusan sederhana. Lagipula mereka berdua pun mendengar bahwa 49 lorong rahasia yang dikatakan lihat Hwe Chow Su barusan, penuh diliputi bahaya. Toan Bok Ang segera merapatkan badannya pada Luleng, kemudian berbisik dengan pelan sekali. Lu Siau Hiap, kita masuk apa tidak? Tentu masuk. Kalau Sehlo Chiam Pue ingin mencelakai kita, kenapa harus repot-repot begini sahut Luleng tanpa berpikir lagi? Walau mereka berbisik-bisik dengan pelan sekali, namun ketika Luleng usai berbisik, Mo Liyong Sah Sih membalikan badannya, memandang Luleng sambil tertawa. Haha! Bocah, pengetahuanmu lebih luas. Apa yang kau katakan tadi masuk akal? Mo Liyong Sah Sih memuji Luleng, padahal sesungguhnya sedang menyindir lihat Hwe Chow Su, sehingga menggusarkan ketua Hwe Asan Pai itu. Sah tua, kau tidak perlu menyindir. Bocah itu tidak tahu tentang 49 lorong rahasia, maka tidak tahu akan bahayanya. Mo Liyong Sah Sih tertawa lagi lalu berkata sungguh-sungguh. Kalian bertiga ikut di belakangku, jangan terlampau jauh. Usai berkata, dia mulai mengayunkan kakinya selangkah demi selangkah ke depan. Padahal Ginkang Mo Liyong Sah Sih amat tinggi, namun ketika berada di dalam lorong itu, dia sama sekali tidak menggunakan Ginkang, hanya berjalan selangkah demi selangkah. Begitu pula lihat Hwe Chow Su, berjalan selangkah demi selangkah di belakang Mo Liyong Sah Sih. Wajahnya tampak serius dan tegang, padahal dia amat angkuh dalam merimba persilatan. Lu Leng dan Toan Bok Ang tercengang, tapi mereka berdua tidak berani banyak berpikir, karena harus terus mengikuti di belakang lihat Hwe Chow Su. Mereka berdua berjalan sambil memperhatikan sepanjang lorong tersebut. Tampak beberapa buah patung orang, seakan menerjang ke arah mereka. Kalau sebelumnya mereka tidak tahu bahwa itu patung orang yang dibuat dari batu, pasti mengira orang hidup yang menjaga di situ. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di ujung lorong. Di sana terdapat sebuah patung orang menghadang di tengah. Dari depan sampai ke ujung lorong, Lu Leng menghitung secara diam-diam patung orang yang dilewati berjumlah 48 buah. Berikut yang menghadang di tengah berjumlah 49 buah. Apakah itu disebut 49 lorong rahasia? Lu Leng dan Toan Bok Ang tidak mengetahuinya. Mol Yong sah sih mendekati patung itu, kemudian menoleh ke belakang seraya berpesan. Kalian harus hati-hati. Himpun hawa murni kalian dan jangan membentur patung orang itu. Di saat bersamaan, Lu Leng justru sedang berpikir, kini sudah sampai di ujung lorong, tapi apa gunanya? Tiada jalan keluarnya. Tanpa sengaja dia mendongakan kepala. Dilihatnya sebuah lubang di atas kepala patung orang itu. Gelap gulita di dalam lubang tersebut, tak tampak apa-apa sama sekali. Seusai Mol Yong sah sih berpesan begitu, tidak kelihatan kera bagaimana badannya bergerak, tahu-tahu sudah mencelat ke atas dan masuk ke lubang itu. Setelah itu, lihat Hwe Chow Su pun ikut mencelat mengikutinya. Lu Leng dan Toan Bok Ang saling memandang, kemudian gadis itu bertanya. Lu Siow Hiap, bagaimana kau? Nona Toan, perlukah aku membantumu? Gadis itu menatap Lu Leng dengan penuh cinta kasih, karena sahutan Lu Leng barusan kedengaran amat memperhatikannya. Aku bisa. Badan Toan Bok Ang bergerak lalu mencelat ke atas. Gadis itu adalah murid ketua Hwe Yan Bun, yang amat terkenal ilmu ginkangnya. Walau gerakannya tidak secepat lihat Hwe Chow Su, tapi dia pun berhasil memasuki lubang itu. Setelah melihat Toan Bok Ang berhasil, Lu Leng segera menghimpun hawa murninya dan seketika mencelat ke atas. Di saat hampir memasuki lubang itu, mendadak Toan Bok Ang menoleh ke arah Lu Leng sambil tersenyum. Lu Leng tertegun, kenapa di saat begitu genting, Toan Bok Ang masih menyempatkan waktu memandangnya sambil tersenyum? Apa makna senyuman itu? Sesungguhnya senyuman gadis itu tidak mengandung makna apapun. Hanya karena dia mendadak teringat Lu Leng tadi amat memperhatikannya, maka memandangnya sambil tersenyum. Akan tetapi, Lu Leng memperhatikannya justru tidak mengandung rasa cinta di dalamnya. Sejak tahu maksud gadis itu, hati Lu Leng menjadi kacau dan resah, rasanya ingin cepat-cepat meninggalkannya. Oleh karena itu, ketika Toan Bok Ang tersenyum, hati pemuda itu semakin risau, sedangkan rasa cinta Toan Bok Ang terhadapnya bertambah dalam. Saat ini, Lu Leng berada di udara. Lantaran hatinya risau, maka badannya langsung merosot ke bawah. Menyaksikan itu, Toan Bok Ang sangat terkejut dan seketika mengeluarkan seruan kaget. Hah? Hati-hati Lu Siow Hiap, jangan membentur patung orang itu. Lu Leng memandang ke bawah. Ternyata dirinya berada di atas kepala patung orang itu. Walau dia tidak tahu apa akibatnya kalau membentur patung orang tersebut, namun Moliong Sasyih telah berpesan, maka sudah pasti ada alasan tertentu. Bukan main terkejutnya Lu Leng. Dia cepat-cepat menghimpun hawa murni. Namun ketika badannya mulai melambung ke atas, mendadak tampak bayangan Toan Bok Ang merosot ke bawah dan seketika juga terdengar suara teguran. Gadis kecil. Kau mau cari mati ya? Cepat ulurkan tangan saling menarik. Lu Leng segera menjulurkan tangannya untuk menarik tangan Toan Bok Ang akhirnya mereka berdua merosot ke bawah. Di saat bersamaan, tampak Moliong Sasyih muncul dari lobang itu, lalu bergantung seperti kelelawar dengan kedua kakinya menggait pinggiran lobang dan tangannya langsung dijulurkan untuk menangkap mereka. Orang tua itu berhasil menangkap tangan Toan Bok Ang, wajah gadis itu telah berubah pucat pias. Toan Bok Ang ditarik ke atas, sudah barang tentu Lu Leng juga tertarik ke atas, akhirnya mereka masuk ke lobang. Moliong Sasyih menarik nafas lega. Lu Leng dan Toan Bok Ang tahu bahwa dirinya nyaris mengalami kecelakaan. Moliong Sasyih sama sekali tidak mempermasalahkan mereka. Setelah berada di dalam lobang, orang tua itu berkata, Ayo, kita melanjutkan ke depan. Di saat Moliong Sasyih berkata, Lu Leng melirik lihat Hwe Chow Su. Tampak wajahnya menyiratkan rasa keheranan, membuktikan bahwa dia pun tidak tahu tentang 40 lorong rahasia tersebut. Lu Leng dan Toan Bok Ang bangkit berdiri ternyata lobang itu merupakan sebuah ruang batu. Di sebelah kiri terdapat sebuah pintu batu berwarna kehitam-hitaman. Pada permukaan daun pintu terdapat bintik-bintik putih bagaikan bintang di langit. Moliong Sasyih menghampiri pintu batu itu. Di saat bersamaan, lihat Hwe Chow Su berseru girang. Seh tua, ternyata kau memang sudah berbeda dengan dulu. Bersedia membawa kami ke gudang penyimpanan barang pusaka. Moliong Sasyih tersenyum. Gudang pusaka ini tidak seperti kabar berita yang tersiar di luar. Setelah kau masuk pasti akan merasa kecewa. Lihat Hwe Chow Su juga mendekati pintu batu itu. Tangan Moliong Sasyih bergerak cepat sekali menekan-nekan bintik-bintik putih tersebut. Plak, 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 plak. Kemudian Moliong Sasyih mendorong pintu batu tersebut. Kreek. Pintu batu itu terbuka kemudian mereka berempat berjalan masuk. Ternyata mereka memasuki ruangan batu juga. Di dalam ruangan itu tampak sebuah batu merah di atas meja batu. Batu merah itu memancarkan cahaya ke seluruh ruangan sehingga ruangan itu tampak kemerah-merahan. Di sisi batu merah itu terdapat suatu benda aneh. Ketika lihat Hwe Chow Su melihat batu merah dan benda aneh itu, wajahnya langsung berseri dan matanya berbinar-binar. Bahkan dia segera menjulurkan tangannya untuk mengambil kedua macam benda itu. Akan tetapi, ketika dia menjulurkan tangannya, Moliong Sasyih juga menjulurkan tangannya untuk menotok jalan darah kektihiat di bagian bahu liat Hwe Chow Su. Lihat Hwe Chow Su menjulurkan tangannya mengambil kedua macam benda itu, sedangkan Moliong Sasyih menjulurkan tangannya menotok jalan darah di bahunya, maka mau tidak mau liat Hwe Chow Su harus menghindar. Dia segera menarik kembali tangannya, sekaligus balas menotok jalan darah yang tihiat di lengan Moliong Sasyih. Namun secepat kilat Moliong Sasyih menggeserkan tangannya, lalu bersiul panjang dan berkata, Lihat Hwe Chow, kau adalah ketua Hwe Asan Pai. Kedudukanmu dalam rimba persilatan pun amat tinggi. Tapi kenapa melakukan hal serendah itu? Wajah lihat Hwe Chow Su tampak biasa. Sah tua, di sini banyak pusaka rimba persilatan. Kau seorang diri yang memilikinya. Apakah tidak terlampau serakah? Moliong Sasyih tertawa. Lihat Hwe tua, aku yang serakah atau kau yang tidak tahu malu? Kalau begitu, kenapa tadi kau turun tangan menghalangiku sahut lihat Hwe Chow Su dengan gusar? Moliong Sasyih tertawa gelak. Aku memperoleh semua pusaka itu, dengan mempertaruhkan nyawaku. Kau ingin mengambilnya begitu saja, apakah tidak takut akan ditertawakan orang di kolong langit? Aku sudah bilang, barang siapa berhasil melewati 49 lorong rahasia, Maka dia berhak mengambil satu macam barang pusaka yang ada di dalam gudang ini. Lihat Hwe tua, tentang itu, alangkah baiknya dikerjakan kau muda rimba persilatan saja. Kenapa kau harus marah? Lihat Hwe Chow Su diam saja, tak menyaut. Di dalam gudang itu memang banyak barang pusaka. Namun Luleng dan Toan Bok Ang tidak begitu menaruh perhatian. Akan tetapi, kini setelah mendengar apa yang dikatakan Moliong Sasyih, kedengarannya mengandung suatu arti yang amat dalam. Sedang lihat Hwe Chow Su yang sudah amat terkenal itu, begitu masuk ke gudang tersebut, tidak dapat mengendalikan diri, langsung menjulurkan tangan ingin mengambil barang pusaka itu. Dapat dibayangkan, sudah jelas semua barang yang ada di dalam gudang itu pasti merupakan barang pusaka rimba persilatan. Oleh karena itu, Luleng dan Toan Bok Ang pun mulai menaruh perhatian terhadap barang-barang pusaka tersebut. Moliong Sasyih berjalan perlahan sekali, dan berhenti sejenak di setiap barang pusaka, seakan menikmati keindahannya, juga kelihatan sedang mengenang cara bagaimana dulu dia memperoleh barang pusaka tersebut. Di atas meja batu, terdapat pula sebuah lempengan besi berbentuk empat persegi, tidak begitu panjang dan tidak begitu lebar. Di sisi besi itu terdapat sebuah belati berwarna kehijau-hijauan, sebuah kotak berisi sebilah golok tipis bergemer lapan, yang bentuknya amat aneh, dan masih banyak barang pusaka lain. Selain itu, masih banyak barang pusaka lain. Moliong Sasyih menghampiri sebuah kotak kayu, kemudian menghala nafas panjang. Dibukanya kotak kayu tersebut, namun setelah terbuka, di dalamnya tidak berisi apa-apa, hanya terdapat bekas tujuh batang panah. Luleng amat cerdas. Maka dia tahu tidak mungkin tiada sebab Moliong Sasyih membawa mereka bertiga ke dalam gudang itu. Oleh karena itu, begitu melihat isi kotak kayu tersebut, dia langsung mengeluarkan suara hah, kemudian berkata, Sehlociampue hanya memperoleh kotak penyimpan ke tujuh batang panah bulu api, tidak mendapatkan panahnya. Moliong Sasyih menggeleng gelengkan kepala. Tidak. Dulu aku memang mendapatkan panah bulu api yang berjumlah tujuh batang. Begitu mendengar ucapan itu Luleng nyaris berjingkrak dan berseru saking girangnya. Bagus sekali. Walau busur api berada di tangan putra Liok Cihim Mo, namun tidak sulit mencarinya. Maka rimba persilatan akan tenang kembali. Tanda petik. Mendadak Luleng teringat akan sesuatu, sehingga kata-katanya terputus. Ketika Luleng menyinggung soal panah bulu api, kenapa wajah Moliong Sasyih langsung berubah dan tampak tidak senang? Sudah pasti terjadi sesuatu, setelah Moliong Sasyih memperoleh panah bulu api itu. Toan Bok Ang yang tidak tahu apa yang dipikirkan Luleng. Leng, segera bertanya dengan heran. Lu siau hiap, kenapa tidak dilanjutkan? Luleng belum membuka mulut, Moliong Sasyih sudah berkata, Bocah. Kawamat cerdas, tentunya sudah menduga ada liku-likunya kan? Luleng mengangguk. Betul, harap lociampuwe sudi menjelaskannya. Mari kita meninggalkan gudang ini dulu kata Moliong Sasyih. Mendadak dia menepuk meja batu, lalu terdengar suara di ujung. Kerek. Sebuah pintu terbuka, dan kemudian tampak sebuah lorong. Lihat Hwe tua, silakan jalan duluan kata Moliong Sasyih. Sasyih sambil memandang ke lorong. Wajah liat Hwe cowusu tampak tidak senang. Sah tua, apa maksudmu menyuruhku berjalan duluan Moliong Sasyih? Tertawa. Lihat Hwe tua, kita tahu isi hati masing-masing. Kenapa masih harus bertanya? Wajah liat Hwe cowusu penuh kegusaran. Baik. Aku pasti tidak akan melupakan kata-katamu itu katanya lalu berjalan menuju lorong itu. Luleng dan Toan Bok Ang tahu, kenapa Moliong Sasyih menyuruh liat Hwe cowusu berjalan duluan, itu agar ketua Hwe Asan Pai tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyambar satu-dua macam barang pusaka yang di dalam gudang itu. Mereka berdua masih ingat betapa angkunya liat Hwe cowusu dalam rimba persilatan namun setelah bertemu Moliong Sasyih, dirinya seakan dikendalikan. Maka, tidak mengherankan kalau liat Hwe cowusu amat gusar. Tapi dia tidak berani melampiaskan kegusarannya. Setelah liat Hwe cowusu melangkah, Moliong Sasyih, Luleng dan Toan Bok Ang mengikutinya dari belakang. Moliong Sasyih menekan di dinding, kemudian pintu batu itu tertutup kembali. Lorong itu berbelok-belok akhirnya sampai di lobang yang mereka masuk tadi. Dengan hati-hati sekali mereka turun dari lobang tersebut, kemudian kembali ke kamar tadi. Luleng tercengang dan tidak habis berpikir, maka dia bertanya, Sehlo Ciam Pue, sebetulnya ketujuh batang panah bulu api itu berada di mana? Kalian bertiga ikut aku. Liat Hwe cowusu tertawa dingin. Mau kemana lagi? Moliong Sasyih tertawa. Haha. Liat Hwe tua, kini kau telah berada di gunung Tengkuset, berjalan beberapa mil lagi apa salahnya? Sesungguhnya liat Hwe cowusu amat gelusar dalam hati, namun dia tahu jelas dirinya tidak boleh main-main dengan Moliong Sasyih, maka dia tetap menekan hawa kegusaran yang bergejolak di rongga dadanya. Kini mereka berempat meninggalkan istana iblis, menuju ke depan menggunakan gingkang. Tak seberapa lama kemudian, sudah sampai di puncak Tandus. Puncak itu tidak begitu tinggi, namun terdapat tebing-tebing yang amat terjal dan licin. Moliong Sasyih tertawa seraya berkata, Liat Iwe tua, aku tahu kau amat penasaran. Nah, bagaimana kalau kita mencoba kepandayan kita di puncak ini, untuk melihat siapa yang sampai duluan di atas? Liat Hwe cowusu memandang ke atas. Untuk menaiki tebing yang amat tinggi dan licin itu, tentunya harus memiliki gingkang yang amat tinggi. Bahkan juga harus memiliki ilmu BKOU YUPIAK, hari mau merayap di tembok. Pikirnya, dalam hati, Liat Hwe cowusu memang ingin mengadu kepandayan dengan Moliong Sasyih. Oleh karena itu, dia menyahut dengan dingin. Baik. Moliong Sasyih menoleh ke arah Luleng dan Toan Bok Ang, kemudian berkata sambil tersenyum. Kalian berdua harus mengerahkan kepandayan masing-masing, merayap ke atas perlahan-lahan Luleng manggut-manggut. Silakan Ciam Pue berdua naik duluan. Kami ingin menyaksikan kepandayan Ciam Pue, agar matuk kami terbuka. Moliong Sasyih tertawa. Baiklah. Liat Hwe tua, bersiaplah. Usai berkata, badan Moliong Sasyih mencelat ke atas. Kelihatannya orang tua itu tidak berani meremahkan liat Hwe Chow Su. Di saat itu pula liat Hwe Chow Su bersiul panjang dan badannya langsung mencelat ke atas. Tampak dua sosok bayangan bagaikan asap membubung ke atas dan banyak batu kecil berhamburan ke bawah. Luleng dan Toan Bok Ang terbelalak menyaksikannya. Walau Toan Bok Ang memiliki ginkang namun tetap tidak sanggup naik ke atas menggunakan ilmu PKO YUPIAK. Harimau merayap di tembok karena harus memiliki luakang yang amat tinggi. Liat Hwe Chow Su dan Moliong Sasyih terus merayap ke atas dan tampak setanding. Ketika hampir mencapai di atas, kira-kira tujuh delapan dipa lagi, mendadak liat Hwe Chow Su menekan dinding tebing lalu berjungkir karena tenaga tekanan itu. Luleng dan Toan Bok Ang tidak tahu apa maksud liat Hwe Chow Su berbuat begitu. Tiba-tiba sepasang tangan liat Hwe Chow Su menekan dinding tebing. Maka badannya mencelat ke atas dengan kepala di bawah. Luleng dan Toan Bok Ang terbelalak dengan mulut terngangal lebar karena kejadian itu sungguh di luar dugaan mereka. Mereka berdua tertegun, sehingga tanpa sadar berseru memuji. Justru dengan kira demikian itu, maka liat Hwe Chow Su lebih tinggi setengah dipa dari Molliong Sah Si. Wajah Molliong Sah Si tampak tegang sekali. Kemudian dia merayap lebih cepat dan hampir setinggi liat Hwe Chow Su. Akan tetapi, kini hanya tinggal beberapa dipa lagi sampai di atas. Wajah liat Hwe Chow Su tampak berseri. Sebab dia yakin sampai duluan di atas. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar Molliong Sah Si bersiul panjang. Mendadak badannya mencelat ke atas melampaui liat Hwe Chow Su dan dalam sekejap dia berdiri di atas. Liat Hwe Chow Su pun sudah sampai di atas, hanya berselisih sedikit saja. Molliong Sah Si tertawa gelak. Haha! Liat Hwe Tua, tak kusangka kau mau mengalah terhadapku. Sah Tua, jurusmu tadi dari ilmu apa tanya liat Hwe Chow Su sambil tersenyum. Ilmu Niciukeng, ilmu mencelat di atas lumpur. Liat Hwe Tua, ilmumu tadi apakah ilmu Ching Ingkeng, ilmu jungkir ke atas? Sungguh hebat ilmu itu, boleh dikatakan tiada duanya di kolong langit, sahut Molliong Sah Si. Karena Molliong Sah Si memujinya, maka liat Hwe Chow Su merasa senang sekali. Sama-sama. Sementara Luleng dan Toan Bok Ang sudah mulai merayap ke atas. Mereka berdua pun mengerahkan ilmu Pek Hou Ye Upiak, harimau merayap di tembok. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan Molliong Sah Si dan liat Hwe Chow Su. Setelah bersusah payah, barulah mereka berdua mencapai di atas tebing itu. Molliong Sah Si memandang mereka berdua sambil manggut-manggut. Bagus! Bagus! Tidak salah gelombang belakang mendorong gelombang depan, liat Hwe Tua. Ketika kita masih muda, apakah sudah memiliki kepandayan seperti ini? Liat Hwe Chow Su tidak menyahut pertanyaan tersebut, sebaliknya malah bertanya. Seh Tua, kenapa kau mengajakku ke sini Molliong Sah Si menunjuk ke depan? Kau melihat itu. Mereka bertiga segera memandang ke arah yang ditunjuk Molliong Sah Si. Ternyata di sana terdapat sebuah makam batu. Di sisi makam itu terdapat sebuah lobang, khususnya untuk makam seng suami atau istri. Seh Tua, apakah itu makam istrimu tanya liat Hwe Chow Su? Molliong Sah Si mengangguk. Tidak salah. Ketika istriku masih hidup, sudah tahu bahwa ketujuh batang panah bulu api bukan panah biasa. Maka, istriku amat menyukai panah bulu api itu. Oleh karena itu, ketika dah meninggal, ku masukkan ketujuh batang panah bulu api itu ke dalam peti matinya. Mendengar penuturan itu Leng langsung menghela nafas panjang, karena ketujuh batang panah bulu api itu masih ada. Sah Lo Chiam Pue, kita harus membongkar makam itu, jadi. Belum juga Leng usai berkata, Molliong Sah Si sudah menoleh memandangnya. Ketika beradu pandang dengan orang tua itu, Leng terkejut bukan main, kemudian mendadak Molliong Sah Si membentak. Siapa lagi yang berkata begitu, aku pasti tidak berlaku. Sungkan. Istriku sudah meninggal, apakah dia tidak boleh tenang? Luleng memang berhati keras. Dia mundur selangkah dan berkata. Kalau tidak begitu, bagaimana Kero mengambil ketujuh batang panah bulu api itu? Molliong Sah Si langsung mengeram. Bocah yang tak tahu diri. Dia langsung menjulurkan tangannya untuk mencengkeram dada Luleng. Luleng sama sekali tidak menyangka Molliong Sah Si akan menyerangnya begitu mendadak. Jarak mereka hanya beberapa depa. Maka cengkeraman itu belum sampai, Luleng sudah merasakan adanya tenaga yang amat dasyat menerjang dadanya. Luleng ingin mundur, namun serangan yang dilancarkan Molliong Sah Si justru mengarah empat penjuru. Karena itu, Luleng merasakan adanya tenaga yang amat dasyat di belakangnya, sehingga membuatnya tidak bisa mundur. Sedangkan tangan Molliong Sah Si sudah berada di depan dadanya. Walau Luleng tahu bahwa dirinya bukan tandingan Molliong Sah Si, namun tidak bisa tidak harus menangkis. Dia segera menghimpun hawa murni kemudian tangan kanannya diangkat dan jari telunjuknya digerakkan dengan jurus Yed Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Akan tetapi, di saat Luleng mengangkat tangannya, Molliong Sah Si merubah jurusnya. Jurus Yed Chi Keng Tian dapat membelah tenaga serangan Molliong Sah Si. Keniudian Luleng bergerak cepat menghindari dari situ. Di saat bersamaan, mendadak telapak tangan Molliong Sah Si diarahkan ke sebuah batu. Plak.